Yo, selamat datang di channel Warga Ani Imi Warganya Baru Ibu Sedunia Dan masih bersama Mr. Kiyu disini Pada kesempatan kali ini Mr. Kiyu akan menceritakan Alur cerita legnovel Tensei Sitarasalim Diataken Full Volume 21 Disini kita akan diperlihatkan Para bawahan Rimuru yang bertarung dengan menggila Dan kita juga diperlihatkan Rimuru yang telah mendapatkan kekuatan dewa Hingga dapat menciptakan puluhan ribu dunia Dan langsung saja Tanpa bahasa wasil lagi Mari kita mulai Intro Setelah hilangnya Rimuru di Volume 20 sebelumnya Para monster bawahan Rimuru pun mulai terguncang Mereka kini tak lagi merasakan Hawa keberadaan Rimuru sama Koridor jiwa yang menghubungkan Ikatan mereka dengan Rimuru sama telah terputus Bahkan Benimaru yang masih dalam keadaan pingsan Pun langsung terbangun seketika Itu karena Benimaru merasakan rasa kehilangan dalam dirinya Yang telah membuatnya terlonjak dari tempatnya Tidurnya Hal yang sama juga terjadi pada Gabel dan Gale Yang tidur di sebelah Benimaru Ketika semua bawahan Rimuru merasakan hal yang sama Mereka pun langsung mengadakan pertemuan darurat Di ruang kontrol yang terletak di dalam labirin Dan pada saat itulah Para eksekutif yang tidak sedang bertempur pun telah menghadiri Pertemuan darurat kali ini Mereka adalah Diablo, Zegion, Apito, dan Kumara Yang ditugaskan untuk menjaga labirin Ada juga Benimaru, Gabel, dan Gale Yang telah kembali dari medan tempur Ada pun rangka yang sedang menyebukkan lukanya Di balik bayangan Gopta Bahkan Testarossa yang memiliki tanggung jawab Untuk melindungi kerajaan Inggrasia Kini telah menyerahkan tanggung jawabnya Kepada bawahannya demi menghadiri rapat darurat kali ini Sunarigur, Teramiris, dan yang lainnya Juga ada di sini Meskipun situasi labirin saat ini Sedang diserang oleh musuh Namun menurut Teramiris Rapat darurat kali ini lebih penting Daripada situasi labirin sekarang Setelah semua orang telah berkombol Soe kemudian tiba Dengan membawa laporan yang tak terduga Soe kemudian menceritakan kepada semuanya Tentang apa yang terjadi kepada Rimursama Ya, Rimursama telah menghilang dari dunia ini Dan tentunya Semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut Ketika mendengar itu Benimaru sontak bertanya Benarkah? Benarkah Rimursama menghilang? Dengan suara penuh penyesalan Soe menjawab Maafkan aku Aku benar-benar tak berguna Sebagai seorang pengawal Rimursama Mendengar laporan Soe tersebut Ruang kontrol pun hening seketika Ya, mereka juga menyadari bahwa Koridor jiwa yang menghubungkan Ikatan mereka dengan Rimursama Telah terputus Dan pada saat itulah Soe tiba-tiba mendobrak meja Hingga hancur Soe benar-benar menyesal Karena tak bisa berbuat apa-apa Di satu sisi Tes Tarusa juga memahami Ketidakberdayaan Soe Pikiran Tes Tarusa bahkan dipenuhi Rasa bersalah Karena telah membiarkan Rimursama Yang sangat ia hormati Pergi ke Medan Pertempuran Oleh karena itu Ia tak bisa membantah Perkataan Soe Tapi bukan hanya Tes Tarusa saja Semua orang yang ada disini Juga berpikir hal yang sama Namun tiba-tiba Diablo dengan tatapan tajamnya Melontarkan kata-kata hinaan Terhadap Soe Di saat sisi Soe yang menyadari kesalahannya ini pun Hanya bisa terdiam Tanpa sebatas kata Tapi pada saat itu Tes Tarusa langsung menegur Diablo Kaku terlaluan Diablo Iya Tes Tarusa sebenarnya Sangat memahami Maksud Diablo Jika semua orang larut Dalam keputusasaan Kehancuran pasti akan Menghampiri kita Untuk membuat semua orang Bangkit dari keputusasaan Diablo berniat memancing Amarah semua orang disini Dengan memainkan dirinya Sebagai seorang penjahat Namun Tes Tarusa Tak bisa menerima Gagasan seperti itu Tes Tarusa berkata Oi Diablo Kau hanya ingin memicu Kemaraan semua orang disini Dan membuat dirimu Sendiri diasingkan bukan Lalu setelah itu Kau pasti akan menantang Feldwee sendirian Iya Rencana Diablo pun Terbongkar Dan itulah sebabnya Diablo tak menyukai Tes Tarusa Tes Tarusa telah Mengenal Diablo Sejak lama Jadi karena itulah Diablo tak bisa Menyembunyikan apapun Darinya Bahkan Tes Tarusa juga tahu Meskipun Diablo Saat ini terlihat cukup tenang Namun kenyataannya Diablo benar-benar putus asa Diablo berusaha keras untuk Mengendalikan kesedihannya Yang bisa Membuatnya gila Dan pada saat itulah Hal yang sama juga dirasakan Semuanya Semua orang disini pun Diliputi kesedihan Dan Keputus asaan Kumara tak pucat Dan gemetar Benimaru mengepalkan tangannya Erat-erat Untuk menekan Luapan amarhannya Ramgris juga termendung Dan hampir meneteskan Air matanya Dan bisa dibilang Cukup beruntung Bagi Sion Yang tak ada Disini Sion adalah orang Yang paling memarah Jika dia mendengar Informasi ini Sion pasti akan Langsung bertindak kegabah Dan menyeret semua orang Ke jalan Ke hancuran Di saat semuanya Larut dalam Kesedihan Dan keputus asaan Zhegyion berdiri Dan memacakan Keheningan Zhegyion dengan tegas Berkata Omong kosong Apa yang kalian khawatirkan Rimuru sama adalah Tuhan kita Dia pasti akan kembali Bahkan dari akhir ruang Dan waktu Jadi pikirkanlah Baik-baik Dan rasakan Kita masih memiliki berkah Dari Rimuru sama Dari sikapnya terlihat Zhegyion percaya bahwa Rimuru sama Tak bisa Dihancurkan Ya Ini adalah kata-kata Yang diharapkan Semua orang disini Api harapan pun Mulai menyalah Di setiap hati Semua orang Semua orang disini pun Yakin dengan kata-kata Zhegyion Bahkan Testarosa juga terkesan Dengan ucapan Zhegyion Meskipun koridor jiwa Telah terputus Tapi semua orang Menyadari bahwa Berkah dari Rimuru sama Masih belum hilang Zhegyion kemudian Menegaskan kepada semuanya Untuk tidak menyerah Mari lakukan apa yang kita bisa Dan ketahui lah bahwa Kita sedang diuji Rimuru sama Kita tak boleh Terus-terusan bergantung Pada Rimuru sama Mendengar itu Binemaru pun Menganggu setuju Binemaru sadar bahwa Dirinya selalu mengandalkan Rimuru sama Sejak pertama kali Ia bertemu Menyadari ini Binemaru pun bersumpah Untuk tidak terus-terusan Bergantung pada Rimuru sama Binemaru berkata Kita harus bisa Membukitkan kepada Rimuru sama Bahwa kita bisa Mengatasi Semua Masalah ini Dengan begitu Rimuru sama Tak akan khawatir Ketika dia kembali Gopta mengaguk Dan berkata Itu benar Hanya karena Rimuru sama Menghilang Bukan berarti Dia sudah mati Rimuru sama Adalah orang Keras kepala Dia pasti akan Kembali kepada kita Apapun yang terjadi Mendengar itu Rikrut pun Memukul Gopta Sabil tertawa Kau masih saja Bicara seperti Orang brengsek Gopta Hahaha Gabil juga berkata Itu benar Hanya karena Rimuru sama Tak ada disini Aku benar-benar Menjadi cemas Rimuru sama Pasti akan Menertawakanku Ramiris berkata Ya Aku 100% Percaya kepada Rimuru Dan Aku tak khawatir Sama Sekali Dan pada titik ini Semua orang Benar mengaguk Setuju Di satu sisi Diablo tertawa Dan berkata Kufufufufufu Sepertinya Aku tak perlu Memberikan dorongan Apapun Dan pada saat itu Di layar lebar Mulai terlihat Musuh-musuh Yang menyerbu Labirin Ketika semua orang Menyadari itu Zegion kemudian Mengajak semuanya Untuk mulai bergerak Dan menghancurkan Musuh-musuh Yang menyerbu Labirin Dan pada saat yang sama Kita juga harus Menyelamatkan Karira dan yang lainnya Yang terperangkap Di dalam es Testarossa Tersenyum Dan berkata Jika Veldora sama Sudah pergi Di tempat Ultima Maka kita tak perlu Khawatir lagi Kalau begitu Aku akan pergi Membantu Karira Benimaru pun Menjawab Testarossa Aku mengandalkanmu Testarossa Benimaru kemudian Mengalihkan perhatiannya Kepada Diablo Dan bertanya Jadi Apa yang akan Kau lakukan Diablo Tapi di satu sisi Diablo melihat Layar lebar Dengan senyum kecut Di wajahnya Diablo berkata Tadinya aku berniat Untuk menghabisi Veldwee Dan mempersebahkan Dunia ini Kepada Rimuru sama Namun aku Berubah pikiran Jika kita tak memperkuat Pertahanan Labirin ini Kita mungkin akan Melanggar perintah Rimuru sama Dengan kata lain Diablo secara Tak langsung Mengatakan bahwa Musuh yang menyerbu Labirin Sangatlah kuat Benimaru kemudian Bertanya kepada Diablo Apakah menurutmu Mereka adalah Ancaman Benimaru kemudian Melihat musuh-musuh Yang terlihat Di layar lebar Mereka adalah Vega Dino Pico Gracia Dan Mai Furuki Masing-masing Dari mereka Memiliki eksistensi Poin Melebihi Angka 1 juta Bahkan dari mereka Juga ada yang Melebihi Angka 10 juta Namun Meskipun Begitu Benimaru merasa Bahwa mereka Seharusnya Bukanlah Ancaman Bagi Diablo Namun Diablo mengatakan bahwa Ia hanya ingin Berjaga-jaga saja Zegion 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 Kemudian berkata Jangan khawatir Aku akan melindungi labirin ini Apapun yang terjadi Dan segera setelah itu Zegion Kemudian berbalik Dan berjalan pergi Mendengar perkataan Zegion Dengan penuh Keyakinan tersebut Labirin mengatakan bahwa Labirin ini Pasti akan aman Dengan adanya Zegion Beretta Dan Treni pun Mengaguk setuju Sementara itu Di satu sisi Gapil Dan Gelt Akan fokus Untuk memulihkan Dirinya Namun pada saat ini Gapil sangat Mengawatirkan teman-temannya Yaitu Karira Dan yang lainnya Selain itu Gapil juga sangat Mencemaskan keselamatan Subia Yang tiba-tiba Menjadi pasangannya Dan segera setelah itu Para eksekutif pun Mulai bergerak Dan menjalankan tugas mereka Masing-masing Kecemasan mereka pun Telah menghilang Dan mulai dibunuhi Kekuatan Dan Apakah yang akan terjadi Selanjutnya Mari kita lanjut di Part selanjutnya Di halaman kali ini Kita diperlihatkan Kondisi pertemuran Yang sangat menegangkan Di Kekaisaran Suci Roberios Jadi pada saat itu The Grail telah Mengaktifkan Suspended World Untuk menghentikan Aliran waktu Di dunia ini Dan tentunya Semua orang pun Terdiam membeku Dan tak mampu Bergerak dalam Waktu yang Terhenti ini Namun Berbeda dengan yang lainnya Ruminas dan Altima Masih bisa merasakan Dan melihat Situasi yang ada Tapi meskipun begitu Ruminas dan Altima Masih saja tak berdaya Karena tak bisa Berbuat apa-apa Di waktu Yang terhenti Dengan demikian The Grail pun dapat Dengan segera Menghabisi Raja Iblis Ruminas Di saat Ruminas Sudah pasrah Akan kematiannya Tiba-tiba Feldora datang Dengan gagah berani Untuk melindungi Ruminas dari Serangan The Grail Berbeda dengan Ruminas yang tak bisa Berbuat apa-apa Ketika waktu berhenti Feldora dapat bergerak Seolah-olah itu adalah Hal yang biasa Baginya Di satu sisi Ruminas yang melihat Kedatangan Feldora itu pun Merasakan perasaan Lega Dalam dirinya Ketegangan yang menumpuk Dalam dirinya pun Menghilang Namun di saat yang sama Ruminas juga Merasa konyol Dan tak mau Mengakui perasaannya Tersebut Itu karena Orang yang membuatnya Lega adalah Si Kadalwibu Gumam Ruminas Sambil melihat Feldora yang tertawa Di sana Ruminas juga Bertanya-tanya Kenapa Feldora Bisa berteleportasi Kesini Dalam keadaan Waktu yang Terhenti Dan setelah Ruminas berpikir Dengan adanya Altima disini Altima pasti terlibat Dengan datangnya Feldora Kali ini Jadi gini pak Seperti yang sudah Gue jelaskan Di volume 20 Sebumnya Feldora menggunakan Titik koordinat Yang diberikan Altima Untuk datang Ketempat Altima Dan pada saat ini Altima kemudian Menghubungi Ruminas Dengan telepati Altima berkata Bagaimana perasaanmu Ruminas Apakah kau dapat Menyadari situasi Saat ini Ruminas menjawab Sebenarnya Aku masih samar-samar Untuk memahami Situasi ini Tapi aku sadar bahwa Kita sudah keluar Dari bahaya Untuk sementara ini Mendengar itu Altima pun tersenyum Dan berkata Ini adalah pertama kali Kau merasakan Suspended world Tapi kau masih dapat Merasakan situasi Saat ini Kau memang layak Menjadi sainganku Ruminas Jika kau dapat Berbicara dengan kau Kau seharusnya Mampu melihatkan Ruminas Tanya Altima Ruminas menjawab Tentu saja Kadal terkotok itu Sedang berhadapan Dengan Dagruel Meskipun Altima Dan Ruminas Sudah lancar Menggunakan intranya Namun mereka Masih belum dapat Untuk bergerak Ruminas Dan Altima pun Mulai mencari-cari Cara Untuk bergerak Dalam waktu Yang terhenti ini Sampai pada akhirnya Mereka pun mulai Mendapatkan petunjuk Yaitu berhubungan Dengan partikel Informasi Altima berkata Jika kita dapat Memanipulasi Partikel informasi Dengan bebas Kita akan dapat Bergerak dalam Waktu yang Terhenti Dan sepertinya Altima mulai Merasakan sedikit Demi sedikit Anggota tubuhnya Mendengar itu Ruminas juga Tak mau kalah Dengan Altima Ruminas kemudian Mempertacem indranya Dan mulai mengendalikan Partikel informasi Yang tak terbatas Di sekitarannya Dan beberapa Saat kemudian Perlahan-lahan Ujung jari Ruminas Pun bisa Bergerak Dan pada saat itulah Ruminas Dan Altima pun Mulai bersaing Tentang siapakah Yang dapat Bergerak terlebih dahulu Dalam waktu Yang berhenti ini Sementara itu Di sisi lain Setelah melihat Kehadiran Feldora yang Secara tiba-tiba Dagruel kemudian Bertanya Oi Feldora Bagaimana Kok bisa muncul Disini Di waktu Yang tepat Dagruel Menanyakan itu Karena Ia tak bisa Memahami bahwa Teleportasi Atau Transportasi Spesial Dapat dilakukan Dalam dunia Dimana waktu Yang sedang Berhenti Feldora menjawab Seusnya kau tahu Maksudku Dagruel Penglawan selalu Tampil keren Dan datang Di waktu Yang tepat Iya Ini bukanlah Jawaban yang Diharapkan Dagruel Dan pada saat itu Feldora kemudian Mulai membicarakan Hal konyol Kepada Dagruel Feldora berkata Oi Dagruel Jika waktu Berhenti Orang-orang Tak akan tahu Betapa Tampannya Diriku Mendengar itu Dagruel pun Tak mengerti Apa yang Dibicarakan Feldora Dan pada saat itu Feldora kemudian Meminta Dagruel Untuk Menonaktifkan Suspended World Agar Ruminas Bisa melihat Kehebatan Dirinya Jika waktu Mengalir kembali Ruminas Dapat terkesan Kepadaku Saat aku Menyelamatkannya Dari tinjumu Dagruel Ya Feldora ingin Melakukan ini Karena Ia ingin Mengambil hati Ruminas Dan menghilangkan Dendam Ruminas Kepada Dirinya Tapi Di satu Sisi Mendengar Ocehan Feldora Yang gak Jelas Tersebut Dagruel Pun Mulai Muak Mendengar Celotehan Feldora Dagruel Juga Mengatakan Bahwa Ia tak Berniat Membatalkan Suspended World Jika Dagruel Mengembalikan Waktu Mengalir Kembali Dagruel Tak hanya Berurusan Dengan Feldora Saja Tapi Juga Dengan Ruminas Bahkan Sion Juga Pastian Segeda Dihidupkan Kembali Oleh Ruminas Menurut Dagruel Itu Tentu Akan Sangat Merepotkan Jadi Karena Itulah Dagruel Akan Mempertahankan Suspended World Sementara Itu Di satu Sisi Ruminas Yang Mendengar Kebusukan Feldora Itu Sangat Kesal Sekali Feldora Pasti Mengira Bahwa Ruminas Tak Akan Bisa Melihat Ataupun Mendengar Di Waktu Yang Sedang Terhenti Tapi Ruminas Mampu Melihat Ataupun Mendengar Di Waktu Yang Terhenti Ini Ruminas Dalam Hati Berkata Sialan Dasar Kadal Busuk Aku Akan Menghabisimu Di Tengah Situasi Tersebut Tiba-tiba Fenomena Aneh Terjadi Dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Dan Asion Yang Bercucuran Tiba-tiba Mengalir Kembali Mata Merahnya Melebar Dan Mulai Berdiri Seperti Hantu Dan Tentunya Melihat Fenomena Tersebut D'Agruel Dan Semua Yang Melihat Itu Sangat Tergejut Di Tengah Persaingan Antara Altima Dan Ruminas Yang Perlemba Untuk Memahami Dunia Dimana Waktu Berhenti Sion Ternyata Berhasil Lebih Dulu Memahami Dunia Dimana Waktu Berhenti Sion Yang Notap Ini Tak Pernah Menggunakan Otaknya Kini Telah Berhasil Menyaingi Ruminas Dan Altima Yang Notap Ini Adalah Orang Jenius Ini Benar Benar Di Luar Prediksi BMKG Di Satu Sisi Melihat Sion Yang Berdiri Di Sana Feldora Mulai Merasa Bahwa Ia Akan Kehilangan Panggungnya Dan Benar Sion Kemudian Berjalan Mendekati Feldora Dan Berkata Feldora Sama Pria Itu Adalah Mangsaku Jadi Biarlah Aku Menghadapinya Sekali Lagi Melihat Tekad Sion Tersebut Feldora Tentu Tak Bisa Menolak Permintaan Sion Feldora Berkata Baiklah Aku Mengerti Aku Akan Sedikit Memberimu Bantuan Dan Berjuanglah Sekuat Tenaga Feldora Saat Itu Langsung Memberikan Sedikit Energinya Untuk Memulihkan Kondisi Sion Namun Anehnya Sion Tanpa Sadar Malah Menguras Energi Feldora Hingga Membuat Feldora Lemas Sion Kemudian Mengucapkan Terima Kasih Kepada Feldora Feldora Pun Tersenyum Untuk Membalas Ucapan Terima Kasih Sion Tersebut Namun Sebenarnya Feldora Di dalam Hati Sangat Menyesal Karena Energinya Dikuras Dan Setelah Itu Sion Kemudian Kembali Menantang Dagruel Tepat Di hadapan Dagruel Sion Memegang Pedangnya Dan Berkata Maaf Membuatmu Menenggu Kali ini Aku akan Meladih Demu Kembali Dagruel Menjawab Baiklah Aku akan Menuruti Kata-katamu Dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Pertarungan Sesungguhnya Antara Dagruel Dan Sion Akan Segera Dimulai Namun Sebelum Pertarungan Dimulai Ada sedikit Flashpick Tentang Apa yang Terjadi Kepada Sion Sebelum Sion Berhasil Bergerak Dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Jadi Pada Saat Itu Ketika Sion Dikalahkan Dagruel Sebelumnya Sion Ternyata Masih Pantang Menyerah Dan Tanpa Sion Sadari Suspended World Saat Itu Telah Diaktifkan Dalam Dunia Ini Waktu Telah Berhenti Namun Betapa Mengejutkannya Sion Saat Itu Ternyata Masih Dapat Merasakan Kesadaran Dirinya Sion Kemudian Mencoba Mengaum Namun Sayangnya Tubuhnya Tak Mampu Merespon Sion Tetap Terdiam Dan Tak Bisa Bangun Bahkan Sion Tak Bisa Membuka Mulutnya Sedikitpun Hanya Kesadarannya Lah Yang Tersisa Tapi Meskipun Sion Tak Berdaya Sion Tetap Pantang Menyerah Dari Apa Yang Sion Lihat Dunia Telah Kehilangan Warnanya Sion Merasa Bahwa Fenomena Itulah Yang Membuat Dirinya Tak Mampu Bergerak Setelah Mengetahui Itu Sion Berasumsi Bahwa Yang Harus Ia Lakukan Hanyalah Mereproduksi Dirinya Di Sangat Sangat Tak Masuk Akal Yang Terpikirkan Dalam Otak Bodoh Sion Meskipun Itu Teori Yang Mustahil Untuk Dilakukan Tapi Sion Tak Berduli Dan Terus Mencobanya Dan Pada Saat Itulah Sion Kemudian Mengaktifkan Unique Skill Cook Miliknya Dan Membantu Kembali Tubuhnya Di Dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Setelah Mencobanya Berkali-kali Alhasil Tubuhnya Telah Dioptimalkan Berulang Kali Hingga Mampu Merespon Keinginannya Dengan Demikian Sion Akhirnya Berhasil Menggerakkan Dirinya Di Dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Sion Sepertinya Tanpa Sengaja Telah Mengelola Partikel Informasi Dan Menjadikan Tubuhnya Menjadi Bentuk Kehidupan Digital Alias Digital Life Sion Benar-benar Telah Melampaui Logika Dan Menjadikan Suspended World Miliknya Memodalkan Unique Skill Sion Mampu Memanipulasi Hukum Dunia Seenak Jidatnya Dan Kita Kembali Ke pertarungan Sekarang Ini Pertarungan Sesungguhnya Antara Dagruel Dan Sion Pun Telah Dimulai Sion Kemudian Melesat Dan Melompat Ke udara Sable Mengayungkan Pedangnya Dengan Sekuatan Aga Ke arah Dagruel Menangkapi Itu Dagruel Kemudian Mengeraskan Tubuhnya Dan Langsung Menahan Tebasan Sion Dengan Kedua Tangannya Namun Betapa Mengejutkannya Tebasan Sion Sangat Kuat Hingga Membuat Dagruel Terjatuh Ke tanah Dengan Kedua Lututnya Dan Tentunya Hal ini pun Membuat Dagruel Sangat Terkejut Di dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Hukum Fisika Seusnya Tak Berlaku Di Dunia Ini Namun Anehnya Sion Mendapatkan Gaya Dorong Gravitasi Dari Lompatannya Hingga Membuat Kekuatan Tebasannya Menjadi Bertambah Kuat Dagruel Pun Mendacakan Lidahnya Dan Meningkatkan Kekuatannya Untuk Mendorong Pedang Sion Alhasil Sion Pun Sedikit Terlempar Namun Tak Hanya Sampai Disitu Saja Mereka Berdua Kembali Melepaskan Sarangan Satu Sama Lain Dengan Demikian Pertarungan Mereka Menjadi Semakin Sengit Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Dan Pada Saat Ini Pertarungan Antara Dagruel Dengan Sion Pun Telah Terjadi Dengan Begitu Sengit Sion Dengan Pedangnya Sedangkan Dagruel Dengan Tangan Kosongnya Kini Mereka Saling Jual Beli Serangan Satu Sama Lain Meskipun Dagruel Tak Memiliki Skill Ultimate Dagruel Sebenarnya Merupakan Bentuk Kehidupan Tertinggi Yang Berdekati Rush True Dragon Hanya Dengan Mengayunkan Tinjunya Saja Ia bisa Menceritakan Kekuatan Penghancur Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Dampak Getarannya Dapat Mengganggu Bumi Dan Atmosfer Di Sekitarnya Hingga Mengakibatkan Kerusakan Yang Tak Masuk Akal Namun Sayangnya Kekuatan Luar Biasanya Itu Tak Berlaku Di Dunia Dimana Waktu Berhenti Dengan Demikian Di Dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Ini Sion Sangat Di Untungkan Sion Kemudian Melepaskan Tebasan Demi Tebasan Tanpa Pikir Panjang Pergerakan Sion Tak Jauh Lebih Cepat Dari Sebelumnya Menanggapi Itu Dagruel Menggunakan Rentetan Tinjunya Untuk Menangkis Semua Tebasan Yang Dilepaskan Sion Jika Pedang Yang Digunakan Sion Adalah Pedang Biasa Itu Pasti Akan Dapat Dengan Mudah Hancur Ketika Terkena Tinju Dagruel Karena Pada Dasarnya Tinju Dagruel Memiliki Kekuatan Penghancur Segala Sesuatu Tapi Sepertinya Pedang Sion Tak Mendapatkan Kerusakan Sama Sekali Dagruel Pun Memuji Kualitas Pedang Sion Tersebut Pedang Sepertinya Cukup Bagus Sion Ucap Dagruel Sion Menjawab Bahwa Pedangnya Ini Adalah Pemberian Dari Rimuru Sama Diri Perkataan Sion Ini Bukanlah Omong Kosong Belaka Sion Setiap Harinya Telah Memoles Pedangnya Dan Memadukan Dengan Energi Iblis Sendiri Jadi Karena Itulah Seiring Perkembangan Sion Selama Ini Pedangnya Juga Telah Berkembang Hingga Mencapai Tingkat Mitos Dan Itulah Sebabnya Pedang Sion Tak Mudah Untuk Dihancurkan Sedangkan Di Satu Sisi Dagruel Sebenarnya Adalah Dagruel Adalah Bentuk Kehidupan Pamungkas Yang Memiliki Berbagai Kemampuan Seperti Transformasi Pengerasan Penghancuran Segala Sesuatu Magic Notification Netralisasi Atribut Dan Gelombang Gempa Yang Semuanya Setara Dengan Skill Ultimate Jadi Seharusnya Tak Mungkin Bagai Sion Untuk Mengibangi Dagruel Seperti Ini Dagruel Adalah Sosok Kehancuran Yang Melampaui Hukum Sihir Dan Hukum Fisika Karena Dagruel Adalah Sosok Kehancuran Itu Sendiri Pertaruan Jodak Dekat Sama Saja Dengan Bunuh Diri Namun Meskipun Begitu Sion Terus Belajar Dan Belajar Dari Pertarungannya Dengan Unique Skill Memasak Miliknya Sion Dapat Menghasilkan Hasil Yang Ia Inginkan Melalui Manipulasi Penuh Hukum Sebab Akibat Sion Dapat Terus Menerus Mengoptimalkan Dirinya Sama Seperti Ketika Sion Menjadikan Suspended World Miliknya Sion Juga Mencoba Menjadikan Kekuatan Supranatural Dagruel Menjadi Kekuatannya Dalam Pertarungan Kali Ini Sion Benar-benar Membuat Dagruel Takjub Berbeda Dengan Sebelumnya Sion Sekarang Telah Berkembang Hingga Mampu Mengimbangi Dagruel Dan Tentunya Rahasia Dari Perkembangan Sion Itu Adalah Guarantee Result Dari Unique Skill Cook Alias Memasak Bahkan Di dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Sion Masih Dengan Bebas Menggunakan Unique Skill Miliknya Ya Ini Benar-benar Diluar Logika Serangan Yang Dilepaskan Sion Selalu Memberikan Dampak Maksimal Bahkan Serangan Yang Diterimanya Juga Tak Berpengaruh Kepadanya Dan Itulah Sebabnya Sion Dapat Mengimbangi Dagruel Meskipun Dagruel Memiliki Energi Sihir 10 Kali Lipat Lebih Besar Dibanding Sion Iya Pertarungan Mereka Pun Menjadi Semakin Sengit Sementara Itu Dari Kejauhan Feldora Yang Melihat Pertarungan Itu Pun Telah Bersiap Untuk Mengambil Alih Jika Sion Mencapai Batas Satu Namun Ketika Feldora Fokus Melihat Pertarungan Sion Dan Dagruel Tersebut Seseorang Tiba-tiba Memeluk Feldora Dari Belakang Dan Tentunya Feldora Pun Langsung Terkejut Ketika Melihat Siapa Orang Yang Memeluk Tersebut Dan Ternyata Orang Yang Memeluk Itu Raja Iblis Ruminas Yang Berdiri Dengan Luka Di Sekujur Tubuhnya Seketika Itu Juga Ruminas Pun Langsung Menyerap Energi Feldora Sampai Puas Dengan Menyerap Energi Feldora Ruminas Kini Telah Memolehkan Dirinya Sepenuhnya Disini Ruminas Telah Berhasil Mengandalkan Partial Informasi Dan Membuat Dirinya Dapat Bergerak Di Dalam Dunia Dimana Waktu Telah Berhenti Setelah Itu Ruminas Dengan Nada Sinis Berkata Kepada Feldora Apakah Hanya Berdiri Disana Dan Menonton Dan Segera Setelah Itu Ruminas Langsung Pergi Menegalkan Feldora Untuk Membantu Sion Bahkan Tak Hanya Ruminas Saja Altima Saat Itu Juga Telah Siap Untuk Bertarung Kembali Altima Berkata Aku Tak Boleh Kalah Dari Sion Jadi Jangan Lupakan Aku Sama Seperti Ruminas Disini Altima Juga Telah Berhasil Memahami Partikel Informasi Dan Dapat Bergerak Di Dalam Dunia Dimana Waktu Berhenti Sementara Itu Di Satu Sisi Di Tengah Pertarungannya Dengan Sion Daguel Telah Menyadari Berhenti Dengan Melihat Situasi Ini Daguel Pun Tak Punya Alasan Lagi Untuk Terus Menghentikan Waktu Daguel Berkumam Hadeh Aku Sepertinya Telah Kehilangan Keuntungan Disini Sion Dan Veldora Sendiri Sebenarnya Sudah Merepotkan Apalagi Ditambah Dengan Ruminas Dan Altima Yang Akan Ikut Bergabung Jadi Tak Ada Gunanya Lagi Untuk Mempertahankan Suspended World Dan Segera Setelah Daguel Pun Langsung Membatalkan Suspended World Dengan Demikian Waktu Pun Telah Mengalir Kembali Begitu Waktu Mengalir Kembali Kebisingan Medan Pertempuran Pun Mulai Terdengar Lagi Dan Karena Waktu Mengalir Kembali Altima Pun Tak Jadi Menantang Daguel Dan Kembali Melawan Fan Dengan Adalman Itu Karena Jika Altima Menegalkan Adalman Sendirian Adalman Pasti Akan Kesulitan Dalam Menghadapi Monster Seperti Fan Sementara Itu Di Sisi Lain Feldora Saat Itu Langsung Menghampiri Sion Dan Menyentuh Bahu Sion Dengan Pose Keren nya Feldora Dengan Nada Serius Berkata Sion Kau Sudah Bertarung Dengan Baik Tapi Satu Satunya Alasan Mengapa Dirimu Bisa Melawan Daguel Adalah Karena Dirimu Berada Di Dunia Dimana Waktu Berhenti Namun Kini Waktu Telah Mengalir Kembali Batasan Yang Membatasi Kekuatan Daguel Telah Menghilang Juga Kekuatan Daguel Yang Sebenarnya Pun Akan Dilepaskan Ya Feldora Secara Tak Langsung Mengatakan Bahwa Sion Saat Ini Tak Memiliki Peluang Sama Sekali Untuk Mengalahkan Daguel Namun Sayangnya Sion Dengan Otak Bodohnya Sama Sekali Tak Mengerti Maksud Dari Perkataan Feldora Masukan Yang Diberikan Feldora Sion Secara Naluri Sebenarnya Juga Memahami Bahaya Dari Daguel Tapi Sion Tak Memperdulikan Itu Dan Langsung Melasat Ke Arah Daguel Dengan Sekuat Tenaga Bahkan Saking Kuatnya Tanah Yang Dibijak Sampai Meledak Dengan Kecepatan Yang Terlihat Seperti Bola Meriam Sion Mengayunkan Pedangnya Ke Arah Daguel Menanggapi Itu Daguel Memblokir Saat Itulah Kedua Keuatan Mereka Pun Saling Berbenturan Hingga Mengakibatkan Gelombang Gejut Yang Sangat Besar Di Sana Sementara Itu Di Satu Sisi Ruminas Dan Feldora Kini Telah Menyaksikan Bentrokan Yang Terjadi Tersebut Sambil Membantu Sion Dari Jara Jauh Ruminas Dengan Nada Sinis Berkata Kepada Feldora Lagi Apa Yang Sedang Kau Lakukan Namun Feldora Diabaikan Begitu Saja Feldora Pun Mencari-cari Cara Untuk Membuat Dirinya Tampil Keren Kembali Namun Sayangnya Feldora Tak memiliki Ide Bagus Yang Terlintas Di Benaknya Jadi Dalam Situasi Ini Feldora Memutuskan Untuk Menunggu Waktu Yang Tepat Agar Dirinya Tampil Keren Kembali Menurut Pandangan Feldora Sion Saat Ini Berada Dalam Situasi Yang Dirugikan Alasan Sion Dari Ruminas Meskipun Sion Memiliki Regenerasi Tak Terbatas Ruminas Juga Membantu Memulihkan Kondisi Sion Dengan Sihir Pemulihannya Jadi Karena Itulah Sion Terus Menerjang Daggeruel Tanpa Peduli Meskipun Beberapa Kali Ia Kehilangan Anggota Tubuhnya Setiap Kali Sion Mendapatkan Luka Fatal Lukanya Akan Langsung Boleh Kembali Dengan Kemampuannya Dan Bantuan Dari Ruminas Melihat Tekad Sion Tersebut Feldera Benar-benar Terkesan Dengan Mental Yang Dimiliki Sion Sementara Itu Di Satu Sisi Daggeruel Menatap Sion Dengan Ekspresi Pahitnya Daggeruel Berkata Kau Benar-benar Membuatku Bersemangat Sion Ketika Daggeruel Selesai Mengatakan Itu Aura Daggeruel Pun Mulai Berubah Kekuatan Luar Biasa Yang Menyeberkan Kehancuran Diaman Kuno Pun Telah Dilepaskan Dan Pada Saat Itulah Gelombang Pasang Telah Dilepaskan Hingga Membuat Dataran Berguncang Seolah Gemah Bumi Yang Dasyat Telah Terjadi Bahkan Saking Dasyatnya Kekuatan Supranatural Yang Bernama Continence Wrath Telah Mengenis Sion Dari Segala Arah Hal Ini Membuat Tubuh Sion Terombang Ambing Tak Berdaya Dan Seperti Yang Dikatakan Veldora Sebelumnya Peluang Sion Untuk Mengalahkan Dacruil Hanya Ada Di Dunia Dimana Waktu Berhenti Sion Bahkan Hampir Menyerah Ketika Merasakan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Yang Membakar Tubuhnya Di Tengah Getaran Yang Begitu Hebat Sion Bahkan Tak Mampu Berdiri Dan Terobang Abing Ke Udara Berkali Kali Suasana Berputar Dan Bergemuruh Seolah Menderu Tubuh Sion Ini adalah Pemandangan Keputus Asaan Di Saat Sion Hampir Kehilangan Kesadarannya Ia Tiba-tiba Merasakan Sesuatu Dalam Dirinya Koridor Jiwa Yang Menghubungkan Ikatan Dirinya Dengan Rimur Sama Telah Terputus Dan Tentunya Sion Yang Menyadari Itu Sangat Tercengang Hingga Merasakan Rasa Sakit Yang Menusuk Di Sekujur Tubuhnya Sion Merasakan Rimur Sama Telah Musnah Dari Dunia Ini Mengetahui Ini Pikiran Sion Dipenuhi Kekosongan Semua Emosinya Kini Telah Ditelan Keputus Asaan Bagi Sion Rimur Sama Adalah Segalanya Baginya Tanpa Rimur Sama Dunia Ini Tak Ada Artinya Sion Pun Berteriak Dengan Sangat Keras Kemarahan Pun Membanjiri Hati Sion Namun Tiba-tiba Di tengah Keputus Asaan Tersebut Tiba-tiba Terdengar Suara Dunia Yang Menggema Dalam Dirinya Dikonfirmasi Segal Telah Dilepaskan Unique Skill Kukini Telah Berevolusi Menjadi Skill Ultimate Tyron King Susano Dengan Demikian Sion Telah Terbangun Dengan Kekuatan Pangung Kasinya Iya Sion Sebenarnya Adalah Satu-satunya Bawahan Yang Berpotensi Membunuh Rimuru Sama Karena Itulah Sion Menyegel Evolusi Sion Tersebut Namun Karena Rimuru Saat ini Telah Musnah Dari Dunia Ini Sion Yang Ditanamkan Sion Kini Telah Terlepas Dengan Terlepas Sion Akhirnya Dapat Membangunkan Kekuatan Pangung Kasinya Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari kita Lanjut Di Part Selanjutnya Ketika Sion Menyadari Bahwa Koridor Jiwa Yang Menghubungan Dirinya Dengan Rimuru Sama Telah Terputus Sion Merasakan Bahwa Rimuru Sama Telah Musnah Dari Dunia Ini Dan Tentunya Sion Merasakan Rasa Sakit Dalam Hatinya Dan Keputus Asani Yang Sangat Mendalam Ketika Sion Larut Dalam Kesedihan Dan Keputus Asah Sion Tiba Tiba Telah Membangkitkan Kekuatan Pamungkas Unique Skill Kukato Master Chef Miliknya Kini Telah Berevolusi Menjadi Skill Ultimate Tyrant King Susano Hal Ini Terjadi Karena Sial Tanamkan Kepada Sion Untuk Membatasi Evolusi Sion Kini Akhirnya Telah Terlepas Alasan Sial Menyakil Evolusi Sion Itu Karena Sion Adalah Satu Satunya Bawahan Yang Berpotensi Membunuh Rimur Sama Namun Dengan Musnahnya Rimur Sama Dari Dunia Ini Koridor Jiwa Yang Menghubungkan Inkatan Sion Dengan Rimur Sama Telah Terputus Dengan Demikian Batasan Yang Membatasi Sion Akhirnya Telah Dilepaskan Dan Pada Saat Itulah Sion Telah Merasakan Kekuatan Yang Mengalir Dalam Dirinya Bahkan Tak Hanya Tubuhnya Saja Tapi Kekuatannya Ini Sama Sekali Tak Ada Artinya Tanpa Adanya Rimur Sama Namun Di Saat Yang Sion Langsung Menyangkal Pemikirannya Tersebut Sion Yakin Bahwa Rencana Rimur Sama Seharusnya Sempurna Sion Yang Menyadari Ini Pun Menyimpulkan Bahwa Situasi Ini Merupakan Bagian Dari Rencana Rimur Sama Meskipun Sion Tak Memiliki Bukti Sion Yakin Bahwa Rimur Di Tengah Gelombang Kehancuran Yang Berkecamuk Di Sana Sion Akhirnya Dapat Mengendalikannya Tanpa Kesulitan Sion Saat Itu Telah Menyerap Semua Energi Kehancuran Yang Dilepaskan Dagruel Dan Berdiri Dengan Penuh Percaya Diri Sambil Menatap Dagruel Sion Berkata Kali Ini Adalah Giliranku Untuk Menghancurkan mu Sementara Itu Di Sisi Lain Feldora Telah Meramalkan Sion Ternyata Masih Dapat Tanggit Kembali Dan Belum Menyerah Untuk Melawan Dagruel Feldora Yang Gagal Tampil Keren Itu Pun Garuk Garuk Kepala Melihat Tingkah Konyol Feldora Ruminas Dengan Ekspresi Jijik Berkata Apa Yang Sedang Kau Lakukan Untuk Menutupi Rasa Malunya Feldora Tertawa Dan Berkata Kuh Tampaknya Sion Telah Melakukan Yang Terbaik Seperti Yang Kuharapkan Feldora Kemudian Mengalihkan Perhatiannya Dengan Melihat Medan Pertempuran Yang Sedang Terjadi Dimana Mana Dengan Masuknya Para Komandan Raksasa Di Karis Depan Pasukan Raksasa Pun Menjadi Kelisah Tanpa Adanya Arahan Meskipun Para Raksasa Sangat Kuat Secara Individu Tapi Mereka Tak Pandai Dalam Koordinasi Militer Dan Sebaliknya Pasukan Rumina Sudah Mempersiapkan Diri Dengan Baik Masing Masing Dari Mereka Sudah Mengetahui Perannya Sendiri Meskipun Tanpa Diarahkan Pemimpinnya Yang Artinya Pasukan Ruminas Memiliki Koordinasi Militer Yang Cukup Bagus Dengan Demikian Pasukan Ruminas Kini Telah Berada Di Atas Angin Sedangkan Di Satu Sisi Pertarungan Antara Grace Warp Dengan Albert Boon Masih Terus Terjadi Dengan Begitu Sengit Tebasan Dibit Tebasan Telah Dilepaskan Satu Sama Lain Selain Itu Ada Juga Pertarungan Antara Lois Valentin Dengan Komandan Raksasa Yang Bernama Basara Di Saat Pertarungan Mereka Terus Berlanjut Datanglah Patua Gunter Yang Akan Membantu Lois Di Sekitar Mereka Juga Ada Tujuh Bangsawan Di Bawah Komando Lois Yang Sedang Bertarung Dengan Lima Jindral Raksasa Utama Yang Saling Berbentrokan Meskipun Mara Raksasa Kini Kalah Jumlah Tapi Mereka Berhasil Mengibangi Dengan Kekuatan Individu Mereka Sedangkan Di Sisi Lain Adalman Yang Telah Bergabung Dengan Wenti Dan Berubah Menjadi Seorang Pemuda Tampan Itu Masih Bertarung Dengan Sekuatan Aga Untuk Melawan Saudara Duguel Yang Bernama Fan Dan Untuknya Altima Juga Ada Disana Untuk Membantu Adalman Dari Segi Energi Sihir Saja Fan Memiliki Energi Sihir Yang Jauh Lebih Besar Bahkan Lebih Besar Dibanding Adalman Dan Altima Namun Berkat Pengalaman Tempur Dan Kerjasama Tim Antara Altima Dengan Adalman Mereka Berhasil Mengibangi Pertarungannya Dengan Monster Seperti Fan Veldora Yang Melihat Situasi Medan Pertempuran Ini Memutuskan Untuk Tak Perlu Ikut Camur Tangan Itu Karena Semuanya Bisa Diandalkan Ucap Veldora Namun Di Satu Sisi Ruminas Menyelah Veldora Dengan Berkata Kenapa Kau Masih Ada Disini Mendengar Itu Veldora Pun Dikejutkan Dengan Kata Kata Dingin Ruminas Tapi Meskipun Begitu Veldora Tetap Tertawa Kuh Hahahaha Walau Bagaimanapun Juga Veldora Saat Ini Tak Baik Baik Saja Veldora Sedikit Kesal Saat Menyadari Bahwa Koridor Jiwa Yang Menghubungkan Ikatan Dingin Dengan Rimuru Kini Telah Terputus Namun Meskipun Begitu Veldora Masih Percaya Dengan Rimuru Meski Koridor Jiwa Telah Terputus Veldora Masih Merasakan Kehadiran Yang Samar Dari Rimuru Sepertinya Sesuatu Telah Terjadi Tapi Aku Tak Perlu Panik Gumam Veldora Melihat Veldora Yang Terus Berdiam Diri Saja Ruminas Berkata Menyikirlah Kadal Jahat Jangan Menghalangi Jalanku Jika Kau Tak Mau Bertarung Pergilah Saja Veldora Menjawab Jalan Terlalu Dingin Padaku Ruminas Aku Sebelumnya Juga Telah Menyelamatkan Hidupmu Veldora Mengatakan Ini Untuk Menenangkan Ruminas Tapi Sayangnya Sikap Dingin Ruminas Tak Berubah Ruminas Dengan Tatapan Dingin Berkata Hah Kau Menyelamatkanku Jangan Bercandia Dasar Kadal Jahat Setelah Mengatakan Itu Ruminas Memalingkan Wajahnya Dari Veldora Ruminas Sejujurnya Juga Tahu Bahwa Veldora Baru Saja Menyelamatkan Dirinya Dari Kematian Sementara Itu Di Satu Sisi Pertarungan Antara Dagruel Dengan Sion Pun Telah Dimitimbasan Telah Dilepaskan Sion Berkali-kali Dagruel Yang tak mau Kalah Juga Melakukan Serangan Balik Dengan Melepaskan Rentetan Tinjunya Pedang Sion Dengan Tinju Dagruel Pun Saling Berbenturan Satu Sama Lain Dagruel Saat Itu Kemudian Melayang Ke Udara Namun Sion Terus Mengejar Dagruel Sambil Menghentamkan Pedangnya Ke Rah Dagruel Dengan Menambahkan Semangat Menangkapi Itu Dagruel Kemudian Membentuk Pertahanan Kuat Dengan Melapisi Tubuhnya Dengan Semangat Juang Jadi Gini Pak Semangat Juang Yang dimaksud Disini Seperti Kemampuan Haki Jika Di anime One Piece Dengan Pertahanan Kuat Dagruel Tersebut Ia pun Dapat Melenyapkan Serangan Sion Tersebut Dan Segera Setelah Itu Dagruel Langsung Melancarkan Serangan Balik Dengan Melepaskan Tendangan Yang Sangat Kuat Ke Sion Alhasil Sion Yang Terkena Tendangan Itu Pun Sampai Terhantam Cukup Jauh Namun Anaknya Serangan Itu Tak Terlalu Berdampak Kepada Sion Seolah Tak Terjadi Apa-apa Dagruel Yang Melihat Serangannya Tak Berpengaruh Itu Pun Sedikit Terkejut Dagruel Pun Bertanya Tanya Kenapa Sion Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya Tapi Di satu Sisi Sion Sendiri Bahkan Tak Menyadari Bahwa Kekuatannya Telah Meningkat Sion Hanya Terus Menyerang Dan Menyerang Dagruel Dengan Gagah Berani Namun Sebenarnya Alasan Meningkatnya Kekuatan Sion Adalah Karena Kekuatannya Yang Telah Berevolusi Inti Dari Skill Ultimate Tyron King Susano O Adalah Kemampuan Untuk Mengibangi Lawannya Dan Bisa Dibilang Ini Merupakan Musuh Alami Dari Bentuk Kehidupan Spiritual Dengan Mengendalikan Energi Kehancuran Yang Dilepaskan Dagruel Untuk Menyerang Sion Mampu Menyerap Energi Itu Dan Menggunakannya Untuk Melawan Dagruel Jadi Karena Itulah Sion Tak Kunjung Kehabisan Energi Zihir Dan Mampu Mengimbangi Dagruel Seiring Berjalannya Waktu Dagruel Akhirnya Menyadari Rahasia Dari Kekuatan Sion Tersebut Dagruel Bergumam Hmm Sion Sepertinya Mampu Menyerap Kekuatanku Dan Menggunakannya Dengan Demikian Yang Harus Kulakukan Hanyalah Mengakhiri Permainan Ini Dengan Kekuatan Yang Tak Bisa Dikendalikan Sion Dengan Kata Lain Dagruel Berniat Melepaskan Kekuatan Yang Lebih Besar Untuk Menghabisi Sion Dagruel Kemudian Berkata Kepada Sion Aku Akan Melakukan Yang Terbaik Sekarang Jadi Jangan Membenciku Jika Kau Mati Sion Pun Tersenyum Dan Menjawab Itulah Yang Kunantikan Dan Segera Setelah Itu Dagruel Langsung Melepaskan Teknik Penghancur Pusaran Ini Adalah Teknik Yang Memusatkan Energi Gelombang Ngejut Yang Dimaksimalkan Dan Pada Saat Itulah Tubuh Dagruel Telah Memancarkan Energi Kepiruan Dan Terlihat Gelombang Yang Berputar Seperti Pusaran Air Di Sitarnya Dan Seketika Itu Juga Dagruel Langsung Melesat Untuk Menyerang Sion Dari Pandangan Pertama Serangan Dagruel Tampak Seperti Tendangan Biasa Tapi Sebenarnya Serangannya Itu Benar-benar Kelas Bencana Bahkan Dengan Skill Ultimate Tyron King Susano Masih Mustahil Bagi Sion Untuk Menetralisir Nya Dagruel Sepertinya Mencoba Mengakhiri Pertarungan Ini Dengan Namun Di Satu Sisi Sion Malah Tersenyum Dengan Senyum Tanpa Rasa Takut Melihat Senyum Sion Tersebut Dagruel Pun Menjadi Curiga Dan Seketika Itu Juga Beberapa Detik Sebelum Serangan Dagruel Mengenai Sion Tiba-tiba Sebuah Kilatan Cahaya Menimpa Otak Dagruel Dan Ternyata Sion Saat Itu Telah Membuang Semua Pertahanannya Dan Memusatkan Seluruh Energi Yang Ia Miliki Pada Satu Tebasan Pedangnya Ini Dan Dua Serangan Dagruel Dan Serangan Sion Pun Telah Berhasil Mengenai Satu Sama Lain Yang Akhirnya Sion Pun Telah Tumbang Sedangkan Dagruel Telah Berlutut Di Tanah Dan Tak Mampu Bangun Dagruel Merasakan Rasa Sakit Di Otaknya Yang Sangat Tak Beres Dagruel Pun Mencoba Mengingat Apa Yang Terjadi Saat Pentrokan Saat Itu Jadi Pada Saat Itu Dagruel Mengira Bahwa Seharusnya Tebasan Sion Pasti Dapat Dengan Mudah Dihalau Dengan Kekuatan Penghancur Yang Ia Lepaskan Namun Tepat Di Persimpangan Ayunan Pedang Sion Bila Pedang Sion Tiba-tiba Telah Menghilang Seperti Kabut Seolah Pedang Itu Telah Melanggar Hukum Fisika Dan Langsung Menyerang Dagruel Secara Langsung Dagruel Yang Memahami Itu Pun Dibuat Sangat Terkejut Namun Bagi Sion Mereproduksi Serangan Seperti Itu Adalah Hal Yang Mudah Baginya Itu Karena Skill Ultimate Tyrant King Susano Terdiri Dari Beberapa Kemampuan Seperti Percepatan Pikiran Persepsi Universal Haki Raja Ibis Hasil Terjamin Regenerasi Tak Terbatas Perubahan Berlaku Pengimbangan Kekosongan Pengacuran Dan Yang Paling Berbahaya Adalah Kemampuan Hasil Terjamin Atau Guarante Result Yang Dipadukan Dengan Penghancuran Illusi Atau Illusion Destruction Jika Kedua Kemampuan Sion Ini Dikombinasikan Ada Kemungkinan Ini Mampu Membunuh Rimuru Seperti Yang Sudah Diwaspadai Sial Bahkan Dengan Memanfaatkan Kemampuan Itu Serangan Sion Mampu Memberikan Serangan Telak Terhadap Dagruel Namun Meskipun Begitu Nasib Sion Yang Secara Langsung Terkena Serangan Dagruel Itu Tak Perlu Dipertanyakan Lagi Sion Saat Itu Langsung Hancur Dan Mati Namun Tiba-tiba Suara Indah Ruminas Saat Itu Bergema Di Seluruh Medan Pertempuran Dengan Kemampuan Dari Skill Ultimate Loseful King Asmodius Ruminas Langsung Membangkitkan Sion Dari Kematiannya Dan Apakah Yang Akan Terjadi Setelah Serangan Sion Dan Serangan Raja Yulis Dagruel Mengenai Satu Sama Lain Dagruel Kini Telah Mendapatkan Luka Di Kepalanya Hingga Berjucuran Darah Yang Mengalir Di Kening Ini Adalah Rasa Sakit Luar Biasa Yang Selama Ribuan Tahun Tak Dirasakan Dagruel Sedangkan Di Satu Sisi Nasib Sion Yang Terkena Serangan Telak Dagruel Itu Pun Juga Tak Lagi Sion Saat Itu Langsung Hancur Dan Mati Melihat Kondisi Sion Tersebut Ruminas Pun Langsung Bertindak Untuk Menyelamatkan Sion Dengan Skill Ultimate Loseful King Asmodius Ruminas Langsung Membangitkan Sion Dari Kematian Yang Akhirnya Sion Pun Berhasil Membuka Matanya Sion Kemudian Berdiri Dan Berterima Kasih Kepada Ruminas Karena Telah Menyelamatkan Hidupnya Ruminas Bodoh Apa Yang Terjadi Jika Aku Tak Bisa Menyelamatkan Namun Sion Dengan Penuh Percaya Diri Berkata Tentu Saja Aku Yakin Ruminas Sama Akan Melakukan Sesuatu Untuk Menyelamatkanku Mendengar Itu Ruminas Pun Menggenda Nafas Dan Menggeringkan Kepalanya Sambil Tersenyum Ruminas Berkata Mulai Sekarang Jangan Panggil Aku Ruminas Sama Kau Bisa Memanggil Ruminas Saja Sion Pun Tersenyum Dan Mengatakan Bahwa Ruminas Sekarang Adalah Temanku Mendengar Ucapan Sion Tersebut Wajah Ruminas Pun Memerah Dan Langsung Memalingkan Wajahnya Dengan Malu Malu Sedangkan Di Satu Sisi Feldora Yang Melihat Ekspresi Malu Malu Ruminas Itu Menduka Bahwa Ruminas Lagi Sundere Namun Meskipun Begitu Feldora Cukup Punya Akal Itu Sungguh Luar Biasa Kau Benar Luar Biasa Sion Aku Tak Menyangka Kau Bisa Mengalahkan Dagruel Tapi Di Satu Sisi Ruminas Yang Melihat Feldora Itu Langsung Memberikan Tatapan Dinginnya Sambil Berkata Hah Kenapa Kau Masih Ada Disini Biasa Kadal Jahat Mendengar Itu Inti Hati Feldora Pun Hampir Dibuat Hancur Oleh Sikap Dingin Ruminas Namun Tentu Saja Aku Mengawasimu Karena Aku Mengkhawatirkan Dirimu Ya Sebenarnya Ruminas Tak Begitu Marah Malahan Ia Justru Ingin Berterima Kasih Atas Bantuan Feldora Sebelumnya Tapi Sayangnya Ruminas Terlalu Gengsi Untuk Mengukapkan Rasa Terima Kasih Yang Harinya Ruminas Pun Tak Bisa Jujur Kepada Feldora Sementara Itu Di Medan Merang Kekalahan Dagruel Itu Membuat Para Raksasa Sedikit Terguncang Grace Ward Yang Melihat Saudaranya Dikalahkan Itu Pun Juga Sangat Kesal Hingga Membuat Dirinya Lengah Alhasil Albert Pun Membuat Grace Ward Semakin Kualahan Bahkan Van Juga Mendejakan Lidahnya Dan Mencoba Bergegas Untuk Menyelamatkan Dagruel Akan Tetapi Altima Terus Menghalanginya Dengan Bantuan Dari Adalman Mereka Berdua Berhasil Memocokkan Fan Tersebut Di saat Kemenangan Pasukan Rumina Sudah Mulai Dekat Tiba-tiba Terdengar Suara Tawa Yang Menggema Di Medan Pertempuran Dan Ternyata Orang Itu Adalah Dagruel Yang Baru Saja Dikalahkan Oleh Sion Dagruel Yang Berlutut Di Tanah Itu Tertawa Dan Berkata Aku Tama Nyangka Akan Dibuat Berlutut Di Tanah Seperti Ini Maaf Aku Sepertinya Terlalu Meremehkan Sion Setelah Mengatakan Itu Dagruel Kemudian Bangkit Berdiri Dengan Acuh Tak Menanggap Itu Sion Menjawab Tak Perlu Meminta Maaf Dagruel Sama Aku Juga Malu Karena Mengira Telah Mengalahkan mu Dagruel Berkata Jangan Terlalu Rendah Hati Sion Tak Ada Yang Bisa Membuatku Terluka Seperti Ini Selain Pertarunganku Dengan Felden Nafa Dahulu Kau Seharusnya Bangga Ya Sesuai Perkataannya Darah Dagruel Masih Berjucuran Dari Kepalanya Hingga Keningnya Dan Karena Kekuatan Jahat Sion Dagruel Sepertinya Tak Mampu Memulihkan Lukanya Dan Pada Saat Itulah Dagruel Langsung Mlepaskan Aura Haki Raja Iblis Yang Sangat Luar Biasa Perasaan Yang Sangat Menakutkan Pun Menyelimuti Medan Pertempuran Bahkan Sion Dan Ruminas Pun Tak Kuat Untuk Menahan Intimidasinya Di Tengah Intimidasi Dagruel Tersebut Feldura Tertawa Dan Berkata Kua Hahahaha Bagaimanapun Juga Kau Adalah Dagruel Pria Yang Dulunya Menjadi Sainganku Dengan Kata Kata Ini Feldura Kemudian Berjalan Mendekati Dagruel Sambil Menyuruh Sion Untuk Beristirahat Dan Dengan Demikian Dagruel Hadapan Feldura Kemudian Berkata Wey Dagruel Sebaiknya Kau Segera Menunjukkan Jati Dirimu Yang Sebenarnya Dagruel Menjawab Baiklah Feldura Mari kita Lihat Siapa Yang Lebih Kuat Naga Atau Raksasa Dan Segera Setelah Itu Mereka Berdua Pun Langsung Berubah Dalam Bentuk Sejatinya Feldura Kini Telah Berubah Dalam Mode Naganya Sedangkan Dagruel Kemudian Memanggil Saudaranya Ayo Saudaraku Saatnya Menunjukkan Kekuatan Kita Menangkap Itu Grace World Langsung Meninggalkan Albert Dan Menuju Ketempat Dagruel Begitupun Juga Dengan Fan Yang Langsung Meninggalkan Dandalman Dan Altima Untuk Menuju Ketempat Dagruel Berada Setelah Dagruel Fan Dan Grace World Berkumpul Dagruel Kemudian Membuka Sekel Kuno Dewa Kehancuran Asura Dan Sekel Ketempat Mereka Bertiga Langsung Bergabung Menjadi Satu Dan Berubah Menjadi Dewa Kehancuran Asura Itu Adalah Dewa Raksasa Permuka Tiga Dengan Enam Lengan Di Tubuhnya Bahkan Ia Juga Memancarkan Energi Yang Tak Terbayangkan Dengan Demikian Persiapan Dagruel Pun Telah Selesai Melihat Wujud Dagruel Yang Luar Biasa Saito Feldora Dalam Wujud Naganya Itu Punt Tertawa Dan Berkata Guah Hahaha Apakah Itu Wujud Asli Mudah Degruel Degruel Menjawab Kau Benar Feldora Dan Persiaplah Sekarang Karena Aku Tak Begitu Baik Saat Ini Di Tengah Kekuatan Yang Luar Biasa Dari Degruel Dan Feldora Langit Pun Mulai Menangis Dan Bumi Mulai Bergetar Ini Adalah Pertarungan Tingkat Mitos Yang Dampaknya Dapat Menyebabkan Kehancuran Dunia Pada Awalnya Sion Dan Yang Lainnya Mengira Bahwa Dewa Raksasa Bukanlah Sosok Yang Begitu Tangguh Namun Sion Salah Besar Aura Hakih Yang Dipancarkan Degruel Setelah Bergabung Dengan Kedua Saudaranya Ini Benar Benar Layak Disebut Sosok Kehancuran Bahkan Sion Dan Yang Lainnya Samping Kualangan Dengan Suasana Aneh Hingga Membuat Nyaris Tak Bisa Mengungkapkan Isi Pikirannya Menurut Ruminas Dia Adalah Monster Yang Sangat Luar Biasa Aku Benar Benar Tak Mampu Mengatasinya Ini Adalah Kesan Yang Pasti Dimiliki Semua Orang Yang Melihat Keganasan Wujud Asli Degruel Tak Ada Dari Mereka Yang Mampu Menghadapinya Tapi Karena Feldurella Yang Menghadapinya Sion Dan Ruminas Pun Sedikit Lebih Loga Namun Meskipun Begito Nasib Mereka Akan Semurnya Ditentukan Dengan Kekalahan Atau Kemenangan Feldure Jika Feldure Dikalahkan Berikutnya Pasti Ruminas Dan Semua Pasukannya Akan Dimusnahkan Karena Itulah Ruminas Dan Semua Orang Akan Menyerahkan Segalanya Kepada Feldure Untuk Mengalahkan Dewa Kancuran Asura Dan Pada Saat Itulah Feldure Berkata Kepada Sion Dan Semua Orang Di Medan Pertempuran Agar Sion Membuat Pertahanan Atau Barrier Dengan Sekuat Tenaga Dengan Menyatukan Kekuatan Dari Semua Orang Di Medan Pertempuran Ini Suara Feldure Ini Menjadi Jaring Telepati Yang Menjangkau Seluruh Medan Pertempuran Jika Semua Orang Tak Membuat Pertahanan Dengan Baik Semuanya Pasti Akan Lenyap Akibat Pertarungan Feldure Dan Dagruel Namun Tak Hanya Feldure Saja Dagruel Juga Memberikan Perintah Kepada Basara Untuk Mengamankan Keselamatan Anak Buahnya Sesegera Mungkin Basara Saat Ini Sedang Bertarung Dengan Sengit Melawan Lois Valentin Dan Gunter Walaupun Pertarungan Mereka Sedang Berada Di Puncak Puncak Namun Ia Tetap Mengutamakan Perintah Dari Rajanya Yaitu Dagruel Basara Kemudian Memanggil Lima Cendrel Pracurit Di Bawah Komandonya Untuk Mundur Sejenak Dan Membuat Pertahanan Lois Dan Gunter Juga Tak Keberatan Itu Karena Lois Berniat Menyimpan Kekuatannya Agar Perguna Bagi Ruminas Sama Nantinya Selain Itu Lois Juga Tak Menyangka Bahwa Feldure Yang Merupakan Musuh Pepujutannya Ini Akar Bertarung Demi Ruberios Sebenarnya Lois Sangat Tak Keberatan Setelah Itu Feldure Juga Memanggil Ketiga Putra Dagruel Dengan Berkata Wei Dagruel Dewura Dan Riura Perhatikanlah Apa Yang Terjadi Baik Baik Aku Akan Mengalahkan Ayahmu Disini Ketiga Putra Dagruel Itu Terdiam Sambil Menelan Ludahnya Ketika Melihat Penampilan Feldure Yang Begitu Keren Dan Heroik Mereka Tampaknya Menyadari Bahwa Sesuatu Yang Luar Biasa Akan Segera Terjadi Namun Tak Hanya Ketiga Putra Dagruel Itu Saja Semua Orang Yang Melihat Itu Pun Juga Tertekan Oleh Suasana Serius Feldure Apa Yang Terjadi Adalah Pertarungan Dalam Skala Mitos Semua Orang Yang Melihat Ini Akan Menjadi Saksi Pertempuran Tersebut Dan Mewariskan Religenda Ini Kepada Generasi Berikutnya Suasana Feldure Yang Begitu Serius Itu Tak Hanya Membuat Sion Dan Yang Terkesan Tapi Juga Membuat Ruminas Terkesan Namun Sebenarnya Feldure Hanya Bertingkah Sok Keren Di Depan Semua Orang Dan Membuat Semuanya Kagum Dengan Dirinya Ini Adalah Momen Yang Ditunggu Tunggu Feldure Selama Ini Layaknya Pahlawan Yang Dikagumi Semua Orang Seperti Yang Ada Di Kitab Suci Mangga Dan Pada Saat Itulah Dagruel Yang Merupakan Inkarnasi Kehancuran Dan Feldure Yang Merupakan Inkarnasi Badai Kini Mereka Saling Berhadapan Satu Sama Lain Kedua Dari Mereka Tampaknya Memiliki Kekuatan Elemen Yang Sama Yaitu Elemen Petir Dagruel Dan Feldure Kemudian Melepaskan Aura Bertarung Hingga Mengakibatkan Petir-petir Dari Kedua Belah Pihak Saling Hanya Dalam Beberapa Menit Saja Medan Perang Itu Berubah Menjadi Badai Kancuran Dengan Petir-petir Yang Saling Menyambar Melihat Situasi Ini Ruminas Merasakan Bahwa Situasi Semakin Memburuk Jika Ini Terus Berlangsung Semua Pasukan Pasti Akan Kesulitan Mempertahankan Penghalang Dan Binasa Sementara Di Satu Sisi Kubu Raksasa Yang Dipimpin Basara Juga Merasakan Hal Yang Mempertahankan Penghalang Yang Mereka Bangun Untuk Mengatasi Ini Ruminas Berniat Untuk Membuat Kesepakatan Dengan Kubu Basara Ya Meskipun Ruminas Memiliki Masalah Dengan Dagruel Tapi Ruminas Tak Membenci Ras Raksasa Ruminas Disini Hanya Ingin Menyelamatkan Nyawa Sebanyak Mungkin Dan Karena Itulah Ruminas Kemudian Menghubungi Kubu Basara Dan Menawarkan Kerjasama Untuk Membentuk Formasi Pertahanan Bersama Sama Kita Harus Menyatukan Kekuatan Kita Dan Meminta Sion Untuk Memperkuatnya Meskipun Ini Adalah Proposal Yang Sulit Diterima Bagi Kedua Kubu Yang Saling Bermusuhan Namun Basara Menyadari Bahwa Jika Ia Tak Bekerja Sama Pasukannya Pasti Akan Segera Binasa Menurut Basara Seharusnya Luminas Dapat Memanfaatkan Situasi Ini Untuk Menghabisi Pasukan Raksasa Namun Ternyata Ratu Vampir Ini Sangat Baik Basara Menyadari Bahwa Ia Bukanlah Tandingan Ruminas Setelah Dipikir-pikir Dengan Matang Basara Kemudian Memberikan Persetujuan Atas Proposal Ruminas Dengan Demikian Kubu Ruminas Dan Kubu Basara Pun Mulai Melakukan Kencatan Senjata Dan Memutuskan Untuk Bekerja Sama Demi Membuat Penghalang Agar Semuanya Bisa Bertahan Hidup Dan Pada Saat Itulah Pertarungan Antara Veldora Melawan Dagruel Pun Telah Dimulai Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari kita Lanjut Di Part Selanjutnya Jadi Pada Saat Ini Dagruel Telah Melepaskan Kekuatan Sejatinya Sekali Lagi Sejak Kekalahannya Pada Zaman Dahulu Di Tangan Veldanava Dengan Kekuatan Penuhnya Ini Dagruel Merasa Bahwa Dirinya Jauh Lebih Unggul Dibanding Veldora Bahkan Tubuh Dagruel Kini Telah Mencapai Kekerasan Tertinggi Yang Melebihi Batu Fajrah Walaupun Dagruel Terkena Serangan Tingkat Mitos Sekalipun Itu Tak Akan Menimbulkan Luka Apapun Pada Dirinya Dagruel Dengan Arogan Kemudian Berkata Biarkan Aku Bersenang Senang Veldora Namun Veldora Malah Tertawa Dan Berkata Guahahahaha Berhentilah Menyobongkan Dirimu Dagruel Kau Boleh Menyobongkan Dirimu Saat Kau Menang Bahkan Di Hadapan Dagruel Dalam Mode Asurannya Veldora Tak Memiliki Rasa Takut Sama Sekali Dan Sekerah Setelah Veldora Kemudian Memusatkan Partikel Magis Dalam Mulutnya Hingga Menghasilkan Bade Itu Adalah Serangan Dengan Kecepatan Super Cepat Yang Mustahil Untuk Dihindari Namun Betapa Mengejutkannya Dagruel Sama Sekali Tak Bergeming Di Saat Serangan Veldora Hampir Mengenai Dagruel Dagruel Langsung Meraih Serangan Veldora Dengan Satu Langannya Dan Menghilang Begitu Saja Dagruel Berkata Kau Sangat Membosankan Veldora Trik Semacam Ini Tak Akan Berhasil Kepadaku Tapi Di Satu Sisi Veldora Tak Memperdulikan Kata-kata Dagruel Dan Melanjutkan Langkahnya Sesuai Rencana Jadi Gini Pak Serangan Veldora Barusan Hanyalah Umpan Untuk Mengalihkan Perhatian Dagruel Agar Veldora Dapat Menciptakan Split Body Atau Tubuh Paralel Dengan Skill Ultimate Chaos King Nyarlatotep Dan Pada Saat Itulah Split Body Veldora Tiba-tiba Telah Berada Di Belakang Dagruel Dan Langsung Menyerang Dagruel Dengan Serangan Cakar Naganya Ini Adalah Kemampuan Untuk Merobek Materi Apapun Di Dunia Ini Dan Sekretika Itu Juga Dagruel Dengan Sikap Langsung Menahan Serangan Veldora Tersebut Dengan Salah Satu Lengannya Kemampuan Pengerasan Dagruel Dan Kemampuan Merobek Veldora Pun Saling Berbenturkan Satu Sama Lain Hingga Membuat Suara Berderit Yang Menggema Alhasil Lengan Dagruel Yang Menahan Serangan Dan Lengan Veldora Yang Melakukan Serangan Itu Langsung Hancur Seketika Namun Dalam Kasus Veldora Itu Hanyalah Lengan Dari Split Body Miliknya Jadi Kerusakan Yang Dialami Veldora Tak Terlalu Besar Sementara Itu Di Satu Sisi Satu Lengan Dagruel Yang Hancur Itu Ternyata Dapat Langsung Beregenerasi Kembali Veldora Yang Melihat Itu Sangat Kesal Dan Berkata Sialan Aku Baru Saja Meropik Lengan Mu Yang Sangat Kuat Tapi Lengan Mu Malah Mulih Kembali Dengan Cepat Dagruel Menjawab Aku Juga Tak Menyangka Kau Bisa Melukai Tubuhku Veldora Mereka Berdua Saling Mengeluh Dengan Ketidak Masuk Akalan Satu Sama Lain Dan Setelah Berbeda Dengan Split Body Kloning Yang Veldora Ciptakan Ini Tak Memiliki Kesadaran Untuk Bertindak Bebas Namun Veldora Telah Memberikan Perintah Kepada Kloning Untuk Bertindak Sesuai Perintah Feldora Pun Tertawa Dan Berkata Kuh Hahahaha Ayo Pergi Semuanya Wings Blit Dan Seketika Juga Para Kloning Veldora Itu Langsung Terbang Mengelilingi Dagruel Dengan Kecepatan Yang Super Cepat Sayap Mereka Telah Bergetar Dan Berubah Menjadi Bila Frekuensi Yang Sangat Tinggi Alhasil Getaran Sepasang Sayap Mereka Itu Menciptakan Efek Dunia Kematian Yang Mampu Memotong Ikatan Molekul Sekalipun Namun Di Tengah Situasi Tersebut Dagruel Sama Sekali Tak Panik Dan Pada Saat Itulah Wajah Grace World Yang Berada Di Samping Tiba 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 Telah Menghadap Kedepan Untuk Menggantikan Wajah Dagruel Dia Kemudian Mengangkat Pedang Besar Dengan Kedua Tangannya Untuk Menebas Semua Klon Veldora Layaknya Seperti Lalat Bagi Dagruel Serangan Veldora Ini Hanyalah Permainan Anak Yang Mencengkelkan Pedang Besar Yang Panjang Lebih Dari 10 Meter Itu Pun Diayunkan Dengan Kecepatan Yang Cepat Dengan Melampaui Kecepatan Suara Dengan Level Grishworth Yang Merupakan Ahli Perpedang Ia Telah Membentuk Area Ofensif Dan Defensif Mutlak Alhasil Sebagian Besar Klon Veldora Itu Berhasil Dihancurkan Dan Setelah Itu Dagruel Kemudian Mengganti Wajahnya Lagi Dengan Wajah Van Yang Menghadap Kedepan Di Tangan Van Kini Telah Membawa Sebuah Rantai Klepnir Rantai Yang Dapat Mengikat Para Dewa Dengan Rantai Ini Van Mencoba Untuk Menangkap Veldora Dan Segera Setelah Itu Van Kemudian Melepaskan Rantainya Untuk Mengikat Kloning Veldora Yang Tersisa Sekaligus Veldora Yang Asli Setelah Mereka Terikat Rantai Klepnir Semua Kloning Veldora Itu Pun Langsung Lenyap Dengan Menyesakan Veldora Yang Asli Yang Terikat Melihat Kondisi Veldora Yang Terikat Degruel Berkata Sayang Sekali Veldora Meskipun Kau Mencoba Menibuku Dengan Kloning Itu Tak Anggap Berguna Di Hadapan Mataku Dan Ternyata Degruel Memiliki Thruise Alias Kemampuan Mata Untuk Melihat Veldora Yang Asli Dengan Kemampuan Matanya Ini Degruel Dapat Melihat Jumlah Energi Terbesar Di Antara Kloning Kloning Veldora Dengan Demikian Degruel Dapat Dengan Mudah Untuk Membedakan Mana Klon Veldora Dan Mana Veldora Yang Asli Namun Betapa Mengejutkannya Veldora Yang Terikat Dengan Rantek Glepner Itu Tiba Tiba Telah Menghilang Dalam Kabut Hitam Dan Segera Setelah Veldora Kemudian Muncul Kembali Sambil Melontarkan Kata Ejekan Kepada Degruel Degruel Yang Melihat Itu Gajut Degruel Tak Menyangka Veldora Dapat Menipu Kemampuan Mata Sejatinya Sungguh Luar Biasa Trik Macam Apa Yang Kau Gunakan Untuk Menipuku Veldora Tanya Degruel Veldora Dengan Ekspresi Puas Menjawab Inilah Yang Membedakan Aku Dengan Dirimu Degruel Bahkan Jika Kau Menepaskan Kekuatan Yang Sebenarnya Kau Tak 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 Ada Alasan Mengapa Kau Tak Bisa Menang Ada Alasan Mengapa Aku Tak Bisa Menang Katamu Tanya Degruel Dengan Sangat Bingung Veldora Menjawab Tentu Saja Asal Kau Tahu Aku Telah Tumbuh Dewasa Aku Tak Igin Kau Berfikir Bahwa Aku Masih Sama Seperti Dahulu Yah Ini Bukanlah Jawaban Yang Dihadapkan Degruel Disini Veldora Men Terus Mengoceh Untuk Mengidari Pertanyaan Degruel Tersebut Jadi Gini Pak Trik Yang Digunakan Veldora Untuk Meliput Degruel Sebelumnya Adalah Dengan Menggunakan Manipulasi Probabilitas Dari Skill Ultimate Kiosking Nyarlatotep Dengan Kemampuan Itu Veldora Dapat Mengubah Kemungkinan Keberadaannya Dan Mengganti Tubuh Aslinya Dengan Klon Miliknya Dalam Sekejap Jika Kemampuan Keberadaan Paralel Dikombinasikan Dengan Manipulasi Probabilitas Dan Manipulasi Ruang Waktu Veldora Dapat Membodohi Analisis Dan Penelian Lawan Manapun Dengan Kata lain Veldora Telah Memanipulasi Persepsi Dari Kemampuan Mata Degruel Ini adalah Salah satu Kemampuan Rahasia Veldora Yang Berguna Dalam Segala Situasi Sama Halnya Di Volume 15 Ketika Veldora Melawan Rimuru Sebumnya Veldora Juga Sempat Menggunakan Kemampuannya Ini Untuk Menipu Analisis Raphael Sementara Itu Di Satu Sisi Degruel Yang Mendengarkan Ocehan Konyel Veldora Itu Berkata Aku Tak Mengerti Apa Yang Kau Bicarakan Tapi Sepertinya Kau Memang Telah Tubuh Dewasa Dan Tak Seperti Dahulu Veldora Padahal Veldora Dulunya Hanyalah Petarung Kuat Yang Mengendalkan Otot Saja Tapi Sekarang Veldora Bertarung Dengan Menggunakan Otaknya Juga Veldora Telah Menggunakan Berbagai Macam Trik-trik Kecil Untuk Mendapatkan Peluang Namun Berbeda Dengan Veldora Yang Menggunakan Curus-curus Receh Seperti Itu Degruel Justru Memilih Untuk Menggunakan Curus Pamungkas Untuk Mengakhiri Permainan Ini Sekaligus Degruel Berkata Kekuatanmu Memang Sungguh Mengesankan Veldora Maha Dari itu Aku Yang Bersembunyi Degruel Diam-diam Telah Menciptakan Ruang Dimensi Untuk Mengisolasi Veldora Serta Semua Klon Miliknya Alhasil Di ruang Isolasi Tersebut Hanya Ada Degruel Dan Veldora Veldora Yang Tiba-tiba Terkurung Dalam Sebuah Ruang Isolasi Itu Sangat Terkejut Dengan Apa Yang Terjadi Apa Apa Yang Sedang Terjadi Tanya Veldora Degruel Menjawab Aku Telah Menangkapmu Veldora Sekaranglah Saatnya Untuk Menghancurkanmu Quasar Breaker Dan Seketik Itu Sebuah Gelombang Getaran Destruktif Yang Sangat Luar Biasa Telah Mengguncang Ruang Isolasi Tersebut Dari Serangan Diasat Itu Degruel Juga Mengubah Dirinya Menjadi Black Hole Untuk Mengecurkan Dan Menelan Semua Materi Yang Ada Di Dalam Ruangan Itu Serangan Ini Bahkan Telah Mengkonsumsi Yang Diciptakan Serangan Itu Menghasilkan Deritan Dan Cahaya Menyelaukan Yang Keluar Dari Dimensi Itu Adalah Serangan Mematikan Yang Mustahil Bagi Seorang Untuk Bertahan Di Sana Di Tengah Situasi Tersebut Degruel Dengan Penuh Percaya Diri Tertawa Dan Berkata Kau Terlalu Bangga Pada Dirimu Veldora Degruel Disini Yakin Bahwa Ia Telah Mengalahkan Veldora Dengan Serangan Terkuatnya Ini Setelah Teknik Quasar Breaker Itu Berakhir Degruel Pun Siap Untuk Melihat Kehancuran Veldora Namun Betapa Mengejutkannya Suara Veldora Tiba-tiba Telah Bergema Di Sana Itu Hampir Saja Di Satu Sisi Degruel Yang Melihat Veldora Yang Berhasil Selamat Dari Serangan Pamungkas Itu Sangat Terkejut Sialan Apa Yang Terjadi Kenapa Kau Masih Hidup Tanya Degruel Yang Sangat Tak Percaya Ya Quasar Breaker Adalah Teknik Paling Kuat Yang Pernah Ia Gunakan Selama Ini Bahkan Saat Degruel Menantang Veldor Dahulu Degruel Masih Belum Mampu Mengendalikan Kemampuan Ini Yang Artinya Ini Adalah Kartu Asi Yang Telah Ia Gunakan Dengan Tujuan Untuk Menghancurkan Veldora Sepunuh Namun Kenyataannya Serangan Pemungkasnya Ini Telah Gagal Menghancurkan Veldora Jadi Wajar Saja Jika Degruel Sangat Kesal Degruel Kemudian Bertanya Sekali Lagi Kepada Veldora Tentang Apa Yang Terjadi Kenapa Kau Masih Hidup Dan Apa Yang Kau Lakukan Veldora Veldora Dengan Santai Menjawab Serangan Seperti Itu Bukan Apa Bagi Kau Degruel Namun Meskipun Kedua pasang sayapnya Telah Terkoyak Hingga Babak Belur Dan Kabut Hitam Mengepul Dari Tubuhnya Dan Bisa Dibilang Veldora Benar-benar Hampir Mati Alasan Veldora Dapat Selamat Dari Kematian Yaitu Karena Veldora Telah Menggunakan Kemampuan Manipulasi Probabilitas Dari Skill Ultimate Chaos King Nyarl Lato Tab Secara Maksimal Untuk Mengurangi Kemungkinan Khancuran Dirinya Namun Meskipun Begitu Semua Klon Miliknya Juga Telah Dilenyapkan Bahkan Tubuhnya Telah Terluka Parah Akibat Gelombang Destruktif Dari Teknik Wasar Breaker D'Agluel Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari kita Lanjut Di Part Selanjutnya Sebelumnya D'Agluel Telah Melepaskan Serangan Pamukasnya Untuk Menghancurkan Veldora Sepenuhnya D'Agluel Yakin Bahwa Serangan Pamukasnya Ini Dapat Menghancurkan Veldora Namun Betapa Mengejutkannya Veldora Ternyata Berhasil Selamat Dari Serangan Pamukas D'Agluel Tersebut Dan Tentunya Hal ini Membuat D'Agluel Sangat Terkejut Dan Setelah Itu D'Agluel Dan Veldora Pun saling Menatap Satu Sama Lain Dan Mencoba Memikirkan Langkah Mereka Selanjutnya Veldora Jika D'Agluel Melepaskan Serangan Seperti Itu Lagi Veldora Tak Yakin Dapat Selamat Tetapi Veldora Yakin Bahwa D'Agluel Pasti Telah Kehilangan Banyak Energinya Saat Ini Jadi Gini Pak Menurut Perkiraan Veldora Sebelumnya D'Agluel Memiliki Eksistensi Poin Sebesar 110 Juta Sedangkan Veldora Sendiri Memiliki Eksistensi Poin Kurang Dari 90 Juta Dan Bisa Veldora Telah Memainkan Peran Ketahanan Dengan Memanfaatkan Otaknya Dan Berencana Untuk Menguras Kekuatan Lawannya Yang Akhirnya Situasi Telah Berbalik Karena D'Agluel Telah Melepaskan Serangan Pamungkas Yang Menguras 60% Energinya Jumlah Energi D'Agluel Kini Telah Berkurang Sengah Drastis Hingga Sedikit Di bawah Energi Veldora Yang Tersisa Jika Energi Veldora Kini Tersisa 50% Energi D'Agluel Kira-kira Tersisa 40% Dan Bisa Dibilang Situasi Sekarang Ini Sedikit Lebih Menguntungkan Bagi Veldora Namun Meskipun Begitu Veldora Benar-benar Gemetar Ketika Mengat Ancaman Quasar Breaker Yang Dilepaskan D'Agluel Sebelumnya Veldora Bersumpah Untuk Tak Mengambil Resiko Seperti Ini Lagi Tapi Sejujurnya Misalkan Veldora Tak Berhasil Selamat Dari Serangan D'Agluel Tersebut Veldora Masih Memiliki Rimuru Sebagai Asuransinya Dengan Kata Lain Selagi Rimuru Masih Hidup Veldora Dapat Dengan Mudah Dihidupkan Rimuru Kembali Walaupun Rimuru Saat Ini Telah Lenyap Dari Dunia Ini Tapi Veldora Yakin Bahwa Rimuru Belum Dihancurkan Dan Karena Itulah Veldora Begitu Tenang Dan Yakin Akan Kemenangannya Dan Pada Saat Ini Veldora Pun Tersenyum Dengan Senyum Lebar Di Wajahnya Melihat Tingkah Veldora Tersebut D'Agluel Tampak Bingung Memahami Perilaku Veldora Sebenarnya Veldora Yang D'Agluel Kenal Hanyalah Boca Nakal Yang Akan Melarikan Diri Ketika Melihat Ancaman Lebih Besar Yang Menghampir Nya Veldora Seharusnya Juga Tak Memiliki Kewajiban Untuk Melindungi Ruminas Setelah Memikirkan Itu D'Agluel Kemudian Bertanya Kepada Veldora Oi Veldora Kenapa Kau Mau Mengambil Risiko Begitu Besar Dan Mempertaruhkan Dirimu Untuk Melindungi Negara Ruminas Kau Yang Dulu Pasti Akan Memilih Untuk Melarikan Diri Tanpa Raku Ragukan Veldora Kemudian Menjawab Bahwa Salah Satu Alasannya Melakukan Ini Adalah Untuk Mengunci Kekuatannya Selain Itu Ruminas Sion Dan Semuanya Pasti Akan Musnah Jika Aku Melarikan Diri Jadi Karena Itulah Aku Tak Bisa Membiarkan Itu Terjadi D'Agluel Bertanya Lagi Kenapa Kenapa Gaur Mempertaruhkan Nyawamu Demi Ruminas Dan Yang Lainnya Veldora Veldora Menjawab Jangan Bercanda D'Agluel Jika Aku Tak Melakukannya Rimuru Pasti Mendengar Jawaban Veldora Tersebut D'Agluel Menyimpulkan Bahwa Veldora Tak Akan Mundur Dari Medan Pertemuran Ini Dengan Demikian D'Agluel Harus Mengalahkan Veldora Apapun Yang Terjadi Dan Segera Setelah Itu D'Agluel Kemudian Mengkompresi Energinya Menjadi Sangat Padat Hingga Memunculkan Kilatan Cahaya Di Tubuhnya Yang Menyabar D'Agluel Yang Sebelumnya Setinggi Kembali Seperti Semula Namun Kekuatannya Kini Justru Lebih Mengancam Dibandingkan Dengan Mode Raksasanya D'Agluel Tertawa Dan Berkata Hahaha Biar Kuberitahu Dirimu Veldora Ini Adalah Transformasi Yang Lebih Tinggi Yang Disebut Super God Ification Sebenarnya Sulit Bagiku Untuk Mengendalikan Kekuatanku Dalam Mode Ini Tapi Kau Telah Mengajariku Caranya Jadi Sebelumnya Veldora Pernah Menunjukkan Kitab Suci Manga Kepada D'Agluel Dan Membual Tentang Pengetahuan Manga Yang Dimilikinya Veldora Juga Memberitahu D'Agluel Tentang Cara Mengendalikan Energi Sihir Yang Sangat Besar Dalam Bentuk Manusianya Ini Jadi Karena Itulah D'Agluel Dapat Mengendalikan Kekuatannya Ini Veldora Kemudian Menjawab Oi D'Agluel Jika Dirimu Telah Belajar Dariku Kau Seharusnya Menjadi Rekan Wibuku Dengan Kata-kata Tersebut Veldora Pun Mengkompresi Energinya Juga Dan Berubah Dalam Mode Manusianya Juga Setelah Mereka Berdua Mengkompresi Energi Sihir Mereka Tentu Kekuatan Fisik Mereka Akan Melodak-lodak Dengan Pertarungan Jara Dekat Pun Dimulai Dan Pada Saat Itulah Pukulan Demi Pukulan Tendangan Demi Tendangan Telah Dilepaskan Tinju Degruel Kini Telah Berhasil Menghantam Perut Veldora Di Setelah Yang Sama Siku Veldora Juga Berhasil Menghantam Wajah Degruel Mereka Pun Saling Jual Beli Sarangan Satu Sama Lain Yang Akhirnya Pertarungan Mereka Pun Menjadi Semakin Sengit Alih-alih Pertarung Di Daratan Pertarungan Mereka Justru Merambat Kemana-mana Hingga Meledakan Lingkungan Sekitar Bahkan Saking Dasyatnya Pentrukan Tiju Mereka Bahkan Dapat Dengan Mudah Menghancurkan Majin Kelas Atas Dalam Sekali Pukulan Semua Orang Yang Melihat Pertempuran Itu Sampai Terdiam Membeku Ini Benar-benar Sungguh Luar Biasa Gumam Ruminas Tapi Di Saat Yang Sama Pertarungan Mereka Telah Mengakibatkan Kehancuran Yang Luar Biasa Disini Hingga Membuat Ruminas Ketar Ketir Namun Sayangnya Ruminas Juga Menyadari Bahwa Tak Ada Yang Bisa Ia Lakukan Untuk Menghentikan Mereka Berdua Badai Petri Telah Menyambar Di Sana Bahkan Berbagai Lapisan Penghalang Pertahanan Yang Meledungi Ibu Kota Robirios Kini Sudah Tak Berguna Tembok Panjang Yang Meledungi Kota Selama Bertahun Tahun Kini Juga Telah Hancur Lebur Akibat Dampak Pertarungan Mereka Berdua Dan Satu-satunya Penghalang Pertahanan Yang Tersisa Disini Hanyalah Berir Milik Sion Saja Ini Adalah Penghalang Pertahanan Yang Diaktifkan Oleh Gabungan Kekuatan Dari Ruminas Dan Semua Orang Dengan Sion Sebagai Intinya Berkat Penghalang Yang Diterkuat Sion Inilah Semua Orang Berhasil Selamat Dari Dampak Pertarungan Dagriel Dan Feldora Jika Penghalang Ini Runtuh Nasib Semua Orang Pasti Akan Segera Binasa Dan Hanya Masalah Waktu Saja Sebelum Kloberios Hancur Lebur Namun Sejujurnya Alasan Mengapa Hal Itu Belum Terjadi Karena Feldora Telah Menjaga Situasi Ini Semaksimal Mungkin Feldora Tampaknya Telah Berusaha Meminimalkan Kerusakan Yang Terjadi Di Sekitarnya Ruminas Yang Menyadari Itu Berkata Bahwa Feldora Sepertinya Sudah Tumbuh Dewasa Dia Telah Melindungi Kita Dengan Caranya Sendiri Sion Pun Mengaguk Setuju Dan Menjawab Benar Sekali Feldora Sama Memang Luar Biasa Altima Juga Berkata Feldora Telah Membawa Dagriel Untuk Menghindari Serangan Langsung Karahita Dan Itulah Sebabnya Kita Masih Selamat Sampai Sekarang Ini Meskipun Ruminas Tak Ingin Mengakuin Tapi Sebenarnya Ruminas Mengakumi Kehebatan Feldora Ruminas Bahkan Bertanya Tanya Bagaimana Feldora Bisa Bertarung Begitu Santai Dalam Pertarungan Sengit Ini Menurut Ruminas Ini adalah Pertarungan Yang Melebihi Imajinasinya Sementara Itu Disamping Ruminas Sion Tampaknya Juga Telah Mengamati Pertarungan Dagriel Dan Pertarungan Skala Mitos Seperti Ini Adalah Kejadian Langkah Yang Mungkin Hanya Terjadi Sekali Dalam Seribu Tahun Di Satu Sisi Basara Yang Melihat Pertarungan Itu Pun Juga Tak Menyangka Dengan Kemampuan Belediri Feldora Yang Mampu Menyaingi Rajanya Dagriel Yang Notabene Memiliki Tiga Wajah Dan Enam Lenggan Seharusnya Jauh Lebih Unggul Dalam Pertarungan Jara Dekat Tapi Kenyataannya Feldora Mampu Mengimbanginya Ruminas Dan Sion Kemudian Memberitahu Basara Alasan Mengapa Feldora Bisa Menjadi Sekuat Ini Itu Karena Feldora Telah Berlatih Dengan Keras Setiap Hari Untuk Membuktikan Otoritasnya Sebagai Boss Terakhir Labirin Feldora Juga Melatih Zegion Dan Ultima Di Labirin Selain Itu Pengalaman Pertarungnya Saat Melawan Fel Green Dan Rimuru Juga Membuatnya Jauh Lebih Kuat Amal Lagi Feldora Juga Mempelajari Seni Bela Diri Dari Kitab Suci Mangga Yang Disebut Dengan Feldora Style Killing Arts Maka Dari Itulah Pertarungan Jara Dekat Menjadi Gaya Pertarung Terkuat Feldora Bahkan Trik Paling Legik Juga Telah Dipelajari Dari Rimuru Dan Sin Pun Kembali Kepertarungan Sengit Antara Dagruel Dan Feldora Feldora Berkata Oi Dagruel Mundurlah Sekarang Jika Kau Bersedia Menyerah Aku Tak Kau Melakukan Apapun Kepadamu Lagi Dagruel Menjawab Sialan Kau Sangat Menyebalkan Feldora Aku Harus Membunuh Ruminas Untuk Membalaskan Dendam Teman Lamaku Yang Sudah Tiada Teman Yang Dimaksud Dagruel Itu Adalah Twilek Valentine Yaitu Leluhur Vampir Yang Telah Dibunuh Ruminas Pada Zaman Dahulu Mendengar Alasan Dagruel Tersebut Feldora Pun Hanya Terdiam Dan Menghargai Keputusan Dagruel Namun Sama Seperti Dagruel Yang Memiliki Alasan Bertarung Sendiri Feldora Juga Memiliki Alasan Bertarung Sendiri Lagi Pula Kita Telah Hidup Di Dunia Dimana Hukum Rimba Telah Berlaku Dimana Yang Kuat Akan Berku Akan Segera Menghabisimu Dengan Jurus Terakhir Kuh Mendengar Kata-kata Feldora Yang Begitu Serius Tersebut Dagruel Pun Menjadi Gelisah Tapi Itu Sudah Terlambat Feldora Ternyata Telah Motifkan Serangannya Vertel Paradox Itu Adalah Serangan Yang Telah Dipersiapkan Dengan Sempurna Oleh Feldora Dan Pada Saat Itulah Kegelapan Berwarna Pelangi Tiba-tiba Telah Menyebar Dan Menyelimuti Seluruh Medan Pertempuran Bahkan Jangkauan Areanya Melibuti Seluruh Roberios Hingga Gurun Kematian Yang Merupakan Wilayah Dagruel Di sisi lain Ruminas Yang Melihat Fenomena Itu Merasakan Bahaya Apa-apaan Ini Namun Semuanya Sudah Terlambat Kegelapan Berwarna Pelangi Itu Telah Memasuki Penghalang Mereka Namun Ketika Ruminas Menyentuh Kegelapan Tersebut Ruminas Akhirnya Menyadari Bahwa Ini Adalah Kekuatan Mistik Kekuatan Penyembuh Yang Merupakan Kebalikan Dari Kehancuran Dengan Kata Lain Ini Adalah Sihir Pemulihan Sekala Besar Oleh Karena Itu Ruminas Pun Tak Perlu Menolak Kegelapan Yang Menyelimuti Dirinya Ini Bahkan Semua Orang Yang Diliputi Kegelapan Pelangi Itu Sampai Terbuai Dan Tertidur Dan Seketika Itu Padang Pasir Dan Tanah Tandus Yang Begitu Luas Itu Pun Telah Tumbuh Berbagai Macam Tanaman Hijau Yang Menyebar Dan Menyebar Di Mana Mana Veldora Pun Telah Berdiri Di Tengah Kegelapan Pelangi Di Sana Sedangkan Di Adapannya Juga Ada Daguel Venn Dan Grisworth Yang Telah Tersegel Di Sebuah Batang Pohon Besar Dengan Kekuatan Veldora Tersebut Veldora Telah Melepaskan Transformasi Dewa Kehancuran Asura Dan Menyekel Mereka Bertiga Ya Fertile Paradox Yang Telah Diaktifkan Veldora Ternyata Adalah Kemampuan Pemulihan Yang Sangat Luas Yang Mendorong Pertumbuhan Alam Dengan Menggunakan Tubuh Daguel Venn Dan Grisworth Sebagai Intinya Dan Apakah Yang Akan Terjadi Kepada Daguel Selanjutnya Mari Kita Lajun Di Part Selanjutnya Jadi Pada Saat Ini Veldora Telah Berdiri Di Tengah Kegelapan Sambil Menetap Daguel Venn Dan Grisworth Yang Telah Tersegel Di Sebuah Batang Pohon Besar Di Sana Veldora Telah Memurnikan Segala Bahkan Memurnikan Dewa Kehancuran Asura Dan Mengembalikannya Dalam Bentuk Asalnya Melihat Situasi Yang Tak Terduka Ini Daguel Kemudian Bertanya Tanya Tentang Apa Yang Telah Dilakukan Veldora Veldora Kemudian Jawab Bahwa Ia Telah Memulihkan Seluruh Wilayah Ini Dalam Kondisi Alaminya Jika Wilayah Ini Stabil Permukaannya Akan Hijau Seperti Hutan Jura Namun Ketika Mendengar Itu Daguel Merasa Jika Itu Mustahil Untuk Dilakukan Gurun Kematian Yang Merupakan Wilayah Pertemuran Ini Adalah Wilayah Yang Tercemar Akibat Amukan Milim Dari Zaman Dahulu Bahkan Ruminas Yang Memiliki Kekuatan Paling Mistik Pun Tak Mampu Menetralisir Sisa-sisa Energi Sihir Milim Yang Masih Mengamuk Di Sana Mengetahui Kesalahpahaman Daguel Veldora Kemudian Menjelaskan Bahwa Veltiel Paradox Yang Telah Iaktifkan Itu Bukanlah Sebuah Serangan Melainkan Kemampuan Pemulihan Skala Besar Yang Juga Mendorong Pertubuhan Alam Dengan Menggunakan Tubuh Daguel Vendron Griswold Sebagai Sumber Energinya Dengan Demikian Tamah Yang Tercemar Ini Akan Dipulihkan Kembali Dalam Kondisi Semula Daguel Yang Mendengar Itu Sedikit Tak Percaya Dan Berkata Apakah Itu Mungkin Veldora Veldora Menjawab Bahwa Tentu Saja Itu Mungkin Terjadi Daguel Lagipula Aku Telah Menggunakan Tubuhmu Sebagai Intinya Dan Menggunakan Energimu Yang Melimpah Itu Juga Dan Ingatlah Bahwa Kau Sekarang Telah Tersegel Daguel Tak Ada Yang Bisa Melepaskan Segelmu Kecuali Diriku Sendiri Dengan Bekian Kau Tak Akan Bisa Mengamuk Lagi Guahahahaha Daguel Yang Tak Mampu Berbuat Apa-apa Itu pun Sedik Kesal Dan Menjawab Sialan Kau Sangat Licik Veldora Namun Veldora Tertawa Dan Menjawab Guahahahaha Jangan Kawat Daguel Setelah Perang Ini Selesai Aku Akan Melepaskan Saat Itu Terjadi Gurun Tandus Yang Merupakan Wilayahmu Juga Akan Menjadi Subur Jadi Karena Itulah Kau Tak Perlu Bertarung Dengan Ruminas Untuk Merebutkan Wilayahnya Lagi Menurut Veldora Rimuru Pasti Akan Kembali Dalam Beberapa Dekade Dengan Adanya Rimuru Daguel Seharusnya Tak Akan Menjadi Ancaman Dan Bisa Dilepaskan Di Satu Sisi Daguel Yang Mendengar Itu Sangat Terkejut Dan Berkata Kau Kan Lepaskanku Katamu Dan Apakah Benar-benar Tahu Kondisi Negeraku Veldora Veldora Menjawab Menurutku Kondisi Negeramu Dalam Beberapa Ratus Tahun Kedepan Akan Kehabisan Daguel Yang Mendengar Itu Merasa Bahwa Veldora Sekarang Benar-benar Lebih Bijaksana Daguel Juga Mengakui Bahwa Apa Yang Dikatakan Veldora Sangat Benar Tujuan Sebenarnya Dari Invasinya Kaling Adalah Bukan Hanya Untuk Membalaskan Dendam Sahabatnya Yang Dimunuh Ruminas Melainkan Untuk Merbut Wilayah Ruminas Itu Sendiri Demi Kelangsungan Hidup Rakyatnya Daguel pun Merasa Malu Karena Veldora Menyadari Hal Ini Jadi Gede Pak Pada Zaman Dahulu Setelah Daguel Dikalahkan Fel Dan Ava Daguel Kemudian Ditugaskan Untuk Menjaga Menara Surga Yang Merupakan Jalan Menuju Istana Bintang Surgawi Yang Akhirnya Daguel Telah Mendidikan Negaranya Di Sana Yang Disebut dengan Holifoid Damargania Namun Suatu Ketika Terjadilah Insiden Ladakan Amukan Milim Dan Asnya Insiden Itu Telah Menyebabkan Wilayah Daguel Tercemar Dan Menjadi Kurun Kematian Seperti Sekarang Ini Dan Karena Itulah Wilayah Daguel Mengalami Krisis Superdaya Dan Tak Akan Bisa Bertahan Untuk Kedepannya Sejujurnya Daguel Sudah Menerima Nasibnya Dan Tak Ingin Menyimpan Dendam Kepada Siapapun Namun Semua Itu Berubah Setelah Kedatangan Fenn Yang Bekerjasama Dengan Veldwee Fenn Saat Itu Telah Menghasut Daguel Untuk Menginvasi Wilayah Ruminas Demi Kelangsungan Hidup Para Raksasa Kedepannya Yang Akhirnya Daguel Pun Terpaksa Menyetujuinya Jika Itu Demi Rakyatnya Jadi Itulah Alasan Mengapa Daguel Berhianat Dan Pada Saat Ini Daguel Kemudian Bertanya Kenapa Veldora Menghidupkan Kembali Wilayahnya Ini Apakah Bersimpati Dan Berniat Menyelamatkan Kami Veldora Namun Veldora Tertawa Dan Menjawab Aku Hahahaha Aku Hanya Ingin Membuktikan Bahwa Aku Lebih Kuat Dari Muda Gruel Alasan Aku Menyuburkan Wilayah Ini Adalah Agar Suasana Hati Ruminas Menjadi Lebih Baik Apa Kau Bercanda Veldora Tanya Daguel Veldora Menjawab Aku Tak Bercanda Daguel Aku Tak Menyangka Efek Dari Kekuatanku Telah Menjangkau Wilayah Muda Gruel Sepertinya Aku Salah Perhitungan Gwahah Daguel Yang Mendengar Itu Pun Juga Tertawa Dan Berkata Kalau Begitu Aku Tak Berhutang Budi Apapun Kepadamu Veldora Veldora Menjawab Tentu Tidak Daguel Kita Adalah Teman Jadi Kau Tak Perlu Berhutang Budi Apapun Kepadaku Lagipula Kita Akan Bertarung Lagi Dan Aku Akan Menang Lagi Daguel Tertawa Dan Menjawab Hahaha Dasar Bodoh Aku Tak Tak Kala Lagi Dengan Anak Kecil Sepertimu Daguel Dan Veldora Pun Saling Tertawa Tanpa Adanya Rasa Dendam Di Antara Mereka Di Saat Daguel Dan Veldora Saling Berbincang Satu Sama Lain Tiba Tiba Seseorang Telah Muncul Secara Tak Terduga Di Sana Dan Ternyata Itu Adalah Sosok Veldor Veldor Kemudian Mendekati Veldora Dan Berkata Sepertinya Masalah Disini Sudah Selesai Sekarang Mari Kita Bicarakan Tentang Masalah Selanjutnya Milim Kini Telah Menyerang Menara Surga Veldora Yang Mendekati Itu Sangat Terkejut Begitupun Dengan Daguel Yang Terlihat Sangat Kesal Sekali Itu Karena Didekat Menara Surga Terdapat Kota Bawah Tanah Yang Digunakan Sebagai Tempat Berlindung Para Penduduk Raksasa Terutama Wanita Dan Anak-anak Sedangkan Di Satu Sisi Fen Yang Mendengar Itu Pun Sangat Terkejut Sekali Itu Karena Ia Telah Sepakat Dengan Veldor Untuk Tak Menyerang Tempat Itu Fen Yang Tak Percaya Itu Berkata Jangan Bohong Kepada Namun Veldor Menjawab Bahwa Itulah Kenyataannya Dan Setelah Fen Pikir-pikir Ia Sepertinya Telah Ditipu Veldwee Dengan Membuat Para Raksasa Yang Menjaga Menara Surga Bertempur Dengan Ruperios Veldwee Dapat Mudah Untuk Menghancurkan Menara Surga Setelah Fen Mengetahui Itu Fen Pun Sangat Kesal Sekali Sialan Kuh Veldwee Mendengar Kekesalan Fen Tersebut Veldwee Langsung Menyelanya Dia Mlah Desar Giot Kau Tahu Bahwa Veldwee Akan Menghancurkan Pohon Suci Di Sarion Kan Kalau Begitu Kau Seharusnya Bisa Memperkirakan Bahwa Menara Surga Akan Menjadi Target Selanjutnya Kan Mendengar Itu Fen Pun Hanya Bisa Terdiam Dan Merenung Faktanya Veldwee Sudah Menduga Hal Ini Ketika Invasi Di Pohon Suci Sarion Dan Itulah Sebabnya Ia Membantu Soe Untuk Mengevakuasi Penduduk Holy Void Damargania Dan Melindungi Mereka Jadi Untuk Saat Ini Mereka Aman Namun Masalahnya Adalah Dinding Menara Surga Terus Dikempur Dengan Serangan Dragonova Milik Milim Dan Untuk Saat Ini Felcreen Hanya Bisa Memperkuat Dinding Menara Surga Tersebut Dengan Penghalang Star Barrier Demi Jika Warganya Telah Dievakuasi Degruel Van Dan Grace Road Merasa Lega Felcreen Kemudian Kembali Menjelaskan Masalahnya Jika Felcreen Berhasil Mendobrak Menara Surga Naga Kehancuran Ivarats Pasti Akan Dilepaskan Untuk Menghancurkan Dunia Ini Karena Para Raksasa Yang Menjaga Menara Surga Telah Pergi Maka Segalanya Menjadi Mudah Bagi Felcreen Mendengar Fakta Itu Degruel Van Dan Grace Road Benar Benar Menyesal Karena Telah Ditipu Felcreen Dan Setelah Itu Felcreen Kemudian Menyuruh Feldora Untuk Pergi Ke Pohon Suci Sarion Memang Benar Bahwa Felcreen Sebelumnya Telah Gagal Untuk Menghancurkan Pohon Suci Tapi Dia Pasti Tak Menyerah Begitu Saja Felcreen Pun Sedikit Kesal Dan Bertanya Sialan Apakah Felcreen Benar Benar Ingin Menghancurkan Planet Ini Felcreen Menjawab Kuyakin Itulah Tujuannya Setelah Mengetahui Bahwa Ini Adalah Kondisi Darurat Felcreen Pun Bersedia Mematuhi Perintah Kakaknya Felcreen Kemudian Juga Mengatakan Alasannya Pergi Kesini Alasan Felcreen Kesini Adalah Untuk Meminta Bantuan Ruminas Agar Ruminas Menerima Pengungsi Dari Penduduk Holy Damar Gania Degruel Fen Dan Grace Rod Yang Menengah Itu Sangat Berterima Kasih Karena Telah Menyelamatkan Para Penduduk Dan Sesaat Kemudian Kegelapan Pelangi Yang Menyelimuti Wilayah Ini Mulai Menghilang Dan Seketik Itu Juga Hutan Belantara Terbentang Dimana Mana Gurun Kematen Kini Telah Berubah Menjadi Hamparan Hijau Yang Luas Perumput Dan Pemohonan Telah Tumbuh Dengan Pesat Kawasan Seluas Hutan Jurak Kini Pun Telah Tercipta Namun Masalahnya Adalah Kota Roberios Kini Juga Telah Menjadi Hutan Belantara Bahkan Bangunannya Kini Telah Terkubur Di Bawah Pepohonan Feldora Yang Melihat Situasi Ini Pun Merasa Bahwa Dirinya Sedikit Berlebihan Jika Ruminas Mengetahui Ini Dia Pasti Akan Marah Dan Benar Saja Ketika Kabut Hitam Ini Menghilang Ruminas Dan Semua Orang Mulai Terbangun Dari Tidurnya Dan Ketika Ruminas Membuka Matanya Ruminas Melihat Luasnya Hutan Belantara Yang Bahkan Sampai Di Ibu Kota Roberios Ruminas Kemudian Mendekati Feldora Dengan Tetapan Tajamnya Kau Urus Menjelaskan Kepada Aku Tentang Apa Yang Terjadi Ini Feldora Dan Tentunya Feldora Merasa Bahwa Dirinya Dalam Situasi Berbahaya Ruminas Dan D'Agruel Menjadi Tanah Subur Tapi Kenyataannya Feldora Tampaknya Sedikit Perlebihan Feldora Dengan Kukup Menjawab Tuh Tunggu dulu Ruminas Aku Injelaskan Semuanya Kepadamu Tapi Aku Sibuk Sekarang Jadi Akan Kujelaskan Lain Kali Dan Segera Setelah Itu Feldora Pun Langsung Terbang Ke Langit Untuk Melarikan Diri Ruminas Yang Melihat Feldora Kabur Itu Pun Sedikit Kesal Sialan Dia Malah Kabur Lagi Dan Setelah Itu Ruminas Kemudian Mulai Melihat Situasi Yang Terjadi Ruminas Saat Itu Melihat D'Agruel Dan Kedua Saudaranya Yang Tersegel Di Sebuah Batang Pohon Besar Di Sana Ruminas Menoleh Kera Feldor Ketika Ruminas Melihat Feldor Ruminas Tahu Bahwa Sesuatu Yang Serius Pasti Telah Terjadi Ruminas Kemudian Bertanya Kepada Feldor Tentang Bagaimana Situasi Saat Ini Feldor Menjawab Bahwa Dunia Sedang Dalam Bahaya Feldor Menjelaskan Semuanya Kepada Ruminas Tentang Kehancuran Yang Disebabkan Feldwe Para Pengusi Dari Damargania Dan Rimuru Yang Telah Dilemparkan Ke Akhir Ruang Waktu Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Di Part Selanjutnya Jadi Sebelumnya Ruminas Telah Bertanya Kepada Feld Green Mengenai Bagaimana Situasi Yang Terjadi Saat Ini Feld Green Kemudian Menjawab Bahwa Dunia Kini Sedang Dalam Bahaya Selain Itu Feld Green Juga Menyesal Karena Tak Bisa Menyelamatkan Rimuru Yang Telah Dilenyapkan Dari Dunia Ini Feld Telah Melemparkan Rimuru Ke Akhir Ruang Waktu Dengan Kronos Salsasion Tapi Meskipun Begitu Feld Green Yakin Bahwa Rimuru Pasti Dapat Melakukan Sesuatu Dan Kembali Ke Dunia Ini Lagi Oleh Karena Itu Feld Green Akan Mengesampingkan Kekhawatirannya Terhadap Rimuru Dan Mengambil Langkah Terbaik Untuk Mengatasi Krisis Yang Terjadi Saat Ini Feld Green Pun Menceritakan Semua Apa Yang Terjadi Kepada Ruminas Mulai Dari Tujuan Feld Naga Kehancuran Ivarats Dan Permintaan Feld Green Agar Ruminas Menerima Pengungsi Dari Holivoy Damar Gania Ruminas Yang Telah Mengerti Situasi Ini Menjawab Bahwa Ia Akan Menerima Pengungsi Para Raksasa Dari Damar Gania Dagruel Yang Mendengar Itu Sangat Berterima Kasih Kepada Ruminas Meskipun Dagruel Telah Berniat Jahat Kepada Ruminas Ruminas Ternyata Masih Berbaik Degruel Dengan Degruel Dan Ruminas Telah Berdamai Selain Itu Meskipun Feld Green Telah Memberitahu Bahwa Rimuru Telah Musnah Dari Dunia Ini Ruminas Tampaknya Juga Tak Begitu Khawatir Itu Karena Ruminas Telah Mengamati Rimuru Sejak Lama Bahkan Sebelum Rimuru Menjadi Raja Iblis Selain Itu Bukanlah Bola Yang Bisa Mati Dengan Mudah Gumam Ruminas Dan Dan Segera Setelah Itu Feld Green Mengaktifkan Spacetime Connection Untuk Membuka Gerbang Teleportasi Yang Menghubungkan Antara Holy Void Damargania Dengan Roberios Setelah Gerbang Teleportasi Dibuka Para Rasasa Dari Damargania Pun Berjalan Satu Demi Satu Melewati Gerbang Teleportasi Untuk Mengungsi Ke Roberios Penerimaan Para Pengungsi Kini Telah Dipimpin Lois Dengan Otoritasnya Sebagai Paus Bahkan Masyarakat Ruperios Kini Juga Berada Dalam Situasi Yang Sama Dengan Para Pengungsi Dari Damargania Banyak Dari Mereka Telah Kehilangan Rumah Dan Mengungsi Di Katedral Namun Tiba-tiba Feld Green Merasakan Ruang Waktu Yang Berderit Dan Ternyata Aura Mengerikan Mulai Merembes Keluar Dari Menara Surga Meskipun Masih Butuh Waktu Bagi Naga Kehancuran Ifarat Untuk Tiba Ke Dunia Ini Namun Bangsa Kriptid Sewaktu-waktu Bisa Muncul Terlebih Dahulu Melalui Celah Ruang Waktu Dan Menurut Feld Green Masing-masing Dari Mereka Memiliki Tingkat Ancaman Yang Lebih Tinggi Dari Kelas Bencana Dan Tampaknya Akan Sulit Untuk Mengatasi Krisis Ini Tanpa Upaya Bersama Dari Pemimpin Di Seluruh Dunia Memahami Betapa Daruratnya Situasi Saat Ini Feld Green Kemudian Mengadakan Rapat Darurat Disini Tempat Dimana Degruel Telah Tersegel Di Batang Pohon Besar Anggota Utama Yang Berkumpul Adalah Feld Ruminas Yang Bersama Ganter Altima Sion Adelman Albert Gatria Basara Dan Ketiga Putra Degruel Disini Mereka Kemudian Mulai Membicarakan Langkah Dan Tindakan Untuk Mengatasi Situasi Krisis Ini Degruel Kemudian Mengatakan Untuk Menghentikan Pasukan Kripti Tersebut Sebelum Mereka Terbang Ketempat Lain Namun Ruminas Dengan Sinis Menjawab Omong kosong Degruel Kita Saat Ini Telah Kesulitan Karena Penjaga Kerbang Yang Tak Bisa Diandalkan Mendengar Itu Degruel Hanya Bisa Menudukan Kepalanya Tanpa Sepatah Kata Karena Kenyataannya Degruel Yang Seharusnya Bertugas Untuk Menjaga Kerbang Menara Surga Kini Telah Tersegel Dan Tak Mampu Berbuat Apa-Apa Lagi Selain Itu Degruel Juga Telah Menyebabkan Terjadinya Pertempuran Yang Sudah Menyanyakan Waktu Ini Setelah Itu Felgrin Kemudian Mengatakan Kepada Semuanya Tentang Seberapa Besar Ancaman Naga Kancuran Ivarats Ketika Ivarats Keluar Kita Harus Bersama Sama Untuk Menghadapinya Namun Di Saat Yang Sama Kita Juga Harus Mempertahankan Kondisi Planet Ini Agar Tak Hancur Akibat Pertempuran Yang Terjadi Itu Karena Pertempuran Dengan Ivarats Pasti Akan Menyebabkan Kehancuran Sekala Besar Felgrin Terus Memberikan Penjelasan Yang Tak Terlalu Menyenangkan Ini Namun Tampaknya Mereka Yang Belum Mengetahui Ancaman Ivarats Sepertinya Masih Belum Memahaminya Ruminas Kemudian Berkata Selain Ivarats Kita Harus Berurusan Dengan Para Kredit Terlebih Dahulu Tapi Meskipun Kita Membawa Banyak Pasukan Pasukan Kita Hanya Akan Mati Sia Sia Basara Pun Mengaku Setuju Dan Berkata Kalau Begitu Kita Harus Pergi Dengan Pasukan Elite Saja Dengan Demikian Semua Orang Disini Pun Memutuskan Untuk Bersedia Berpartisipasi Dalam Perang Besar Kali Ini Karena Walau Bagaimanapun Juga Tak ada Tempat Untuk Melarikan Diri Jika Nasib Dunia Ini Dipertaruhkan Mereka Pun Memutuskan Untuk Bertarung Sampai Akhir Meski Harus Mempertaruhkan Nyawa Mereka Felgrin Pun Mengangguk Setuju Di Saat Yang Sama Klon Felgrin Yang Berada Di Inggrasia Ini Juga Menjelaskan Sangat Diputuhkan Yang Akhirnya Masayuki Dan Hinata Pun Memutuskan Untuk Berpartisipasi Sejujurnya Felgrin Tak ingin Jika Masayuki Berpartisipasi Dalam Perang Yang Berbahaya Ini Namun Sayangnya Masayuki Tak ingin Duduk Diam Saja Di Tengah Situasi Krisis Ini Meski Masayuki Tak memiliki Kekuatan Untuk Bertarung Sebenarnya Dia Lebih Berguna Daripada Siapapun Itu Karena Masayuki Dapat Dengan Demikian Anggota Ini Pun Telah Diputuskan Namun Sebenarnya Kekuatan Yang Terkumpul Masih Belum Cukup Karena Diperkirakan Akan Adalah Lebih Dari Seribu Pasuk Kriptid Yang Akan Berkeliaran Masing-masing Dari Mereka Adalah Ancaman Yang Sama Besarnya Dengan Kriptis Mereka Juga Memiliki Kemampuan Regenerasi Sendiri Jadi Sangat Sulit Untuk Mengalahkan Mereka Karena Itulah Dibutuhkan Pertarung Kuat Lebih Banyak Lagi Felgreen Kemudian Mengatakan Kepada Masayuki Jika Ia Akan Menghubungi Minit Dan Kalgoiro Dan Menarik Keberadaan Paralelnya Yang Menjaga Kekaisaran Timur Dengan Begitu Pertahanan Kekaisaran Timur Pun Akan Menurun Drastis Tapi Sebenarnya Itu Lebih Baik Daripada Dunia Dihancurkan Masayuki Dan Hinata Pun Setuju Dan Segera Setelah Masayuki Dan Hinata Pun Langsung Pergi Ke Roberios Untuk Berkabung Dalam Rapat Darurat Bersama Rubinas Dan Yang Lainnya Ketika Hinata Tiba Di Sana Hinata Diberitahu Bahwa Rimuru Telah Musnah Dari Dunia Ini Hinata Yang Mendengar Itu Pun Hampir Kehilangan Ketenangannya Ekspresi Hinata Kini Lebih Dingin Dari Biasanya Seolah Ia Telah Dikalahkan Rimuru Pasti Akan Kembali Hinata Dengan Tegas Kemudian Berkata Aku Telah Kesini Dengan Membawa Pasukan Terbaik Jika Kita Tak Dapat Mengandalkan Kekuatan Rimuru Kita Harus Melakukan Yang Terbaik Jika Kita Tak Bisa Melindungi Tempat Rimuru Kembali Rimuru Pasti Mengeluh Tentang Hal Itu Nanti Ruminas Yang Melihat Ekspresi Hinata Itu pun Juga Memahami Apa Setelah Itu Mereka Semua Kemudian Mulai Berdiskusi Tentang Perlu Atau Tidaknya Untuk Mengumumkan Situasi Krisis Ini Kepada Seluruh Dunia Karena Diperkirakan Kita Tak Memiliki Kekuatan Yang Cukup Kita Harus Memanggil Para Prajudit Dari Penjuru Dunia Bencana Yang Akan Datang Melalui Menara Surga Tentu Akan Menjadi Musuh Alami Bagi Seluruh Dunia Jika Ini Dibiarkan Tak Ada Jaminan Manusia Akan Selamat Oleh Karena Itu Ruminas Berpendapat Bahwa Tempat Ini Perlu Dilindungi Terlepas Dari Apa Yang Terjadi Pada Bidang Hidupan Manusia Lainnya Ia Percaya Bahwa Kita Harus Memusatkan Seluruh Kekuatan Kita Di Garis Depan Yang Akan Menjadi Sumber Masalah Jadi Intinya Disini Ruminas Ingin Agar Para Pejuang Hancuran Dunia Mendengar Pendapat Ruminas Tersebut Hidupan Setuju Dengan Ruminas Dan Pada Akhirnya Semua Orang Yang Menghadiri Rapat Ini Pun Juga Setuju Untuk Mengumumkan Situasi Krisis Ini Kepada Seluruh Dunia Dan Segera Setelah Itu Gambar Ruminas Kemudian Diproyeksikan Di Langit Setiap Negara Rekaman Ini Telah Disiarkan Langsung Secara Selentak Di Seluruh Dunia Dan Tentunya Semua Orang Yang Melihat Langit Itu Sangat Terkejut Dengan Apa Yang Terjadi Setelah Itu Ruminas Kemudian Mulai Menyampaikan Pidatonya Kepada Seluruh Dunia Ruminas Berkata Dengarkanlah Semuanya Nama Aku Adalah Ruminas Valentine Aku Adalah Orang Yang Kalian Sebut Sebagai Raja Iblis Valentine Dan Juga Sebagai Dewa Luminus Penguasa Ruberios Tak Ada Waktu Untuk Berbahasa Bahasi Aku Akan Memberitahu Kalian Semua Secara Singkat Bahwa Dunia Kini Dalam Situasi Krisis Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Dunia Ini Sedang Terancam Malapetaka Yang Bisa Menghancurkan Dunia Tapi Meskipun Begitu Aku Akan Berusaha Sekuatan Aga Untuk Melindungi Rakyatku Atas Nama Dewa Luminus Terlebih Lagi Aku Juga Bersumbah Kepada Kalian Semua Bahwa Aku Akan Bertarung Dengan Bangga Sebagai Raja Iblis Oktagram Ruminas Pun Melanjutkan Kata-katanya Tanpa Sedikitpun Senyuman Di Wajahnya Walaupun Bagi itu Semua orang Yang melihat Gadis Cantik Melayang Di Langit Itu Pun Justru Malah Terlihat Begitu Tenang Kata-katanya Tak Menunjukkan Kebohongan Bahkan Kecantikan Layaknya Dewi Pun Memikat Semua Orang Yang Melihatnya Ruminas Kemudian Memperlihatkan Orang-orang Yang Akan Berjuang Bersamanya Mereka Adalah Altima Kesatria Sucihinata Pahlawan Masayuki Dan True Dragon Felgrin Wajah-wajah Mereka Pun Diproyeksikan Di Langit Dengan Ruminas Sebagai Pemimpin Mereka Ruminas Mengatakan Bahwa Mereka Semua Adalah Teman-temanku Yang Akan Menghadapi Krisis Ini Melihat Wajah-wajah Tersebut Terutama Ketika Melihat Wajah Pahlawan Masayuki Para Warga Igresia Pun Langsung Bersorak Untuknya Ketika Melihat Altima Semua Orang Pun Juga Mulai Terpukau Dengan Keimutannya Bahkan Ditambah Dengan Adanya Kesatria Sucihinata Sakaguchi Di Sana Semua Orang Pun Tak Merakukannya Lagi Dan Mulai Percaya Dengan Kata-kata Ruminas Ruminas Kemudian Melanjutkan Perkatanya Lagi Dengan Mengajak Para Pejuang Dari Penjuru Dunia Untuk Berkumpul Bersama Dalam Menghadapi Krisis Dunia Ini Tak Ada Masa Depan Di Depan Kalian Jika Kalian Melarikan Diri Maka Dari Itu Inilah Saat Yang Tepat Untuk Menunjukkan Keberanian Kita Berikan Segenap Jiwa Dan Raga Kalian Agar Kita Bisa Meraih Kemenangan Ruminas Kemudian Mengakhiri Dengan Kata-kata Terakhirnya Kemenangan Bagi Kita Di Planet Ini Ini Merupakan Pidato Sekali Seumur Hidup Pekir Ruminas Yang Akan Direkam Dan Diwariskan Pada Generasi Ke Generasi Selanjutnya Ini Adalah Deklarasi Yang Menempatkan Kebijaksanaan Kekuatan Dan Keberanian Umat Manusia Atas Segalanya Mengetahui Tekad Ruminas Dan Yang Lainnya Semua Orang Dari Penjuru Dunia Yang Menyaksikan Itu Pun Langsung Bersorak Sorai Dengan Sangat Meriah Hurrah Kemenangan Bagi Kita Di Planet Ini Pidato Ruminas Benar-benar Luar Biasa Meskipun Ia Tak Menggunakan Kekuatannya Umat Manusia Tanpanya Telah Terpasona Dan Menunjukkan Persatuan Mereka Dengan Demikian Pasukan Skala Besar Dari Penjuru Dunia Pun Akan Setelah Ruminas Selesai Memberikan Bidatonya Kepada Seluruh Penjuru Dunia Dagu Kemudian Juga Akan Memberikan Bidato Terakhirnya Kepada Semua Pasukannya Yang Masih Hidup Dagu Juga Memanggil Ketiga Puterannya Yaitu Dagu Debura Dan Ryura Untuk Berdiri Kedepan Dagu Kemudian Berkata Dengarkanlah Semuanya Mulai Sekarang Aku Akan Menunjuk Dagu Puteraku Sebagai Pemimpin Penggantiku Untuk Debura Dan Ryura Bantulah Dagu Dan Lakukan Yang Terbaik Untuk Kemakmuran Bangsa Raksasa Mendengar Itu Para Raksasa Pun Bersurak Dengan Hadirnya Pemimpin Baru Mereka Namun Di Satu Sisi Dagu Justru Terlihat Sangat Gugup Dengan Situasi Yang Tiba Tiba Ini Melihat Kepanikan Dagu Tersebut Basara Kemudian Menemuk Punggung Dagu Dan Berkata Jangan Khawatir Aku Akan Melindungimu Apapun Yang Terjadi Sebagai Pamannya Basara Menyatakan Dirinya Sebagai Wali Dagu Dagu Kemudian Kembali Berkata Kepada Dagu 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 Setelah Kau Menjadi Raja Nanti Jangan Hanya Mengikuti Pendapatku Lagi Tapi Gunakan Penilaian Mu Sendiri Untuk Memutuskan Apa Yang Benar Mulai Sekarang Nasib Bangsa Kita Akan Bergantung Kepada Keputusan Dagu 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 Kemudian Berlutut Dan Menjawab Baiklah Ayah Aku Akan Mempertaruhkan Nyawaku Untuk Memenuhi Tugasku Memahami Kekalahan Dagu Dagu dan Penyelamatan Feldora Serta Kemurahan Hati Ruminas Para Pasukan Raksasa Pun Akan Mematuhi Dagu 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 Sebagai D'Agril bersama Fenn dan Grey Sword Moon telah tersedot ke dalam pohon dan menghilang Mereka harus tidur panjang untuk mergenerasi tanah dan tubuh mereka sendiri Dengan demikian, perselisihan D'Agril dengan Ruminas pun berhasil diselesaikan Pada saat yang sama, pasukan raksasa juga akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir bersama Ruminas dan yang lainnya Dan pada saat ini, aliansi persatuan dunia telah tercipta Pasukan skala besar yang terdiri dari orang-orang terpilih dari penjuru dunia kini telah berkumpul di garda terdepan Di antaranya adalah Ksatria Pegasus yang dipimpin oleh Raja Gazel Duargo dengan 500 pasukan kavalerinya Ada pun juga pasukan Ordo Ksatria Suci yang dipimpin oleh Hinata Sakaguchi dengan 300 pasukannya Hinata dengan tegas kemudian berkata kepada pasukannya Pertahankanlah dir kalian sampai mati Bahkan jika kalian mati, Dewa Ruminas akan menghidupkan kalian kembali Dan tentunya, para Ksatria Suci itu pun mengagukan kepala mereka dengan gembira Karena mereka semua adalah Ksatria Suci yang melebihi peringat A Mereka menunjukkan sikap tak takut mati Ada pun juga pasukan Ksatria Berdarah yang dipimpin oleh Lois Valentine dengan 400 pasukannya Berikutnya ada juga 100 pasukan penjaga kekaisaran timur yang dipimpin oleh Kalgurio dengan Minit sebagai komandonya Sebagai penjaga Kaisar Masayuki, mereka siap mempertahankan wilayah ini dengan formasi senjata lapis baja Ada pun kekuatan utama dari pasukan tentara raksasa yang dipimpin oleh Dagura yang dibantu Basara dengan 1000 pasukan elitnya Berikutnya ada juga 500 pasukan dari negara-negara barat Yang diantaranya adalah Raja Yom bersama Ratu Myuran dan Rezen dari negara Forminas Sare dan Grigori yang merupakan mantan anggota 3 Material States Kini telah membawa 30 pasukannya juga Dengan demikian, aliansi yang terdiri dari penjuru dunia pun telah terbentuk Melihat semua pasukan itu berkombol, Ruminas pun merasa bahwa itu adalah pemandangan yang luar biasa Tapi di saat yang sama, Ruminas juga bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang akan mampu bertahan Sebenarnya, Ruminas juga tak peduli jika mereka mati Namun tetap saja, Ruminas merasa khawatir karena masing-masing dari mereka memiliki pancaran jiwa yang tulus di hati mereka Di satu sisi, Sion kini telah berdiri di samping Ruminas Ia tampaknya telah pulih sepenuhnya dan sangat bersemangat Sion kemudian memanggil Adalman dan menyarankannya untuk menggunakan pasukan Immortal Legend miliknya sebagai umpan Namun Adalman menjawab bahwa, itu sepertinya mustahil untuk dilakukan Itu karena, aku telah berinkarnasi menjadi manusia kembali Ruminas yang mendengar itu pun penasaran dan mulai memperhatikan Adalman Ruminas tahu bahwa Adalman telah bergabung dengan Wenti selama pertarungannya dengan fans sebelumnya Tapi ternyata, kini sebuah keajaiban telah terjadi Efek dari Fertile Paradox yang dilepaskan Veldora ternyata telah mempengaruhi Adalman dan seluruh pasukan Immortal Legend miliknya Undead yang dinilai sebagai anomali, kini telah dimurnikan dan dikembalikan dalam keadaan semulanya Dengan kata lain, Adalman dan seluruh pasukan Immortal Legend kini telah kembali menjadi manusia seutuhnya Sedangkan Wenti kini telah menjadi naga kecil di bahu Adalman Ultima yang melihat itu pun sangat tak percaya dan berkata Bagaimana mungkin itu terjadi? Walau bagaimanapun juga, itu menjadi masalah tersendiri karena pasukan Immortal Legend kini tak lagi abadi Mereka yang perikatnya kurang dari A, tentu tak cukup menjadi kekuatan di medan perang Dengan begitu, mereka pun diminta untuk bekerja di belakang layar dengan memimbing para warga sipil agar tetap aman Karena hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum perang dimulai, semua orang pun telah melakukan persiapan untuk menyambut musuh-musuh yang akan datang Dan di halaman selanjutnya, scene pun berbeda di tempat persembunyian Raja Zilanus Zilanus kini telah menyembuhkan luka-lukanya Namun itu bukanlah luka yang dideritanya saat melawan Milim Melainkan dampak dari proses rekonstruksi kehidupan Hal itu terjadi karena kematian Pelliot yang tak terduga Dan karena kematian Pelliot itulah, seluruh kekuatan Pelliot serta semua pasukan ras Insektar yang sudah mati Kini kembali lagi kepada Raja Zilanus Dengan banyaknya kekuatan yang mengalir pada diri Zilanus Mengadar itulah, Zilanus telah melakukan rekonstruksi kehidupan Jadi sebenarnya, semua Insektar dirancang untuk menjadi milik Zilanus itu sendiri termasuk Pelliot Zilanus telah menciptakan Pelliot agar Pelliot menciptakan berbagai macam spesies Insektar Supaya pada akhirnya Zilanus bisa menyerap kekuatan mereka semua Kebijaksanaan, pengalaman kekuatan dan semuanya akan menjadi milik Zilanus Dengan demikian, semakin besar pertumbuhan ras Insektar Maka semakin besar pula kekuatan yang dimiliki Zilanus Dan itulah inti dari kemampuan Zilanus yaitu skill ultimate Life King Sephiroth Sejujurnya, Zilanus berharap agar Zias dapat melampaui dirinya Jika Zias dapat melampaui dirinya Zilanus berniat untuk mewariskan gelar Sephiroth kepadanya Namun sayangnya, Zilanus merasa jika itu tak mungkin terjadi Hingga pada akhirnya, Zias telah tewas dan berakhir sebagai makanan Zilanus Dan pada saat ini, setelah Zilanus melewati rekonstruksi kehidupan Zilanus merasakan kekuatan yang meluap-luap pada dirinya Untuk pertama kalinya setelah setekian lama Zilanus merasa luar biasa Seolah ia telah mendapatkan kembali seluruh kekuatannya Yang artinya, Zilanus yang sekarang jauh lebih kuat Dibanding saat dia melawan milim sebelumnya Eksistensi poin Zilanus bahkan telah meningkat drastis Hingga melebihi 100 juta Itu adalah nilai keberadaan yang bahkan melebihi True Dragon Namun meskipun begitu, bagi Zilanus itu masih belum cukup Itu karena masih ada ras insekitar lain selain dirinya Yang masih hidup bebas di suatu tempat Dan tentunya, orang yang dimaksud Zilanus tak lain dan tak bukan adalah Zegion dan Apitu Zilanus pun berniat mengincar mereka untuk meraih level yang lebih tinggi lagi Dengan demikian, Zilanus pun bangkit dari tempatnya dan pergi memburu mereka Sedangkan di sisi lain Kita diperlihatkan Raja Iblis Dino yang depresi Karena diperintahkan Feldwee lagi untuk menyerbu labirin Ramiris Sebenarnya, Dino ingin membawa Pico dan Gracia kabur dari sini Tapi sayangnya, Dino tak bisa menolak perintah yang telah ditetapkan Feldwee Itu karena aturan Feldwee bersifat mutlak Yah, Feldwee benar-benar membuat Dino sangat kesal Namun tak hanya itu saja Ada seorang lagi yang membuat Dino sangat kesal Dan dia adalah Vega Orang bodoh yang selalu berjalan dengan serampangan dan tak mau mendengarkan perkataan rekanya Vega telah berjalan dengan seenak jidatnya Dan memicu jebakan-jebakan yang ada di labirin Kebodohan Vega ini benar-benar membuat Dino sangat kesal Jadi gini pak, gue akan jelasin sedikit flashback Sebelum Dino dan kelompoknya memasuki labirin Jadi sebelumnya, Maifuruki telah menggunakan kemampuan teleportasinya Untuk membawa dirinya bersama Dino, Pico, Gracia, dan Vega Kedepan gerbang labirin Ramiris berada Setelah mereka tiba di sana Vega dengan nada kurang ajarnya Kemudian menyuruh Dino dan yang lainnya untuk mematuhi perintahnya Dan tentunya, sikap arogan Vega membuat Dino sangat kesal Namun walaupun begitu, Dino tak berhak untuk menentangnya Itu karena, Feltwee telah memberikan tanggung jawab misi ini kepada Vega Setelah itu, Dino kemudian bertanya mengenai rencana Vega selanjutnya Karena pada dasarnya, ini adalah labirin yang berbahaya Jadi untuk memasukinya, kita harus membuat rencana yang matang terlebih dahulu Vega dengan penuh percaya diri kemudian menjawab Mudah saja, kita hanya perlu menghadapi mereka secara langsung Dan mengalahkan mereka semua Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan pengalaman Dan aku akan bertambah kuat dengan memakan mereka Mendengar rencana konyol tersebut Dino mulai muak dengan kebodohan Vega ini Dino berkata Wai kau, jangan terlalu gagabah Labirin ini sungguh berbahaya Bahkan jika kau mengalahkan salah satu dari mereka Mereka bisa hidup kembali selama ada Ramiris di sana Dengan kata lain, berapa kalipun kau mengalahkan mereka Itu tak akan ada habisnya Jadi sangat mustahil untuk menaklukkan labirin ini Bahkan Pico dan Gracia juga mengatakan keluhannya juga Namun tampaknya, Vega ternyata lebih bodoh dari yang diperkirakan Dino Vega kemudian menjawab bahwa Itu sama sekali bukanlah masalah Bahkan jika musuh-musuh terus hidup kembali Aku hanya perlu mengalahkan mereka lagi Makan saja mereka Jika mereka kehidangan sebaikan tubuh mereka Mereka tak akan bisa hidup kembali Mendengar perkataan Vega tersebut, Dino pun bertanya-tanya tentang perkataan Vega tersebut Karena seharusnya kemampuan Ramiris adalah mengendalikan jiwa Meskipun Vega berniat memakan anggota tubuh mereka Ramiris seharusnya bisa memproduksi tubuh mereka kembali Vega kemudian mengatakan Jika ia dapat mengambil kekuatan musuh yang ia makan Bahkan jika musuh dapat hidup kembali Aku bisa dengan mudah mengalahkannya lagi Bahkan jika kalian masih terus khawatir Aku akan serius menggunakan kemampuanku Yaitu skill ultimate Evil Dragonlord Azidahaga Dan aku akan memakan labirin itu sendirian Dan tentunya Dino, Pico, Gracia, bahkan Mefuruki Yang mendengar itu pun sangat terkejut Dengan kebodohan Vega yang sangat-sangat diluar nalar Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya Sebelumnya Dino, Pico, Gracia, Mai, dan Vega Telah tiba di labirin Ramiris Untuk memulai invasinya Tapi pada saat itu Dino dan yang lainnya dibuat jengkel Dengan sikap Vega yang sangat sembrono Dan terlalu meremehkan labirin Ramiris Namun karena Vega telah diberi otoritas Untuk memimpin invasi kali ini Dino dan yang lainnya pun Tak bisa membantah keputusan Vega tersebut Dan segera setelah itu Mereka semua pun mulai memasuki labirin Dino yang ingin bersantai itu pun mulai mendesak Vega Untuk melepaskan monster Evil Dragon Spawn milik Vega Namun Vega menjawab bahwa Ia membutuhkan makanan untuk melakukan itu Jadi tunggulah sebentar lagi Sampai musuh-musuh keluar Tapi anehnya Monster yang seharusnya berkeliaran di labirin ini Tak terlihat hari ini Meskipun ada beberapa monster yang muncul Tapi jumlahnya lebih sedikit dari biasanya Malahan Jebakan yang muncul justru lebih banyak dari biasanya Dino yang menyadari itu pun merasa bahwa Ramiris telah mengetahui rencananya Di satu sisi Karena Vega belum bisa melepaskan monster Evil Dragon Spawn miliknya Ia kemudian hanya menaruh bakteri ajaib Di sepanjang dinding labirin untuk menganalisa labirin ini Vega pun terus berjalan maju Tanpa memperhatikan segitarnya Yang akhirnya Ia tanpa sengaja telah memicu berbagai macam jebakan yang ada Dan tentunya Keceroban Vega ini membuat Gracia dan Pico sangat kesal Sementara itu di sisi lain Tepatnya di ruang kontrol labirin Benimaru, Ramiris, dan yang lainnya Kini telah memperhatikan monitor di depannya Yang menampilkan penyerbuan kelompok Vega saat ini Benimaru dan Ramiris kemudian mengumpulkan Sebanyak mungkin informasi dari musuh Setelah mendengar percakapan Vega dengan Dino sebelumnya Benimaru memutuskan untuk tidak memberikan mangsa apapun kepada Vega Benimaru kemudian berfokus untuk memberikan berbagai macam jebakan-jebakan yang ada Sehingga mereka tak bertemu monster sesering mungkin Singkat cerita Kelompok Vega ini telah mencapai lantai 50 labirin Dan pada saat itu Gozer dan Mezer yang merupakan bos lantai 50 Juga telah dievakuasi terlebih dahulu Ramiris kemudian mengganti bos lantai 50 Dengan persenjataan canggih miliknya Dengan demikian Situasi pun telah berjalan sesuai permainan Benimaru dan Ramiris Melihat Benimaru yang terus bermain-main Suna kemudian melipat kipas di tangannya Dan memukul kepala Benimaru Suna berkata Berhentilah bermain-main dan lakukan dengan serius Soe juga berkata Oi Benimaru Ini bukan waktunya untuk bermain-main Ini adalah pertarungan yang harus kita menangkan Di satu sisi Beretta juga menegur Ramiris yang terus bermain-main Setelah mendapat teguran dari mereka Benimaru pun mengagukan kepalanya Dan akan mulai bekerja dengan serius Benimaru kemudian akan memberikan perintah Untuk menghadapi Vega dan yang lainnya Namun sebelum itu Benimaru bertanya kepada Operator Labirin Tentang jumlah eksistensi poin Dari mangsi-mangsi musuh Segera setelah itu Operator Labirin kemudian mulai melaporkan Hasil analisanya Dan diketahui bahwa Gadis berambut hitam yang bernama Maifuruki ini Memiliki nilai eksistensi poin Sebesar 1,66 juta Dia juga memiliki busur bulan sabit tingkat mitos Dengan eksistensi poin sekitar 1 juta Dengan demikian Total eksistensinya adalah 2,66 juta Menurut informasi Wanita ini adalah pengguna skill teleportasi Yang membawa Vega dan yang lainnya ke sini Memahami betapa merepotkannya wanita ini Beberapa orang pun menyarankan Untuk menghabisinya terlebih dahulu Jika ia tak segera dihabisi Ia dapat membawa rekan-rekannya kabur dengan mudah Namun di satu sisi Ramiris merasa bahwa Wanita itu bisa melarakan diri dari labirin Kapanpun dia mau Isolasi labirin tak akan berguna baginya Benimaru kemudian berpendapat bahwa Wanita yang bernama Mai Furuki itu Berasal dari dunia yang sama seperti Rimuru Sama Apalagi dia juga masih anak-anak Dan dikendalikan oleh Veltwee sama seperti Dino Meskipun dia adalah ancaman Tapi membunuhnya adalah sesuatu yang mungkin tak disukai Rimuru Sama Benimaru menyimpulkan bahwa Membunuh Mai dan Dino adalah sesuatu yang diputuskan Jika sudah tak ada pilihan lain Dengan kata lain Membunuh Mai dan Dino adalah opsi terakhir Dan setelah dipikir-pikir Ramiris dan nyak lainnya pun setuju dengan pendapat Benimaru Setelah itu Benimaru dan yang lainnya kemudian Mengalihkan pandangannya kepada gadis yang bernama Piko Dan diketahui bahwa Piko memiliki nilai eksistensi poin Sebesar 1,89 juta Dia juga memiliki tombak trisula tingkat mitos Dengan eksistensi poin sekitar 1 juta Dengan demikian total eksistensinya adalah 2,89 juta Melihat kehadiran Piko tersebut Kumara tentu mengenalinya Itu karena Piko adalah musuh yang lumayan tangguh Yang sebelumnya pernah dihadapi Kumara Kumara kemudian meminta izin kepada Benimaru Untuk menghadapinya sekali lagi Namun Benimaru mengatakan bahwa Masih terlalu dini untuk mengambil keputusan Benimaru pun menunda permintaan Kumara Dan setelah itu Benimaru dan yang lainnya kemudian Mengalihkan pandangannya kepada Gracia Gracia adalah musuh yang pernah dilawan Gale sebelumnya Ia merupakan petarung yang cukup kuat Dengan nilai eksistensi sebesar 2,44 juta Gracia memiliki senjata pedang dan perisai tingkat mitos Yang memiliki eksistensi sebesar 2 juta Dengan demikian Total eksistensinya adalah 4,44 juta Dan selanjutnya Benimaru dan yang lainnya kemudian Mengalihkan pandangannya kepada Dino Ya Dino sepertinya terlihat agak linglung Dan kurang termotivasi Namun meskipun begitu Ramiris tetap berniat Untuk membalaskan dendamnya Atas perbuatan yang dilakukan Dino Kepada Ramiris sebelumnya Ramiris berkata Aku akan membalas perbuatanmu Kepadaku kali ini Persiapkan dirimu Dino-chan Disini diketahui Nilai eksistensi Dino adalah Sebesar 2,26 juta Dino juga membawa pedang tingkat mitos di punggungnya Yang memiliki eksistensi sebesar 2,2 juta Dengan demikian Total eksistensi Dino adalah 4,46 juta Dan yang terakhir adalah Vega Dia merupakan ancaman terbesar Yang memiliki nilai eksistensi 17,37 juta Ya Itu benar-benar nilai keberadaan yang luar biasa Di saat Benimaru dan yang lainnya Tengangang ketika melihat nilai eksistensi Vega tersebut Di satu sisi Diablo justru malah tersenyum tanpa rasa takut Diablo tertawa dan berkata Kufufufufu Jika boleh Akulah yang akan melawannya Namun Benimaru belum bisa Menyetujui saran Diablo itu Karena Masih sedikit informasi tentang kekuatan Vega Bahkan Testarosa sebelumnya Juga gagal untuk membunuhnya Dengan tekad kuat untuk menghabisinya kali ini Benimaru menyuruh Diablo untuk menunggu saat yang tepat Dan setidaknya Kita harus memisahkan Maifurugi dan Vega agak terpisah Itu adalah satu-satunya cara Agar Vega tak bisa melarikan diri dari labirin Mendengar alasan Benimaru tersebut Diablo pun setuju dengan Benimaru Tapi di satu sisi Ramiris merasakan sesuatu yang aneh dari Vega ini Ramiris mengingat Jika Vega sebelumnya mengatakan bahwa Ia berniat memakan labirin ini Mendengar gumaman Ramiris tersebut Benimaru kemudian bertanya Apakah itu mungkin terjadi? Ramiris dengan acuh tak acuh menjawab bahwa Tentu itu tak mungkin terjadi Namun walaupun begitu Ramiris sedikit merinding Dan setelah Ramiris memirksannya Vega tampaknya telah berusaha Menggerukoti dinding labirin Dengan bakterinya Tapi sepertinya Vega juga tampak kesulitan Mengendalikan bakterinya Karena lantai labirin yang terus berubah-ubah Diablo kemudian bertanya kepada Ramiris Apakah Ramiris sudah mengambil Sampel dari bakteri tersebut? Ramiris pun mengaguk dan menyuruh Beretta Untuk mengambilkan sampel bakterinya Dan setelah itu Diablo dan Benimaru kemudian Melakukan percobaan terhadap Sampel bakteri tersebut Dan ternyata Jika bakteri ini berada jauh dari Cengkauan Vega Vitalitasnya tak terlalu tinggi Dengan kata lain Bakteri tersebut tak akan bertahan lama Jika jauh dari Cengkauan Vega Namun sayangnya Tak ada cara untuk mengetahui Apa yang menyebabkan bakteri itu Bermutasi Memang dari itu Penanganan yang harus dilakukan Hanyalah melenyapkannya saja Faktanya Vega adalah orang dengan tingkat pertumbuhan Yang sangat luar biasa Jika dia terus dibiarkan begitu saja Vega akan menjadi ancaman yang serius Di masa depan Setelah menyimpulkannya Begitu Maifuruki dan Vega dipisahkan Vega harus segera dilenyapkan Sementara itu di sisi lain Dino dan yang lainnya Kini telah sampai di lantai 60 Labirin Namun karena Gadra yang merupakan Boss lantai 60 Masih berada di Robelios Penjaga lantai disini Hanyalah Demon Colossus Itu adalah Golem Guardian Yang sudah dimodifikasi Gadra Dengan kekuatan penghancur Yang luar biasa Namun di hadapan Dino dan yang lainnya Tentu itu bukan masalah Bagi mereka Dino dan yang lainnya Telah berhasil menghancurkan Golem itu Dalam sekejap Tapi meskipun begitu Dino merasa gelisah Dengan mudahnya rintangan ini Ketika Dino mengingat Ramiris Dino yakin jika Ramiris Mungkin sedang merencanakan Rencana jahatnya Dan benar saja Suara Ramiris tiba-tiba bergema Di sana dengan berkata Saatnya untuk memulai Hari ini kami akan menyambut kalian Dengan istimewa Silahkan dinikmati Dan seketika itu juga Sinar laser bertebangan Menyerang Dino dan yang lainnya Sebulan lava juga mulai menyembur Ke arah mereka Tembakan rudal juga terus Menembaki ke arah mereka Hujan plasma yang tak terpadamkan Juga menghujani mereka Berbagai jenis serangan pun Telah dilepaskan Kepada Dino dan yang lainnya Melihat situasi ini Dino pun sangat panik Sialan ke orang miris Ucap Dino yang sangat kesal Bahkan Pico dan Gracia juga berteriak Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Bahkan tak hanya itu saja Golem yang Dino kalahkan sebelumnya Kini telah bermunculan kembali Dengan jumlah yang sangat banyak Melihat situasi yang menegangkan ini Dino dan yang lainnya pun terus Meladani golem-golem itu Serta jebakan dan serangan lainnya Dan untuk pertama kalinya Dino menyadari bahwa Kekuatan Ramiris benar-benar Tak masuk akal Singkat cerita Dino dan yang lainnya Telah bertarung melawan golem Dan jebakan yang ada Selama 3 jam berturut-turut Dan tentunya Ketika persediaan Ramiris sudah habis Serangan Ramiris akan berhenti Itu karena Rudal dan peluru lainnya Sepertinya mustahil dibuat ulang Dengan cepat Dino, Pico, Gracia, dan Mai pun Menghela nafas lega Di saat Dino dan yang lainnya Terus bertarung Vega ternyata Hanya duduk diam saja Dan Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di Part selanjutnya Di saat Dino dan yang lainnya Sibuk menghadapi musuh-musuh Dan jebakan yang ada Di dalam labirin ini Vega ternyata Hanya duduk diam saja Vega saat itu mengatakan bahwa Ia berniat untuk mengambil otoritas Labirin ini Namun Tampaknya Koneksi dengan bakteri Yang telah ia sebar sebelumnya Kini telah terputus Ketika melewati Lantai ini Maka dari itulah Vega akan mengaturnya kembali Selagi Dino dan yang lainnya Menghadapi musuh-musuh Yang muncul di labirin Namun sayangnya Setelah Dino bekerja keras Selama 3 jam Untuk menghabisi golem-golem Dan jebakan yang ada Vega belum menunjukkan Progresnya Dan tentunya Hal itu membuat Dino Sangat kesal Mengabaikan kekesalan Dino tersebut Vega telah Menyimpulkan sesuatu Alasan ia kehilangan Koneksi dengan bakterinya Itu karena Lantai labirin Yang berubah-ubah Jika Vega dapat Menutupi lantai labirin Dengan bakterinya Sejagra mungkin Semua monster di lantai Itu akan menjadi Makanannya Bukankah itu ide bagus Ucap Vega Sejujurnya Dino saat ini Masih sangat kesal Namun ketika mendengar itu Dino mendapatkan Sebuah ide Jika Dino Memberi lebih banyak Makanan kepada Vega Vega akan menciptakan Monster Evil Dragon Spawn miliknya Dengan begitu Dino bisa bersantai Sambil bersenang-senang Dengan demikian Lantai berikutnya Pasti akan menjadi Tempat terbaik Untuk menerapkan Ide tersebut Mendengar pendapat Dino tersebut Pico, Gracia, dan May pun tak keberatan Dengan rencana Dino Yang akhirnya Strategi invasi labirin Yang sebelumnya Gak jelas Kini telah diputuskan Dengan jelas Singkat cerita Dino dan yang lainnya Telah sampai di lantai 61 labirin Pada lantai ini Seharusnya terdapat Gelombolan monster Undead yang keluar Namun anehnya Tak ada satupun Dari mereka yang muncul Keluar Pico dan Gracia pun Bertanya-tanya Kenapa tak ada monster Di sini Dan setelah Dipikir-pikir Dino merasa bahwa Mereka mungkin telah Pergi untuk Menghadapi Dagruel di Robelios Jadi karena itulah Sangat sedikit monster Yang muncul di sini Setelah itu Dino dan yang lainnya Pun terus menyusuri Lantai demi lantai Yang akhirnya Mereka telah sampai Di lantai 71 labirin Dan tampaknya Lantai itu telah Dipenuhi monster-monster Di sana Dengan banyaknya Monster di sana Tentu Zegion yang merupakan Boss lantai ini Pasti ada Di sini Cih Zegion sepertinya Ada di sini Gumam Dino Dengan jijik Segera setelah itu Vega Dino Dan yang lainnya Kemudian Akan menjalankan Rencananya Dino Dan yang lainnya Akan berburu monster Dan menjadikan monster Yang ada sebagai Makanan Vega Sedangkan Di satu sisi Vega kemudian Mulai menyerang Labirin Sesuai rencana Ia telah Membagi sel-selnya Sendiri Menjadi potongan-potongan Kecil Hingga Menghasilkan Bakteri Iblis Ia kemudian Menutupi dinding Bagian dalam labirin Dengan lapisan Bakterinya Di dalam sebuah Ruangan kecil Pada lantai 71 ini Vega telah duduk Dan bermeditasi Untuk mengendalikan Bakterinya Ia telah melakukan Ini berkali-kali Di lantai demi lantai Tanpa menyerah Begitu saja Ia terus berusaha Menggunakan skill Organic Domination Dari skill Ultimate Evil Dragonlord Azidhaka Untuk menyerap Materi Imaginer Labirin Ramiris Namun Sebenarnya Vega salah besar Dalam hal ini Atau lebih tepatnya Vega sama sekali Belum memahami Skill Ultimate Evil Dragonlord Azidhaka Miliknya Inti dari kekuatan Evil Dragonlord Azidhaka adalah Menyerap Kekuatan target Yang dimakannya Jika Vega gagal Menyerap Materi Imaginer Labirin Dengan skill Organic Domination Miliknya Vega seharusnya Bisa menyerap Energi Labirin Dengan menggunakan Skill Absorption Miliknya Oleh karena itu Penggunaan skill Absorption Adalah hal yang benar Ketika berhadapan Dengan Labirin Ramiris Vega saat ini Masih belum menyadari Hal itu Akan tetapi Vega terus berusaha Dengan mengikuti Nalurinya Dan setelah mencoba Menggunakan kekuatannya Berkali-kali Vega merasakan reaksi Yang berbeda Dari sebelumnya Memahami itu Vega pun tertawa Dan berkata Mungkinkah ini berhasil Sepertinya ini akan berhasil Meskipun Vega gagal Menyerap Materi Imaginer Labirin Ramiris Tapi Vega ini Telah berhasil Menyerap energi Dari labirin itu Sendiri Karena energi yang diserap Tak ada habisnya Vega pun merasakan Kekuatan yang luar biasa Mengalir dalam dirinya Vega kini telah Mencoba berasimilasi Dengan lingkungan Dan menjadikan dirinya Bagian dari alam itu sendiri Jika Vega berhasil Mengasimilasi Labirin Ramiris Otoritas labirin tersebut Akan menjadi Milik Vega Begitu Vega Berhasil menguasi Labirin ini Vega tak akan Membiarkan musuh-musuh Melarikan diri Vega akan menelan Semuanya Dan menjadi Lebih kuat Dari sebelumnya Dengan Demikian Vega pun Yakin Akan Kemenangannya Sementara itu Di sisi lain Dino, Pico, Gracia, dan Mai Kini telah Menyusuri area ini Dan membahas Monster-monster yang ada Sejujurnya Dino ingin Melarikan diri Dari labirin ini Secepatnya Itu karena Di lantai ini Ada Zegion Seseorang yang Tak ingin Dino lawan Namun Sayangnya Dino tak bisa Kabur dari Labirin ini Karena perintah Mutlak dari Veltwee Hal yang sama Juga berlaku Dengan Pico Dan Gracia Yang sama-sama Memiliki skill Ultimate Dari seri Malaikat Dan karena itulah Mereka tak bisa Lepas dari Dominasi Absolute Milik Veltwee Tapi setelah Dipikir-pikir Kekuatan Mai Bukanlah seri Malaikat Jadi seharusnya Mai tak perlu Mengikuti Perintah dari Veltwee Walaupun Mai Juga diberi Alternatif oleh Mikael Tapi kau bisa Menantangnya Dengan kemauan Kerasmu Sendiri Ucap Dino Bahkan Gracia juga Mengusulkan Untuk melarikan diri Dari sini Dengan pergi Ke dimensi Lain Dengan begitu Veltwee Mungkin tak akan Bisa Mengendalikan Kita Namun Di satu sisi Mai belum terbiasa Menerima tantangan Seperti itu Yang bahkan Tak terlalu Percaya diri Pada otoritas Kekuatannya Dan sebaliknya Mai justru Sangat kecewa Dengan kemampuannya Mai sebenarnya Sangat ingin Bertemu dengan Adik tercintanya Yang berada Di dunia asalnya Namun Sayangnya Mai tak mampu Melewati Penghalang Dimensional Dengan kekuatannya Jadi intinya Mai merasa bahwa Melarikan diri Adalah Hal yang Mustahil Mendengar Mendengar keputusan Mai tersebut Dino pun mencoba Memberikan semangat Dino mengatakan bahwa Kemampuan Instant Movement Adalah kemampuan Yang luar biasa Jika kau dapat Menguasai kemampuanmu Kau bahkan bisa Melanyakan Veltwee Mendengar ucapan Dino tersebut Pico dan Gracia Juga ikut Memberikan semangat Kepada Mai Dan entah Mengapa Mai merasa Nyaman dengan Obrolan ini Sambil mengopil Satu sama lain Dino dan yang lainnya Pun menghabisan waktu Untuk membunuh Monster-monster Yang muncul Di labirin Namun Tiba-tiba Terdengar suara Tawarah miris Yang bergema Di sana Wey Dino-chan Aku akan membuatmu Menyesali perbuatanmu Kepadaku sebelumnya Hehehe Dan Sekatik itu juga Munculah Lima prajurit Labirin yang menghadang Dino dan yang lainnya Mereka adalah Beretta Zegion Apito Kumara Dan Raga Dino yang melihat Zegion di depannya Itu pun sangat kesal Dan ingin secepatnya Keluar dari situasi ini Tapi Ramiris Tak akan mengizinkannya Ramiris kemudian Muncul di harapan Dino Dalam bentuk hologram Tiga dimensi Dino yang melihat Ramiris itu pun Mengeluh dengan berkata Sialan kau Ramiris Kau telah menggunakan Golem untuk Menganiaya Kami semua Kau tak bisa disebut Sebagai Raja Iblis Baik ketika Melakukan hal itu Tapi Ramiris Menjawab bahwa Golem-golem sebelumnya Hanyalah salam singkat Dariku Jadi sekaranglah Waktunya untuk Membalas Perbuatanmu Aku sudah menyiapkan Lima orang sebagai Lawan kalian Dan Aku akan memberikanmu Melawan Beretta Dan Zegion Dan tentunya Dino yang mendengar itu pun Sangat terkejut Dan berteriak Kau pasti bercanda Ada asal idiot Mana mungkin aku bisa Menang melawan mereka Dino kemudian Mengajukan banding Untuk mengganti Lawannya Namun sayangnya Lawan-lawan yang ada Sudah ditentukan Sebelum Dino Menyadarinya Piku telah bersiap Untuk bertanding ulang Dengan Kumara Gracia akan melawan Ranga Dan Mai akan Melawan Apito Mengetahui situasi Yang buruk ini Dino kemudian Mencari-cari cara Agar dirinya Dapat keluar Dari situasi ini Yang akhirnya Dino menyarankan Ramiris Untuk melakukan permainan Mencetak poin Kita akan bertarung Satu persatu Dan putuskan Siapa pemenangnya Dengan kata lain Ini adalah Sebuah pertarungan Bergantian Untuk mencari poin Tujuan Dino Menyarankan ini adalah Untuk mengulur waktu Agar dirinya Tak segera berhadapan Dengan Beretta Dan Zegion Dan agar Vega Melakukan tugasnya Sejujurnya Jika Dino Melawan Beretta Dan Zegion Dino tak akan bertahan Lebih dari beberapa menit Meskipun Dino Yakin dapat mengatasi Beretta Tapi tidak dengan Zegion Maka dari itulah Dino mengajukan Penawaran seperti ini Untuk mengulur waktu Sampai gilirannya tiba Dan sampai pada harinya Ramiris pun menyentuhi Saran yang diberikan Dino Dengan demikian Pertarungan Satu lawan Satu pun Dimulai dengan Piko melawan Kumara Dan seketika itu juga Ramiris telah membuat Arena pertarungan Seperti Kolosium Sebelum pertarungan Dimulai Beretta kemudian Memberikan gelang kebangkitan Yang dibuat Ramiris Untuk Dino Dan yang lainnya Dan tentunya Dino yang diberi Sebuah gelang kebangkitan Itu pun sangat senang Karena dirinya Pasti dapat selamat Dan kabur Dari labirin Kapanpun dia mau Dengan gelang kebangkitan ini Namun Ramiris mengatakan bahwa Titik kebangkitan gelang Itu sudah disetting Ketempat dimana Kau mati saat itu Jadi misalkan Dino mati Di atas arena Pertarungan di lantai 71 ini Dino akan dibangkitkan Kembali di atas Arena pertarungan Di lantai 71 ini juga Jadi mustahil bagi Dino Untuk kabur Dari labirin ini Dino yang mendengar itu pun Langsung dibuat frustasi Karena sebelumnya Titik kebangkitan Ada di luar labirin Dan tak sampai Disitu saja Ramiris kemudian Tersenyum jahat Dan memberikan Lima gelang kebangkitan Kepada Dino Sebagai hadiah Spesial Untuknya Melihat senyum Mencurigakan dari Ramiris tersebut Dino pun menyadari Maksud jahat Dari Ramiris Ramiris sepertinya Berniat Untuk membunuh Dino Sebanyak lima kali Maka dari itulah Dino diberikan Lima gelang kebangkitan Menyadari itu Dino pun mulai Mengeluh kepada Ramiris Sialan kau Ramiris Itu sama sekali Tak lucu Namun Ramiris Menangkapinya Dengan tertawa Kau seharusnya tahu Seberapa besar aku Membencimu Dino Dan segera setelah itu Pertarungan ronde pertama Pun akan dimulai Piko dan Kumara Kini saling berhadapan Di atas arena Dan Apakah yang akan terjadi Selanjutnya Mari kita lanjut Di part selanjutnya Segera setelah itu Pertarungan ronde pertama Antara Piko Dengan Kumara Pun akan dimulai Kumara Kini telah Memegang kipas Sebagai senjatanya Itu adalah Kipas pemberian Korube Dengan kelas Legendaris Namun sayangnya Senjata Kumara Tentu tak akan Mampu Menandingi senjata Piko Yaitu tombak Dengan kelas Mitos Tapi meskipun Begitu Kumara masih Terlihat Begitu Santai Dan Dan pada saat Di karakter Satu jutaan Satu jutaan Yang cukup Menjadi ancaman Sedangkan Di satu sisi Kumara Juga telah Berkembang Sangat besar Dari pengalaman Bertarungnya Melawan Frey dan Karion Sebelumnya Kumara dan Monyete putih Biakuren Kemudian Bekerjasama Untuk Menyerang Piko Monyete putih Kini telah Bertarung Sebagai Garda Terdepan Sedangkan Kumara Menyerang Dari belakang Dengan Serangkaian Serangan Ekornya Walaupun Piko Memiliki Kemampuan Bertarung Yang lebih Baik Dibanding Kumara Namun Kumara Berhasil Menyias Hatinya Ketika Piko Mengincar Kumara Monyete putih Pun akan Langsung Menyerang Piko Dan Jika Piko Menyerang Monyete putih Tentu Kumara Juga akan Langsung Menyerang Seharusnya Pertarungan Satu Lawan Satu Piko Yang sangat Kesal Itu Kemudian Lepaskan Serangannya Makan Ini Back Tandor Itu Serangan Petir Hitam Yang Langsung Menyambar Ke Arah Kumara Namun Sayangnya Serangan Seperti Itu Tak Akan Berpengaruh Terhadap Kumara Kumara Saat Itu Langsung Menepis Sambaran Petir Hitam Itu Dengan Delapan Ekor Melihat Serangannya Berhasil Ditangis Dan Mudah Piko Sangat Terkejut Dengan Mata Ternganga Piko Bergumam Sialan Dia Sepertinya Jauh Berbeda Dari Sebelumnya Bagaimana Mungkin Dia Dapat Meningkatkan Kekuatannya Sejauh Ini Piko Merasa Bahwa Jika Ia tak Bertarung Dengan Serius Ia tak Bisa Mengalahkan Kumara Namun Setelah Dipikir Tak Ada Gunanya Menang Disini Tujuan Utamanya Kali Ini Adalah Mengelur Waktu Dan Bertahan Hidup Tapi Sejujurnya Jika Piko Serius Saat Ini Ia Mungkin Akan Menang Melawan Gemara Jika Piko Menggunakan Skill Ultimate Rigor King Jibril Dan Menggunakan Kekuatan Mengerikan Tenno Sabagi Miliknya Piko Dapat Dengan Mudah Melenyapkan Monyet Putih Dalam Sekali Pukulan Tenno Sabagi Adalah Kemampuan Mengubah Kejadian Yang Sangat Tamasuk Akal Yang Membuat Tubuh Target Mereproduksi Kerusakan Yang Ditimbulkan Pada Musuh Yang Telah Dikalahkan Sejauh Ini Untuk Meng-counter Serangan Tenno Sabagi Milik Piko Tersebut Tentu Setidaknya Diputukan Kekuatan Yang Lebih Tinggi Seperti Manipulasi Hukum Peristiwa Ataupun Manipulasi Nasib Seperti Yang Dimiliki Gabiru Sedangkan Skill Ultimate Base King Bahamut Milik Kumara Yang Memiliki Kekuatan Khusus Dalam Mengadalikan Pengaruh Alam Mungkin Tak Akan Mampu Melawan Serangan Tenno Sabagi Namun Dalam Kasus Seperti Itu Monyet Putih Diakuren Pasti Akan Menjadi Perisai Untuk Melindungi Kumara Tapi Setelah Piko Mempertimbangannya Tak Ada Gunanya Melakukan Pertarungan Penghabisan Kali Ini Walaupun Piko Dapat Mengalahkan Kumara Kumara Pasti Akan Dibakitkan Kembali Lagipula Tujuan Utamanya Kali Ini Hanyalah Mengelur Waktu Setelah Itu Piko Kemudian Mencoba Mengelur Waktu Dengan Serangan Demi Serangan Dan Pada Saat Itulah Piko Melepaskan Serangan Tombaknya Kepada Monyet Biakuren Falling Sepior Yang Akhirnya Tombak Piko Itu Berhasil Menghancurkan Tubuh Monyet Biakuren Namun Di Saat Yang Sama Kumara Langsung Memanfaatkan Celah Piko Yang Sedang Fokus Menghabisi Monyet Biakuren Di Saat Kumara Melihat Celah Piko Tersebut Kumara Langsung Melepaskan Serangkaian Serangan Ekornya Kepada Piko Yang Harinya Serangan Kumara Itu Berhasil Menghabisi Piko Dengan Telak Namun Berkat Gelang Kebangitan Yang Diberikan Ramirez Sebelumnya Piko Kini Telah Berubah Menjadi Partikel Cahaya Dan Dihidupkan Kembali Dengan Demikian Rode Pertama Ini Pun Dimenangkan Oleh Kumara Sementara Itu Di Satu Sisi Dino Merasa Bahwa Piko Sepertinya Mengalah Namun Itu Hal Yang Benar Untuk Dilakukan Meski Bukan Bagian Dari Rencana Sambil Berbaring Dengan Anggun Dino Kemudian Menyuruh Piko Untuk Beristirahat Dan Selanjutnya Pertarungan Rode Kedua Antara Mai Dengan Apito Pun Akan Dimulai Mai Kini Memegang Kusur Bulan Sabitnya Sambil Berjalan Ke Atas Arena Sedangkan Di Satu Sisi Apito Juga Memasuki Arena Sebelum Pertarungan Dimulai Mereka Kemudian Memperkenalkan Diri Mereka Masing Masing Dan Segera Setelah Itu Pertarungan Antara Mai Melawan Piko Dimulai Segetik juga Apito Langsung Bergerak Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Untuk Menyerang Mai Furuki Namun Di Satu Sisi Mai Ternyata Mampu Melihat Pergerakan Apito Yang Berada Di Belakangnya Dan Langsung Menghindarinya Alasan Mai Mampu Merespon Kecepatan Apito Yang Sangat Cepat Itu Karena Mai Memiliki Skill Ultimate World Mapping Itu Adalah Kemampuan Yang Memungkinkan Penggunanya Untuk Berbeda Tempat Kemana Dia Mau Secara Instan Dengan Demikian Mai Akan Menjadi Musuh Alami Bagi Lawan Yang Mengandalkan Kecepatan Seperti Apito Mai Kemudian Langsung Melepaskan Serangan Balik Dengan Mendebakkan Rentetan Panahnya Namun Apito Masih Dapat Menghindari Serangan Serangan Tersebut Dengan Kecepatan Yang Luar Biasa Setiap Kali Apito Berusaha Mendekat Mai Dapat Perpindah Tempat Dengan Instant Kemana Mereka Bertik Sepakat Bahwa Mai Sepertinya Lebih Unggul Dibanding Apito Walaupun Kemenangan Di sini Tak ada Artinya Namun Itu Bukan Berarti Harus Kalah Dino Pico Gracia Pun Memutuskan Untuk Mendukung Mai Dengan Serius Tapi Di Satu Sisi Meskipun Apito Berada Pada Posisi Yang Sangat Dirugikan Tapi Matanya Dipenuhi Dengan Tekad Untuk Menang Dia Sepertinya Cukup Kuat Gerakan Instan Sangat Telah Merepotkan Gumam Apito Dominasi Spasial Adalah Kemampuan Tertinggi Di antara Kemampuan Spasial Kemampuan Ini Tak Hanya Sebatas Transportasi Spasial Ke lokasi Yang Diingat Tapi Juga Mampu Berteleportasi Secara Instan Dimanapun Yang Ia Lihat Untuk Melawan Mai Yang Bahkan Tak Bisa Ditangkap Ini Satu Satunya Cara Melawannya Adalah Dengan Memasang Jebakan Tapi Tentunya Mai Sudah Memahami Kelemahannya Ini Jadi Menurut Apito Mai Takkan Mudah Terjatuh Kedalam Perangkap Namun Alasan Mengapa Apito Masih Terlihat Begitu Santai Itu Karena Apito Masih Dalam Proses Evolusi Nilai Keberadaannya Bahkan Masih Terus Meningkat Dan Kekuatannya Masih Terus Bertambah Seiring Berjalannya Pertarungan Ini Dino Yang Menyadari Itu pun Juga Merasakan Keanehan Dari Apito Namun Itu Sudah Terlambat Evolusi Apito Kini Semakin Cepat Ketika Nilai Keberadaannya Mencapai Satu Juta Dan Tentunya Mai Juga Menyadari Keanehan Itu Juga Mai Berkata Apa Ini Bercandia Kenapa Dia Malah Semakin Kuat Menyadari Situasi Ini Mai Tentu Takkan Membiarkan Lawannya Semakin Bertambah Kuat Mai Kemudian Memutuskan Untuk Segera Menghabisi Lawannya Seketika Itu Juga Mai Langsung Menggunakan Busurnya Dan Melepaskan Serangan Pamungkasinya Stardust Rain Itu Adalah Serangan Tebakan Panah Meteor Yang Dikombinasikan Dengan Teknik Gerakan Instan Dan Tentunya Lawannya Takkan Sempat Untuk Menghindarinya Melihat Serangan Yang Tiba Tiba Muncul Dari Segera Arah Apito Tentu Tak Bisa Melarikan Diri Namun Betapa Mengejutkannya Apito Saat itu Telah Menyelesaikan Evolusinya Wujudnya Kini Telah Berubah Menjadi Semakin Cantik Layaknya Ratu Serangga Peliot Dan Seketika Tujuk Apito Langsung Mengangkat Tangannya Dan Melepaskan Space Distortion Defense Field Selaput Tipis Berwarna Pelangi Pun Menyelimuti Apito Itu Adalah Teknik Pertahanan Yang Sama Dengan Sigeon Kuasai Dimana Sebuah Bidang Distorsi Yang Mencegah Semua Serangan Yang Akhirnya Serangan Pamungkas Yang Dilepaskan Mai Berhasil Diblokir Dan Segera Setelah Itu Apito Kemudian Mengambil Langkah Maju Di Satu Sisi Mai Yang Melihat Serangannya Berhasil Diblokir Dan Melihat Perubahan Apito Itu Sangat Terkejut Mai Kemudian Langsung Mundur Seolah Sedang Ketakutan Mai Yang Sangat Terkejut Itu Berkata Kenapa 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 Dia Tiba-tiba Berubah Menjadi Sangat Kuat Namun Tepat Ketika Mai Mengucapkan Kata-katanya Itu Tiba-tiba Serangan Apito Telah Menusuk Jantung Mai Ambrose Stinger Sebuah Jarum Mematikan Yang Melesat Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Itu Berhasil Menembus Jantung Mai Furuki Bagaimana Kau Bisa Menjadi Sekuat Itu Yang Keringnya Mai Kemudian Berubah Menjadi Partikel Cahaya Dan Dihidupkan Kembali Dengan Gelang Kebangkitan Sementara Itu Di Sisi Lain Dino Pico Gracia Pun Sangat Terkejut Ketika Melihat Pertarungan Tersebut Mereka Juga Bertanya Tanya Kenapa Apito Bisa Menjadi Sekuat Itu Secara Tiba-tiba Bahkan Tak Hanya Dino Pico Dan Gracia Saja Ramiris Yang Melihat Pertarungan Itu Pun Juga Dibuat Bingung Dengan Evolusi Apito Nilai Ekstensinya Bahkan Telah Meningkat Drastis Yang Awalnya Sebesar 700 Seribuan Kini Telah Meningkat Menjadi 1.737.775 Hal Ini Tentu Membuat Ramiris Sangat Terkejut Dan Bertanya Tanya Kenapa Itu Bisa Terjadi Dan Ternyata Alasan Evolusi Apito Itu Karena Dampak Dari Kematian Ratus Rangga Peliot Gelar Ratus Rangga Yang Dimiliki Peliot Kini Telah Diwariskan Kepada Apito Dimana Dia Adalah Satu Satunya Perempuan Dari Ras Insektar Yang Masih Hidup Saat Ini Dengan Demikian Apito Kini Telah Menjadi Ratus Rangga Dan Mewarisi Kemampuan Peliot Dengan Selesaianya Evolusi Apito Yang Tepat Waktu Itulah Apito Berhasil Mengalahkan Maifurugi Dan Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Di Part Selanjutnya Sebelumnya Pertandingan Roda Pertama Dan Kedua Pun Telah Selesai Dengan Kumara Dan Apito Sebagai Pemenangnya Dan Tentunya Ramiris Yang Melihat Pihaknya Berhasil Memenangkan Dua Pertandingan Berturut Turut Itu Pun Sangat Gembira Dengan Demikian Ramiris Kemudian Memutuskan Untuk Melanjutkan Pertandingan Roda Ketiga Yaitu Ranga Melawan Gracia Namun Pada Saat Itu Datanglah Gerudo Yang Memiliki Sebuah Permintaan Egois Kepada Ramiris Gerudo Mengatakan Bahwa Ia Ingin Menyelesaikan Duel Dengan Gracia Yang Sebelumnya Telah Tertunda Tolong Serahkan Pertandingan Ini Kepadaku Tapi Kenyataannya Gerudo Kini Masih Terluka Parah Akibat Pertemurannya Sebelumnya Walaupun Gerudo Sudah Dengan Kondisinya Seperti Itu Gerudo Tak Kan Bisa Mengalahkan Gracia Yang Merupakan Seorang Primordial Angel Namun Meskipun Begitu Gerudo Sudah Membulatkan Tekadnya Melihat Tekad Kuat Gerudo Tersebut Ramiris Pun Tak Bisa Menolak Dengan Demikian Ramiris Pun Akan Mengganti Ranga Dengan Gerudo Sebagai Lawan Gracia Karena Sejujurnya Walaupun Gerudo Tak Mampu Mengalahkan Gracia Jadi Gini Pak Rencana Ramiris Dan Benimaru Sebenarnya Adalah Untuk Mengumpulkan Informasi Dan Memisahkan Vega Dan Maefuruki Jika Vega Berhasil Di isolasi Sendiri Vega Tak Tak Punya Kesempatan Untuk Melarikan Diri Dengan Begitu Vega Dapat Segera Dimusnahkan Selain Itu Ramiris Juga Ingin Mencari Tahu Bagaimana Cara Untuk Mematakan Dominasi Feldway Kepada Dino Pico Gracia Mengetahui Reaksinya Karena Ramiris Sudah Mendapatkan Sambal Dari Pico Dan Maefuruki Yang Telah Dikalahkan Dan Berhasil Mengisolasi Vega Sendiri Rencana Ramiris Dan Benimaru Masih Berjalan Dengan Lancar Maka Dari Itulah Ramiris Menyetujui Permintaan Gerudo Dan Kita Kembali Ke Situasi Saat Ini Menanggapi Teket Gerudo Tersebut Ranga Kemudian Menawarkan Bantuan Kepada Gerudo Agar Gerudo Memindahkan Semua Lukanya Kepada Ranga Pada Awalnya Gerudo Mencoba Untuk Menolaknya Itu Karena Luka Yang Diterimanya Terlalu Besar Namun Ranga Hanya Tertawa Dan Mengatakan Bahwa Itu Sama Sekali Bukan Masalah Yang Akhirnya Gerudo Menerima Bantuan Dari Ranga Dan Berterima Kasih Kepadanya Setelah Itu Gerudo Kemudian Menggunakan Skill Ultimate Golmet King Belzebub Untuk Mentransfer Semua Kerusakan Yang Diterimanya Kepada Ranga Ketika Ranga Menerima Semuanya Ranga Langsung Merasakan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Dalam Dirinya Matanya Kini Memerah Dan Berteriak Kesakitan Sementara Itu Di Satu Sisi Gerudo Kini Telah Pulih Sepenuhnya Seolah Semua Beban Yang Dipikul Kini Telah Terangkat Dari Dirinya Gerudo Kemudian Berterima Kasih Kepada Ranga Dan Langsung Berjalan Ke Arena Pertandingan Sedangkan Di Sisi Lain Ketika Melihat Gerudo Yang Menjadi Lawannya Gracia Terlihat Senang Karena Bisa Bertanding Ulang Dengan Gerudo Dengan Demikian Pertandingan Rode Ketika Antara Gracia Dengan Gerudo Dimulai Dan Seketika Mereka Berdua Langsung Melancarkan Serangan Satu Sama Lain Akan Tetapi Mereka Juga Dapat Menahan Serangan Yang Meluncur Ke Mereka Masing Masing Baik Gerudo Dan Gracia Adalah Petarung Yang Berspesialisasi Dalam Pertahanan Mereka Sama Sama Terambil Dalam Menggunakan Prisai Dan Bertahan Dari Serangan Satu Sama Lain Gerudo Kini Telah Menggunakan Prisai Sisik Dan Pisau Pemotong Daging Miliknya Sedangkan Gracia Menggunakan Pedang Panjang Dan Prisai Mereka Terlihat Seimbang Dan Pada Saat Itulah Gerudo Melepaskan Tebasan Ganas Karah Gracia Dengan Pisau Dagingnya Meskipun Gerudo Fokus Dalam Pertahanannya Tapi Kemampuan Ofensifnya Juga Cukup Mengesankan Namun Sayangnya Gracia Terus Menahan Dan Menghindari Serangan Yang Dilepaskan Gerudo Dan Di Saat Yang Sama Gracia Kemudian Melepaskan Serangan Balik Dengan Pedangnya Melihat Serangannya Selalu Gagal Gracia Pun Sangat Kesal Dan Berkata Sialan Bagaimana Aku Bisa Menakis Semua Seranganku Gerudo Kemudian Menjawab Bahwa Ia Telah Diberi Gelar Barrel Oleh Rimuru Sama Jadi Karena Itulah Aku Takkan Mudah Untuk Dikalahkan Gracia Pun Memuji Gerudo Hmm Begitu Ya Kau Memang Berjuang Yang Luar Biasa Dan Setelah Itu Tebasan Demi Tebasan Pun Terus Dilepaskan Mereka Pun Terus Jual Beli Serangan Satu Sama Lain Sejujurnya Gerudo Kini Sama Sekali Tak Diuntungkan Itu Karena Skill Ultimate Gourmet King Beelzeb Milik Gerudo Adalah Skill Tipe Support Yang Memberi Kemampuan Untuk Memperkuat Rekan Rekannya Dan Meningkatkan Daya Tahan Seluruh Pasukannya Dengan Mendistribusikan Luka Yang Diterima Pasukannya Kepada Dirinya Jadi Dengan Kata Lain Kemampuan Gerudo Tak Akan Efektif Jika Bertarung Secara Individul Sedangkan Di Satu Sisi Gracia Juga Terlihat Belum Menggunakan Skill Ultimate Namun Faktanya Skill Ultimate Glory King Haniel Adalah Skill Pasif Skill Ini Memiliki Kemampuan Untuk Mendeteksi Serangan Deteksi Permusuhan Harmonisasi Energi Pemulihan Otomatis Dan Penyesuaian Defensif Gracia Dapat Mengubah Kekuatan Offensif Menjadi Defensif Dan Mengubah Kekuatan Defensif Menjadi Offensif Karena Skill Ultimate Glory King Haniel Adalah Skill Pasif Gracia Tanpa Sengaja Telah Mengaktifkan Kekuatannya Ini Secara Terus Menerus Dengan Aktifnya Pasif Gracia Inilah Kemampuan Offensif Dan Defensif Gracia Kini Lebih Unggul Dibanding Gerudo Dan Tentunya Gracia Seharusnya Dapat Mendominasi Pertarungan Ini Namun Sayangnya Hal itu Tak Terjadi Walaupun Gracia Telah Menyerang Begitu Keras Gerudo Belum Dapat Dirobohkan Juga Gracia Bahkan Telah Menedang Gerudo Dengan Sekuatan Aga Untuk Mematakan Pertahanannya Tapi Tetap Saja Itu Sama 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 Tak Mempan Terhadap Gerudo Itu Karena Gerudo Memiliki Full Body Armor Yang Melindungi Kejur Tubuhnya Dengan Teknik Terampilnya Gerudo Menjaga Serangan Gracia Sambil Bertahan Gerudo Juga Melepaskan Tebasan Pisaunya Menanggapi Itu Gracia Langsung Menangkis Dengan Perisanya Dan Mundur Ke Belakang Melihat Realita Ini Gracia Sungguh Tak Percaya Gracia Yang Seharusnya Lebih Unggul Dalam Nilai Ekstensi Dan Skill Ultimate Kini Mengalami Kesulitan Dalam Melawan Gerudo Dan Sebaliknya Serangan Gerudo Justru Secara Perlahan Memberikan Kerusakan Kepada Gracia Hal Itu Terjadi Karena Setiap Gerudo Menangkis Dan Menyerang Gracia Menggunakan Pisaunya Gerudo Juga Melepaskan Skill Korosinya Pada Risai Gracia Jika Gracia Terus Menerima Serangan Itu Lengannya Pasti Akan Hancur Sementara Itu Di Sisi Lain Tepatnya Di Ruang Kontrol Ramiris Merasa Bosan Dengan Pertarungan Antara Gerudo Dengan Gracia Yang Terlihat Biasa Biasa Saja Pertarungan Mereka Sungguh Sederhana Tanpa Adanya Jurus Jurus Dan Sihir Khusus Yang Menarik Ramiris Sama Sekali Tak Menunjukkan Minat Pada Pertandingan Mereka Dan Sangat Menantikan Pertandingan Berikutnya Mendengar Kelukesah Ramiris Tersebut Benimaru Pun Hanya Sedikit Tertawa Dengan Tingkah Ramiris Memang Benar Bahwa Pertarungan Mereka Sangat Membosankan Bagi Ramiris Yang Tak Tahu Tentang Seni Beladiri Namun Bagi Mereka Yang Tahu Tentang Seni Beladiri Pertarungan Gerudo Dengan Gracia Adalah Pertarungan Yang Sangat Menarik Bahkan Tak Hanya Benimaru Saja Gopta Gabiru Dan Mereka Membuat Dataran Terbelah Membuat Udara Terhempas Dan Membuat Debu Berterbangan Melawan Gracia Yang Seharusnya Lebih Unggul Gerudo Terus Berjuang Sekuat Naga Untuk Membuat Perbedaan Melihat Itu Gopta Merasa Jika Pertarungan Ini Akan Segera Selesai Benimaru Pun Juga Setuju Dan Pada Saat Itulah Perisai Gracia Tiba-tiba Terjatuh Dari Lengan Kirinya Merasakan Sesuatu Yang Aneh Pada Tubuhnya Gracia Pun Bertanya Tanya Tentang Apa Yang Telah Dilakukan Gerudo Yang Akhirnya Gracia Pun Mulai Menyadari Bahwa Ada Yang Tak Beres Dengan Lengan Kirinya Ya Itu Adalah Efek Korosi Yang Dilepaskan Gerudo Selama Pertarungan Dan Memberikan Dampak Secara Pelahan Meskipun Itu Tak Berakibat Fatal Namun Itu Adalah Situasi Yang Langsung Memanfaatkan Celah Itu Untuk Menyerang Gracia Dengan Tebasan Yang Sangat Kuat Pisau Gerudo Kini Telah Dilapisi Haki Mengerikan Dan Diayunkan Ke Arah Gracia Menanggapi Serangan Kuat Tersebut Gracia Dengan Panik Langsung Menghidar Dan Melompat Menjauh Namun Tampaknya Target Gerudo Yang Sebenarnya Bukan Gracia Melainkan Prisai Yang Telah Dijatuhkan Gracia Gerudo Saat Itu Kemudian Langsung Melahap Prisai Milik Gracia Dengan Skill Ultimate Gromot King Belzebub Dan Merbut Kekuatan Dari Prisai Itu Seketika Itu Juga Prisai Melik Gerudo Kini Telah Memperoleh Peningkatan Performa Dan Memancarkan Sinar Yang Menyelaukan Dengan Tingkat Kekuatan Gerudo Pun Telah Meningkat Melihat Situasi Tersebut Gracia Pun Mulai Berkeringat Dingin Ia Menyadari Bahwa Dirinya Kini Telah Kehilangan Keseimbangan Dengan Hilangnya Prisai Miliknya Kekuatan Pertahanannya Kini Telah Menurun Sangat Drastis Jika Ia Ternasaran Gerudo Lagi Ia Tentu Tak Akan Bisa Menahan Dan Langsung Terbunuh Seketika Setelah Memikirkan Itu Gracia Pun Tersenyum Masam Dan Menyatakan Menyerah Sambil Memuji Kehibatan Gerudo Gracia Menerima Kekalahannya Dengan Lapang Dada Dengan Demikian Pertandingan Roda Ketiga Pun Telah Dimenangkan Oleh Gerudo Dan Selanjutnya Pertandingan Roda Keempat Pun Akan Dilanjutkan Dengan Raja Iblis Dino Melawan Bereta Dan Zegion Ini Adalah Pertandingan Yang Sangat Ditunggu-tunggu Ramiris Selama Pertandingan Ini Dan Pada Saat Itulah Suara Ramiris Bergema Disana Dengan Berkata Woi Dino Chan Ayo Majulah Aku Belum Melupakan Apa Yang Kau Lakukan Kepadaku Terakhir Kali Sekarang Adalah Hilaranku Untuk Mengalahkan Sampai Babak Belur Ya Ramiris Kini Telah Bertekad Untuk Membalaskan Dendam Karena Ramiris Telah Memberikan Lima Gelang Kebangkitan Kepada Dino Tentu Disini Ramiris Berniat Untuk Membunuh Dino Sebanyak Lima Kali Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Di Part Selanjutnya Setelah Pertarungan Rodek Ketika Selesai Dimenangkan Oleh Gerudo Pertandingan Rodek Kepat Pun Akan Dilanjutkan Dengan Raja Iblis Dino Melawan Beretta Dan Zegion Ini Adalah Pertarungan Yang Dinanti Nanti Ramiris Dimana Ia Bisa Menyiksa Dino Sebuasnya Tapi Di satu Sisi Menyadari Bahwa Dirinya Bukanlah Tandingan Zegion Dan Beretta Dino Pun Berfikir Untuk Mengidari Skema Lecik Ramiris Yang Akhirnya Dino Telah Mendapatkan Ide Untuk Mengidari Pertarungan Ini Dino Kemudian Menyatakan Kekalahannya Bahwa Ia Menyerah Namun Sayangnya Ramiris Tak peduli Jika Dino Mau Menyerah Ramiris Mengatakan Bahwa Ia Hanya Ingin Melihat Wajah Tangis Dino Saja Jika Dino Tak Mau Bertarung Ramiris Tetap Berniat Untuk Menyiksa Dino Bagaimanapun Caranya Dengan Keegoisan Ramiris Yang Meledak Ramiris Pun Memaksa Dino Untuk Segera Memasuki Arena Yang Akhirnya Dino Pun Terpaksa Untuk Mengikuti Kemauan Ramiris Namun Ketika Dino Mengalihkan Perhatian Kepada Beretta Dan Zegion Dino Merasa Jika Energi Sihir Zegion Saat Ini Berbeda Dari Sebelumnya Energi Sihir Zegion Kini Tampak Lebih Kecil Dibanding Dahulu Tapi Dino Tak Sempat Memikirkan Hal Itu Dan Berjalan Menuju Ke Arena Pertarungan Dan Pada Saat Itulah Hanya Beretta Yang Memasuki Arena Dino Merasa Lega Karena Zegion Tak Ikut Memasuki Arena Pertarungan Berbeda Dengan Piko Sekuat Tenaga Dengan Demikian Pertarungan Rode Keempat Antara Dino Melawan Beretta Dimulai Dan Seketika Itu Juga Beretta Langsung Melesat Ke Dino Dan Melepaskan Pukulannya Pada Pandangan Pertama Dino Merasa Jika Itu Serangan Yang Mudah Untuk Dihindari Tapi Anehnya Tinju Beretta Dapat Memanjang Dan Bergelombang Seperti Ular Yang Mengejar Mangsanya Menanggapi Serangan Seperti Itu Dino Terus Menghindar Dan Menghindar Dino Merasa Bahwa Beretta Sepertinya Telah Berkembang Dengan Sangat Besat Dalam Hal Kemampuan Menyerang Dan Bertahan Dino Melihat Beretta Sebagai Ancaman Padahal Sebelumnya Dino Merasa Bahwa Ia Dapat Dengan Mudah Untuk Mengalahkan Beretta Kapan Saja Tapi Ketika Melihat Beretta Yang Sekarang Dino Merasa Bahwa Akan Sulit Untuk Mengalahkan Beretta Ya Beretta Telah Berkembang Terlalu Besat Walaupun Perkembangan Kumara Dan Gerudo Sudah Luar Biasa Tapi Perkembangan Apito Dan Beretta Lebih Luar Biasa Ketika Dino Memikirkan Itu Dino Terus Berlari Dari Beretta Dan Terus Mengidari Serangan Beretta Dan Pada Saat Itulah Tinju Beretta Telah Mengacurkan Tanah Yang Dipijaki Dino Sebelumnya Melihat Situasi Ini Dino Hanya Bisa Mengelur Waktu Sebanyak Mungkin Dan Berusaha Mengidari Serangan Demi Serangan Ini Adalah Solusi Terbaik Yang Bisa Dilakukan Dino Yang Sudah Menyerah Melawan Beretta Namun Tiba Tiba Tanah Yang Dipijaki Dino Berubah Menjadi Rawa Logan Cair Dan Tentunya Kaki Dino Kini Telah Terjebak Kedalam Rawa Dino Yang Menyadari Itu Berusaha Untuk Lepaskan Diri Dari Rawa Ini Namun Sayangnya Semakin Dino Meronta-ronta Rawa Ini Justru Semakin Menelan Tubuh Dino Ketika Tubuh Bagian Bawah Dino Semakin Tenggelam Kedalam Rawa Rawa Ini Tiba-tiba Telah Mengeras Seperti Baja Dengan Begitulah Dino Tak Akan Bisa Melarikan Diri Lagi Ya Itu Adalah Kemampuan Dominasi Mineral Dan Manipulasi Geografis Milik Bereta Yang Memungkinkan Dirinya Dapat Mencairkan Dan Mengeraskan Tanah Di Segitarnya Melihat Dirinya Yang Telah Terjebak Tak Berdaya Dino Tak Menyangka Jika Ia Bisa Dikalahkan Semudah Ini Dino Juga Bertanya Tanya Kenapa Bereta Memiliki Kekuatan Seperti Itu Padahal Seharusnya Bereta Tak Memiliki Kekuatan Seperti Itu Sebelumnya Dan Setelah Itu Bereta Kemudian Berjalan Mendekati Dino Dan Menusuk Tubuh Dino Dengan Tombak Logam Yang Akhirnya Dino Pun Telah Berhasil Dikalahkan Namun Berkat Gelang Kebakitan Milik Ramiris Dino Kemudian Dihidupkan Kembali Ketika Dino Sadarkan Diri Yang Mendengar Suara Ramiris Yang Gembida Dengan Kemenangan Bereta Ramiris Kemudian Berkata Siapa Yang Ingin Menantang Ramiris Sama Tolong Biarkan Aku Menjadi Lawannya Aku Ingin Mencoba Kekuatan Baru Yang Kuperoleh Dan Tentunya Ramiris Dengan Senang Hati Mengizinkan Apito Untuk Menjadi Lawan Dino Selanjutnya Di Satu Sisi Dino Yang Menyadari Situasi Ini Pun Sangat Kesal Karena Dirinya Telah Digunakan Sebagai Subjek Percobaan Dino Berkata Apakah Bercanda Ramiris Jangan Menidasku Dan Mulai Melanjutkan Pertarungan Kedua Untuk Dino Dengan Demikian Pertarungan Dino Melawan Apito Dimulai Dan Segetik Keto Apito Langsung Bergerak Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Dengan Pedang Besar Di Punggungnya Dino Bahkan Tak Bisa Menangkap Bayangan Apito Dan Pada Saat Itulah Apito Melepaskan Serangan Jarumnya Ke Dino Ghost Needle Alhasil Serangan Dino Tentu Memiliki Pain Nullification Dimana Dirinya Akan Kebal Terhadap Serangan Fisik Maka Dari Itulah Dino Merasa Bahwa Serangan Seperti Itu Sama Sekali Bukan Masalah Tapi Di Satu Sisi Apito Tersenyum Mencurigakan Dan Bertanya Kepada Dino Bagaimana Menurut Dino Bagaimana Rasanya Jarum Hantu Milikku Pada Awalnya Dino Tak Mengerti Apa Maksud Dari Apito Namun Betapa Mengejutkannya Dino Tiba-tiba Merasakan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Dalam Jiwanya Dino Pun Berguling-guling Dan Berteriak Kesakitan Dan Ternyata Serangan Apito Ini Adalah Serangan Yang Berdampak Pada Jiwa Secara Langsung Ini Adalah Efek Sebenarnya Dari Shock Anal Filaxis Yang Telah Dikembangkan Apito Dino Yang Kesakitan Itu Pun Berteriak Dan Berkata Sialan Kau Benar-benar Licik Apakah Senang Telah Menyiksa Aku Bukankah Rimuru Akan Sedih Jika Bawahnya Seorang Pengecut Sepertimu Apito Menjawab Diamlah Tak ada Yang Namanya Benar Atau Salah Dalam Pertarungan Jika Kau Menang Kau 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 Mati Itu Adalah Aturan Yang Diberikan Rimuru Sama Setelah Itu Apito Pun Tersenyum Dan Mengacungkan Tangannya Ke Arah Dino Mari Kita Lanjutkan Pertarungan Kita Ucap Apito Di Satu Sisi Dino Pun Mulai Panik Dan Berusaha Keras Untuk Menenangkan Apito Tunggu Sebentar Tenanglah Mari Kita Bicarakan Kurasa Kita Bisa Saling Memahami Namun Apito Hanya Menunjukkan Senyum Tanpa Belas Kasihan Apito Mengatakan Bahwa Tugasnya Adalah Untuk Menyiksa Dino Dan Ketika Itu Juga Apito Langsung Menusuk Dino Dengan Jarum Dino Yang Terkena Jarum Apito Lagi Itu Merasakan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Jaditan Dino Pun Menggema Di Arena Pertarungan Tunggu Sakit Ini Sakit Sekali Dengan Arimata Yang Berlindang Di Wajahnya Dino Berusaha Merangkak Menjauh Dari Apito Dino Saat Diterus Memohon Belas Kasian Namun Sayangnya Apito Hanya Mengabekannya Dan Menusuk Dino Dengan Jarum Sementara Itu Di Sisi Lain Tepatnya Di Ruang Kontrol Ramir Yang Melihat Dino Tersiksa Itu Sangat Senang Sekali Ramir Tertawa Dan Berkata Bagaimana Dino Apa Kau Menyukainya Jika Kau Menais Dan Meminta Maaf Kepadaku Aku Mungkin Akan Memaafkanmu Sejujurnya Dino Sangat Kesal Ketika Mendengar Ucapan Ramir Tersebut Namun Jika Dengan Menangis Dan Meminta Maaf Akan Menyelamatkan Dirinya Dari Penderitaan Ini Dino Tentu Akan Melakukannya Dino Dengan Putus Asa Kemudian Menangis Dan Meminta Maaf Kepada Ramir Tolong Maafkan Aku Ramir Namun Bangsatnya Ramir Tampaknya Tak Berniat Untuk Memaafkan Dino Begitu Saja Ramir Berkata Kau Sungguh Polos Sekali Dino Chan Kau Telah Menghienati Diriku Jadi Aku Tak Bisa Memaafkan mu Begitu Saja Sebaiknya Kau Merenung Sedikit Lagi Agar Kau Tak Menghienatiku Lagi Aku Akan Memaafkan Setelah Hukuman Selesai Disiksa Dino Lagi Dengan Demikian Dino Terus Disiksa Sampai Tak Berdaya Jeritan Dino Bergema Di Arena Pertarungan Melihat Keadaan Dino Tersebut Pico Gracia Dan Mai Mulai Mengetahui Kengerian Ramir 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 Jika Benimaru Tak Perlu Khawatir Aku Sudah Memberi Dino Chan 5 Gelang Kebangkitan Akar Dia Dapat Di Hidupkan Kembali Namun Benimaru Mengatakan Jika Dino Masih Belum Serius Sampai Sekarang Jika Dino Benar Benar Serius Pihak Kita Mungkin Akan Kalah Kuyakin Jika Mereka Pasti Sudah Menyedari Bahwa Zegion Yang Ada Disana Bukanlah Zegion Yang Asli Disini Ramiris Juga Setuju Dengan Benimaru Ramiris Tahu Sejak Awal Bahwa Dino Tak Akan Serius Walaupun Dino Kini Menangis Tapi Itu Hanyalah Untuk Menghibur Ramiris Itu Adalah Cara Dino Meminta Maaf Meski Tak Diungkapkan Dengan Kata Kata Ramiris Kemudian Mengatakan Bahwa Ia Tak Hanya Menyiksa Dino Demi Kesenangannya Belaka Tetapi Ramiris Juga Ingin Membuat Dino Lepas Dari Dominasi Feltway Dengan Dino Yang Telah Terbunuh Beberapa Kali Dino Seharusnya Dapat Menyadari Bagaimana Sistem Kerja Dominasi Yang Digunakan Feltway Mendengar Maksud Sebenarnya Dari Ramiris Tersebut Treni Langsung Memuji Ramiris Dengan Penuh Belas Kasih Benimaru Pun Juga Menghela Nafas Laga Benimaru Kemudian Bertanya Kepada Ramiris Tentang Progres Rencana Mengisolasikan Vega Saat Ini Ramiris Menjawab Bahwa Proses Isolasi Vega Telah Berjalan Dengan Lancar Sedangkan Untuk Tingkat Erosi Vega Kini Telah Mencapai 90% Dari Ruang Isolasi Dengan Demikian Zegion Akan Segera Bertindak Mendengar Itu Benimaru Tak Sabar Untuk Melihat Pertarungan Zegion Dengan Vega Dari Percakapan Inilah Ilusi Belaga Dan Itulah Mengapa Dino Merasa Bahwa Kehadiran Zegion Tak Begitu Kuat Dibanding Sebelumnya Dengan Demikian Rencana Ramiris Dan Benimaru Masih Berjalan Dengan Melancar Sedangkan Di Satu Sisi Suna Yang Dari Tadi Mengamati Situasi Ini Pun Telah Mengambil Keputusan Menyadari Bahwa Tujuan Ramiris Menyiksa Dino Adalah Untuk Melepaskan Dino Ramiris Adalah Teman Baik Rimur Sama Maka Dari Itulah Suna Berniat Untuk Membantu Teman Rimur Sama Suna Dengan Penuh Tekad Kemudian Mengalikan Padangannya Ke Layar Lebar Dan Pada Saat Itulah Tiba-tiba Terjadi Sesuatu Dengan Unique Skill Analis Dan Kreator Milik Suna Menanggapi Tekad Kuat Dari Suna Tersebut Suara Dunia Pun Bergema Di Kepala Suna Dikonfirmasi Unique Skill Analis Dan Kreator Kini Telah Berevolusi Menjadi Skill Ultimate Guidance Shrine Maiden Zou Zorozu Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Di Part Selanjutnya Sebelumnya Suna Tiba-tiba Telah Membangkitkan Kekuatan Pamukas Unique Skill Analis Dan Kreator Milik Suna Kini Telah Berevolusi Menjadi Skill Ultimate Guidance Shrine Maiden Zou Zorozu Itu adalah Sebuah Peristiwa Yang Sangat Sangat Tak Terduga Suna Merasa Bahwa Ini Pasti Adalah Berkah Dari Rimur Sama Sedangkan Di Sisi Lain Vega Saat Ini Sedang Bersemangat Sable Tertawa Puas Ketika Ia Berhasil Menyerap Labirin Sedikit Demi Sedikit Di Saat Orang-orang Menganggap Labirin Ini Sangat Berbahaya Tapi Menurut Vega Labirin Ini Tak Seberbahaya Yang Ia Bayangkan Tapi Sebenarnya Vega Tak Menyadari Bahwa Ia Telah Masuk Kedalam Perangkap Ramiris Dan Benimaru Vega Kini Telah Diisolasi Oleh Ramiris Tapi Karena Ketidaktahuannya Tersebut Vega Masih Tetap Optimis Jika Ia Bisa Menguasai Labirin Ini Dengan Mudah Karena Pada Saat Ini Tingkat Asimilasi Vega Terhadap Labirin Ini Telah Mencapai 90% Karena Itulah Vega Sangat Percaya Diri Dengan Kekuatannya Vega Tertawa Dan Berguman Kuk 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 Bahkan Labirin Ini Tak Mampu Menahan Skill Ultimate Evil Dragonlord Azidhaka Miliku Jika Orang-orang Di Labirin Ini Ajadi Aku Pasti Akan Merebut Ke Abedian nya Vega Pun Sangat Penasaran Bagaimana ekspresi orang-orang bodoh yang sedang panik ketika mengetahui labirin ini telah direbut. Dengan suksesnya misi invasi labirin ini, Vega yakin bahwa Veldwee pasti akan memujinya dan memberinya gelar Jenderal Bintang 3 yang pertama. Karena di antara Fan, Zellario, dan Jail, Vega sejujurnya tak menyukai satu pun dari mereka. Vega merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang terbaik untuk mendukung Veldwee. Vega pun tertawa dan berkata, Aku akan memakan labirin ini dan membuktikan bahwa akulah yang terbaik. Namun ketika Vega mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara dingin yang bergema di sana. Jangan terlalu sombong di asar bajingan, sadarlah bahwa kau tak akan bisa menghancurkan labirin ini. Vega yang mendengar suara itu pun langsung melihat pusat dari suara tersebut dan terlihat kupu-kupu berwarna pelangi yang berterbangan di sana. Dan sesaat kemudian, muncullah sosok di antara kupu-kupu tersebut. Itu adalah sosok pejuang yang tubuhnya dilindungi oleh kerangka luar ada mantin hitam legam. Vega yang melihat sosok itu pun bertanya, Siapa kau sebenarnya? Menengkap itu, sosok itu pun mulai memperkenalkan dirinya. Nama ku adalah Zegion, pelayan setia Raja Iblis Rimuru Sama dan orang yang menyandang gelar Miss Lord. Hah? Zegion katamu? Cuh! Vega tahu bahwa itu adalah nama yang sering disebut sebut Dino sebelumnya. Namun, menurut penilaian Vega, nilai eksistensinya saat ini telah meningkat dan 4 kali lebih besar dibanding Zegion. Dan itulah sebabnya, Vega sama sekali tak mengegepnya sebagai ancaman dan meremehkan Zegion. Namun, pada saat itu, Vega sedikit penasaran karena ia tak menyadari kedatangan Zegion. Vega kemudian bertanya, Sejak kapan kau berada di wilayahku ini? Zegion dengan santai menjawab, Mudah saja, aku sejak awal sudah ada di sini. Mendengar itu, Vega pun berpikir bahwa ikan teri ini pasti telah bersembunyi pada titik butaku dan mulai menyadari bahwa dia telah terjebak di wilayahku ini. Maka dari itulah, dia terpaksa melompat keluar dari persembunyiannya. Vega kemudian berkata, Kau adalah orang yang cukup beruntung dan karena itulah, aku akan memberikan kehormatan kepadamu dengan mati sebagai makananku. Vega kemudian langsung menciptakan empat evil dragon spawn dan memberikan perintah kepada mereka untuk melenyapkan Zegion. Dan diketakui bahwa, masing-masing evil dragon spawn itu lebih kuat dari yang melawan Hinata dan yang lainnya ketika di roberio sebelumnya. Setiap evil dragon spawn ini bahkan memiliki nilai eksistensi yang melebihi 4 juta. Dan menurut analisa Vega, Zegion saat ini setara dengan satu evil dragon spawn miliknya. Jadi dengan menciptakan empat evil dragon spawn, Vega merasa bahwa ia bisa dengan mudah untuk mengalahkan Zegion. dan seketika itu juga, empat evil dragon spawn itu langsung losat untuk menyerang Zegion secara bersamaan. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Dalam sekejap, empat evil dragon spawn itu telah hancur berkeping-keping. Hal itu terjadi dengan sangat cepat hingga Vega tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentunya, Vega yang melihat itu pun sangat terkejut. Apa-apaan? Bagaimana mungkin? Apa kau mengalahkan empat evil dragon spawn milikku dengan mudah? Trik macam apa yang kau gunakan? Tapi setelah Vega pikir-pikir lagi, jika Zegion benar-benar kuat, dia pasti akan menyerangku sejak awal. Dan tentunya, alasan mengapa Zegion tak menyerangku sejak awal itu pasti karena Zegion takut kepadaku. Setelah memahami itu, Vega pun tetap optimis dengan kekuatannya. Namun sejujurnya, Vega salah besar. Alasan mengapa Zegion tak menyerang Vega sejak awal itu karena Ramiris telah memberikan perintah kepada Zegion untuk menunggu sampai isolasi labirin selesai. Dan itulah sebabnya, Zegion terus bersabar dan menahan dirinya. Padahal sebenarnya, Zegion sudah muak sejak awal. Bagi Zegion, labirin ini adalah tempat yang harus ia lidungi bagaimanapun caranya. Zegion tak akan membiarkan siapapun mengotori labirin ini. Setelah itu, Vega kemudian berkata, hehehehehehe. Jangan sombong dulu karena hanya menghabisi monster kecilku. Aku tahu bahwa Raja Iblis Rimuru memiliki beberapa bauhan yang terkenal seperti dirimu. Tapi aku sama sekali tak peduli. Jika ada seseorang yang harus kuas padai, maka dia adalah wanita yang bernama Tis Tarosa yang kulawan sebelumnya. Tapi jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menghabisinya dan memakan wanita itu sendiri. Ya, jika Tis Tarosa mendengarkan ucapan Vega ini, kesabaran Tis Tarosa pasti akan meledak. Tapi untungnya, Tis Tarosa sekarang ini sedang tak ada di labirin. Vega pun terus mengoceh dan terus merendahkan Zegion dan semua orang di labirin. Vega juga mengatakan bahwa ia telah merebut keabadian labirin ini. Vega pun terus-terusan mengoceh dan mengoceh. Mendengar ocean Vega tersebut, Zegion pun semakin muak dan mengapalkan tangannya. Ketika kesebaran Zegion sudah habis, Zegion langsung melampiaskan amarahnya dengan membungkam bacotan Vega. Dan, dor! Tinju Zegion telah berhasil mengenai wajah Vega. Alhasil, Vega pun terhempas ke belakang. Vega kemudian menatap Zegion sambil memegang hidungnya yang berdarah. Melihat kenyataan ini, Vega pun mulai panik. Dari pukulan Zegion tersebut, Vega mulai menyadari sesuatu. Walaupun jumlah energi sihir Vega empat kali lebih unggul dibanding Zegion, tapi itu bukanlah ukuran untuk memenangkan pertarungan. Di satu sisi, Zegion kemudian berjalan mendekati Vega. Dan sekat-sekat juga, pandangan Vega tiba-tiba telah menjadi gelap tanpa memahami apa yang telah terjadi. Dan ternyata, Zegion saat itu telah menedang Vega ke udara. Ketika Vega berusaha memberikan perlawanan, Zegion yang berada di hadapannya justru tiba-tiba menghilang. Ya, itu adalah manuver kecepatan dewa yang jauh melampaui persepsi Vega. Tak peduli seberapa banyak persepsi sihir yang digunakan Vega untuk memahami ruang, dan tak peduli seberapa banyak Vega menggunakan akselerasi pikiran, Vega tak akan bisa melihat gerakan Zegion. Karena pada dasarnya, manuver Zegion ini bukan hanya sekedar kecepatan saja, tapi juga campuran antara kenyataan dan ilusi. Ya, itu adalah kemampuan dari World of Illusion dari skill ultimate Illusion King Mephisto. Zegion secara khusus juga telah menekankan Space Time Manipulation dan mengkombinasikannya dengan teknik bertarung Veldora Style Kidding Arts. Jadi hampir mustahil bagi siapapun untuk melihat gerakan Zegion pada pandangan pertama. Sedangkan di satu sisi, Vega saat ini terus bertahan dan mulai menggunakan skillnya untuk menciptakan beberapa senjata untuk bertahan. Dan pada saat itulah, Vega telah mengenakan baju besi tingkat mitos dan menggunakan tiga lapis perisai tingkat mitos juga. Dengan demikian, Vega saat ini telah memaksimalkan kekuatan defensifnya. Dan segera setelah itu, Tinju Zegion mulai dilepaskan lagi karena Vega. Menangkapi itu, Vega pun langsung bertahan dengan perisai miliknya. Namun betapa mengejutkannya, perisai Vega telah dihancurkan satu per satu. Di saat perisai terakhirnya hancur, Vega langsung menjauh untuk menjaga jarak. Melihat ketidak masuk akalan ini, Vega pun mulai panik. Sialan, dia adalah monster. Sepertinya aku telah meremehkan Raja Iblis Rimuru. Ternyata, Raja Iblis Rimuru memiliki bauhan yang cukup mengerikan. Vega pun menyesal karena telah meremehkan Zegion. Vega kemudian mulai berhati-hati dan akan menganalisa kemampuan Zegion sekali lagi. Menurut analisa Vega, Zegion memiliki teknik bertarung dan kekuatan destruktif yang sungguh luar biasa. Dalam pertarungan jarak dekat, Vega sadar bahwa Zegion lebih unggul. Namun meskipun begitu, Vega tetap optimis dan yakin akan kemenangannya. Vega akan melakukan segala cara untuk menang. Karena perisai miliknya telah hancur, Vega kemudian mulai melepaskan pertahanan terkuatnya. Protect Me, Invisible. Menanggapi perintah Vega tersebut, empat cincin pelindung tiba-tiba muncul dan berdiri di atas Vega. Itu adalah perlindungan mutlak yang masing-masing memiliki tingkat mitos. Terlebih lagi, cincin pelindung itu adalah perangkat yang luar biasa yang dapat melindungi Vega secara otomatis dan juga dapat bergenerasi secara instan meskipun dihancurkan. Selama Vega mengaktifkan kemampuannya ini, Vega yakin bahwa ia tak akan pernah dikalahkan. Dan pada saat itulah, Vega mulai mendapatkan ketenangannya kembali. Vega berkata, Hehehehehe Oi, aku tahu kau sedang mempermainkanku kan? Kau pikir kau sudah menang, hah? Namun tanpa menunggu lama, Zegion saat itu langsung melepaskan serangannya lagi dan berhasil menghancurkan dua cincin pelindung milik Vega. Zegion saat itu terus melepaskan pukulan demi pukulan dengan sangat brutal. Melihat itu, Vega pun langsung menelan kata-katanya karena ketakutan. Tapi walaupun begitu, cincin pelindung yang dihancurkan Zegion kini terus bergenerasi terus menerus. Vega yang awalnya ketakutan ini kini mulai mendapatkan ketenangannya kembali setelah menyadari bahwa serangan Zegion tak mampu menjangkau dirinya. Vega pun tertawa dan berkata, kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Tinju Zegion yang dilepaskan secara brutal ini adalah serangan penghabisan yang dimiliki Zegion Walaupun kekuatan destruktifnya cukup hebat, tapi itu sia-sia saja Melihat serangan Zegion yang sia-sia itu, Vega berkata Kau lucu sekali, sebagai tanda penghormatanku kepadamu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya Segera setelah itu, Vega langsung mengelurkan tangannya ke arah Zegion Seketika itu juga, kedua langan Vega kemudian bersatu dan berubah bentuk seperti menara Matilah! Infinite Eater! Itu adalah serangan terkuat yang dimiliki Vega yang dilancarkan dengan penuh keyakinan untuk membunuh Zegion Dan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya Sebelumnya, Zegion telah melepaskan pukulan demi pukulan tendangan demi tendangan secara brutal ke arah Vega Namun pada saat itu, serangan Zegion tak mampu menembus pertahanan terkuat yang telah Vega aktifkan Yang akhirnya, Vega saat itu telah melepaskan serangan terkuatnya, Infinite Eater Itu adalah serangan terkuat yang dimiliki Vega yang dilancarkan dengan penuh keyakinan untuk membunuh Zegion Sejujurnya, Infinite Eater adalah teknik pembunuh yang digunakan Mos Dalam pertempuran di Ibu Kota Inggrasia sebelumnya Jadi, dengan kata lain, Vega telah meneru teknik yang digunakan Mos tersebut Berbeda dengan Mos yang hanya bisa menggunakan teknik ini sekali saja sampai energinya terisi kembali Vega justru dapat menggunakan teknik tersebut berulang kali Itu karena, nilai eksistensi Vega telah mencapai sekitar 20 juta Yang hampir setara dengan Zalario dan Jahil Sang Jenderal Bintang 3 Dan sebaliknya, Zegion justru hanya memiliki nilai eksistensi poin kurang dari 5 juta Dan bisa dilahirkan dengan jelas bahwa terjadi kesejangan di antara mereka berdua Dan pada saat itulah, gelombang kehancuran yang menelan segeranya itu pun mulai melanda ke seluruh tubuh Zegion Namun walaupun begitu, Zegion sama sekali tak bergeming sedikit pun seolah itu bukanlah ancaman baginya Dengan aura yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya, Zegion kemudian memandang rendah Vega dan berkata Itu tak ada gunanya, sama sekali tak ada gunanya Ya, Zegion telah berkali-kali melawan Mos di labirin dan sudah mencicipi berbagai macam serangan Mos termasuk serangan Infinite Eater tersebut Meskipun Zegion selalu menang melawan Mos dalam latih tanding di labirin Tapi Zegion mengakui bahwa serangan Infinite Eater yang dilepaskan Mos adalah teknik yang berbahaya Maka dari itulah, Zegion telah mempelajari sifat dari teknik tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya Karena pada dasarnya, inti dari Infinite Eater terletak pada bentuk gelombang negatif yang menyerap energi target hingga menjadi nol Dan untuk mencegah hal tersebut, Zegion telah meniteralkan dengan gelombang yang berlawanan, yaitu gelombang positif Menurut Zegion, walaupun Vega bisa meniru teknik Mos dengan otoritasnya, tapi tekniknya tak sebaik yang dilakukan Mos Dari segi efisiensi, teknik Infinite Eater yang dilepaskan Vega jauh dari kata sempurna Maka dari itulah, Zegion dapat dengan mudah untuk mengatasinya Di satu sisi, Vega yang melihat serangannya tak mempan itu pun sangat terkejut Tidak mungkin, kenapa? Bagaimana kau bisa baik-baik saja setelah terkena seranganku? Zegion dengan santai kemudian memberitahu Vega mengapa ia bisa mengatasi serangan Vega tersebut Namun walaupun Zegion menjelaskan panjang lebar kepada Vega, Vega tentu masih tak memahaminya Yang akhirnya, Vega pun mulai merasakan ketakutan terhadap Zegion Zegion, jangan mendekatiku, ucap Vega yang sedang panik Sedangkan di satu sisi, Zegion mulai berjalan mendekati Vega sambil berkata Seharusnya kau tahu bahwa kau hanyalah butiran debu bagi Veldora sama dan Rimuru sama Iya, jadi sebenarnya Zegion sejak awal telah mengendalikan ruangan tempat Vega berada saat ini Dengan kemampuan World of Illusion dari skill Ultimate Illusion King Mephisto Itu adalah kemampuan di mana Zegion dapat menciptakan sebuah dunia ilusi Di mana aliran waktu pun dapat dibutar balikan kembali oleh Zegion Dan bisa dibilang, dunia di mana segalanya ditentukan oleh kemauan Zegion Dengan kata lain, itu adalah teknik yang mirip seperti Domain Expansion Jadi sekeras apapun Vega berusaha melawan Zegion, semuanya akan sia-sia saja Namun di saat Vega ketakutan melihat Zegion, Vega ternyata masih belum menyerah Vega saat ini berencana untuk melarikan diri dari Zegion dan sesegera mungkin untuk merebut keabadian labirin ini Jika Vega berhasil mengendalikan labirin ini dan memastikan keabadian dirinya Vega tak perlu takut lagi dengan Zegion Meskipun Vega sadar bahwa ia tak bisa mengalahkan Zegion saat ini Tapi Vega yakin akan mengalahkan Zegion suatu hari nanti Tapi sayangnya, Zegion tak akan membiarkan itu terjadi Zegion kemudian berdiri di hadapan Vega dan berkata Mari kita akhiri lelucon ini Sudah waktunya bagiku untuk membunuhmu Dan seketik itu juga, Zegion langsung melepaskan tinjunya yang sangat kuat ke arah Vega Ketika Vega hendak mengatakan bahwa serangan seperti itu tak akan berhasil menembus pertahanannya Namun betapa mengejutkannya, tinju Zegion berhasil menghancurkan cincin pelindung Vega seperti selembar kertas Kempat cincin pelindung itu pun saling tumpang tindih dan hancur berkeping-keping Melihat kenyataan itu, Vega tentu sangat tak percaya dengan apa yang ia lihat Pertahanan terkuat yang ia miliki ternyata dapat dihancurkan Zegion kemudian berjalan mendekat dan berkata Kemampuanmu mungkin sangat kuat di dunia material Tapi di dunia spiritual, kemampuanmu sangat buruk sekali Itulah sebabnya kau tak berdaya Vega yang sangat panik itu pun berlutut dan memohon ampun kepada Zegion Namun sayangnya, Zegion tak memperdulikannya dan akan melepaskan serangannya Merasakan bahaya dari Zegion tersebut, Vega pun merangkak mundur dan melepaskan perisainya lagi Dan pada saat itulah, tangan kris Zegion memancarkan sinar terang dan langsung melepaskan serangannya lagi Dimensional Rai Itu adalah serangan gelombang pemotong dimensi yang dapat mencincang targetnya Alhasil, semua pertahanan yang melindungi Vega kini telah terkoyak menjadi potongan-potongan kecil Dan pada saat yang sama, Zegion langsung melepaskan tendangannya tepat mengenai perut Vega Yang akhirnya, Vega pun langsung terhempas jauh ke belakang Wajah Vega pun dipenuhi air mata dan beberapa kali memuntahkan darah dari mulutnya Vega yang sudah putus asa itu kemudian terus memohon ampun kepada Zegion Ya, disini kita diperlihatkan bahwa kuantitas atau jumlah eksistensi poin seseorang bukanlah acuan kemenangan Melainkan, kualitas dari seseoranglah yang akan menjadi acuan kemenangan itu sendiri Dengan kata lain, Vega tak akan bisa mengalahkan Zegion yang terlatih Dan segera setelah itu, Zegion kemudian akan menghabisi Vega Tangan kiri Zegion kini mulai memancarkan sinarnya kembali Vega yang merasakan bahaya itu pun mulai mencerit ketakutan Tidak, jangan bunuh aku Namun pada saat yang sama, sebelum serangan Zegion mengenai Vega Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di labirin ini Sementara itu di sisi lain, tepatnya di ruang kontrol Benimaru dan Ramiris telah mendapat laporan dari Zegion Bahwa Zegion telah berhasil memojokan Vega Ya, karena Zegion dan Vega berada di ruang isolasi Ramiris tak bisa menampilkan adegan pertarungan mereka Namun Ramiris dan Benimaru yakin bahwa Pertempuran tersebut pasti sungguh luar biasa Ramiris berkata Zegion-chan sepertinya terlalu kuat Benimaru mengaguk dan menjawab Benar sekali, seperti yang diharapkan Zegion sungguh luar biasa Dengan demikian, Vega akan segera dimusnahkan Di saat Zegion masih mengurus Vega Ramiris kemudian menatap Dino di layar lebar Di sini Ramiris sedikit khawatir Dengan kondisi Dino yang tak kunjung lepas dari dominasi VLW Jika Dino dan yang lainnya tak segera melepaskan diri dari dominasi VLW Ramiris akan memutuskan pilihan terakhirnya Ya, karena Ramiris tak ingin membunuh Dino Ramiris akan menjobloskan Dino Dan yang lainnya ke dalam penjara labirin Itu adalah ruang khusus yang dibuat Ramiris Berdasarkan rahasia koridor tak terbatas Yang diperoleh dari Rimuru Di saat Ramiris terus memikirkan nasib Dino Suna kemudian mendatangi Ramiris Dan mengecukkan sebuah permintaan Suna tersenyum dan berkata Ramiris sama, maukah anda menyerahkan masalah Dino sama kepada gua? Mendengar permintaan Suna tersebut Ramiris dan Benimar pun sedikit terkejut Ramiris dan Benimaru dengan cemas berkata Apa kau yakin ada yang bisa kau lakukan, Suna-chan? Apa kau baik-baik saja, Suna? Menengkapi kecemasan mereka Suna hanya mengaguk dan tersenyum dengan senyum manisnya Sementara itu di sisi lain Dino saat ini sudah kelelahan Karena telah terbunuh sebanyak 4 kali Dino pun mulai memikirkan Alasan mengapa Ramiris melakukan ini Jika Ramiris hanya bermaksud untuk balas dendam Dia tak akan bertindak sejauh ini Dan setelah dipikir-pikir Dino merasa bahwa Ramiris sepertinya sangat marah Karena aku telah menuruti perintah Feldwee Tapi apalah daya Selama aku memiliki kekuatan malaikat ini Aku harus benar-benar mengikuti perintah Dan beruntungnya Aku masih sedikit memiliki kebebasan dalam kendaliku Ya Disini Dino mulai menyadari Maksud dari Ramiris Ramiris tampaknya ingin aku Mengetahui bagaimana pengalaman kematianku Mempengaruhi otoritas dominasi Feldwee Tapi sejujurnya Ultimate Dominion yang dilepaskan Feldwee Bukanlah mekanisme yang sederhana Setelah berulang kali mengalami kematian Dino sadar bahwa Dominasi Feldwee telah mengikat jiwanya dengan erat Dan lebih tepatnya Skill ultimate seri malaikat milik Dino Yaitu Heavenly King Astrate Yang berakar pada jiwa Dino Telah mengandalkan pusat komando tubuh Dino Jadi satu-satunya cara Untuk melepaskan diri dari dominasi Feldwee Adalah dengan menghabus otoritas sepenuhnya Dengan kata lain Itu adalah sebuah kematian permanen Namun sebenarnya Masih ada cara lain Yaitu dengan cara menimpanya Dengan otoritas lain Sejujurnya Dino juga memiliki otoritas lain Yaitu skill ultimate Slot King Belbegor Itu adalah skill ultimate seri iblis Yang terwujud dari esensi Dino sendiri Jika Dino dapat menggunakan otoritas ini Untuk menimpa otoritas skill ultimate seri malaikatnya Tentu itu dapat mempengaruhi dominasi Feldwee Namun sayangnya Dino ragu untuk mencobanya Itu karena Jika Dino berhasil Feldwee pasti akan mengetahuinya Dan jika itu terjadi Feldwee pasti akan memperkuat dominasinya Kepada Mai, Pico, dan Gracia Dan menjadikan Mai, Pico, serta Gracia Menjadi boneka Feldwee sepenuhnya Jika hal itu terjadi Mai, Pico, dan Gracia pasti Akan bergerak untuk melawan Dino Jadi itulah sebabnya Dino ragu untuk melakukannya Walaupun Dino bisa melepaskan diri dari dominasi Feldwee sendiri Itu masih belum cukup Maka dari itu Dino bermaksud untuk mempertahankan situasi ini Ketika Dino terus memikirkan itu Tiba-tiba terdengar suara di kepala Dino Yang menjawab keraguan Dino Suara itu berkata Apakah kau yakin akan hal itu Dino sama? Tak bisakah Anda menyelamatkan semua teman-temanmu secara bersamaan? Dino yang mendengar suara meyakinkan di kepalanya itu pun merasa bahwa Itu sepertinya adalah suara sunasan Dino juga bertanya-tanya Mengapa suna berbicara di kepalanya? Memang benar bahwa Dino takut jika suna marah Tapi Dino lebih takut lagi Jika suna berbicara lambut seperti ini Itu karena Itu bukanlah sebuah pernyataan Melainkan sebuah perintah Suara suna saat itu terus bergema di kepala Dino Dan membimbing Dino untuk mengambil sebuah keputusan Hingga pada akhirnya Dino telah menguatkan tekadnya Dan memutuskan untuk mengambil tindakan dalam menghapus dominasi Feldway Setelah memutuskan itu Dino kemudian berkata kepada Mai, Piko, dan Gracia bahwa Ia telah mengambil keputusan untuk melawan dominasi Feldway Dino mengatakan bahwa Ia ingin meraih kebebasan dirinya Dan Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya Sebelumnya Dino telah memberitahu Mai, Piko, dan Gracia bahwa Ia telah memutuskan untuk mengambil tindakan dalam meraih kebebasan Dengan menghapus dominasi Feldway Menangkapi itu Mai, Piko, dan Gracia pun menjawab bahwa Dino sangat bodoh sekali Kenapa kau tak memutuskannya sejak dari tadi? Ya Mai, Piko, dan Gracia kemudian menyatakan bahwa Mereka mempercayai keputusan Dino Mendengar itu Dino pun sangat terkejut Dengan reaksi Mai, Piko, dan Gracia Dino sebelumnya mengira bahwa Akan butuh waktu lama untuk menyakinkan mereka Tapi ternyata Mai, Piko, dan Gracia telah lama Menunggu keputusan Dino untuk melawan dominasi Feldway Setelah itu Dino kemudian mulai serius Dan menjelaskan tentang sistem kerja dominasi Feldway Alasan Feldway dapat mengendalikan kita adalah Karena sirkuit dominasi yang tertanam Dalam skill ultimate seri Malekat yang kita miliki Dengan demikian Cara agar kita bisa terlepas dari dominasi Feldway adalah Dengan menggunakan hak administratif Untuk menghabus skill ultimate kita Seperti yang dilakukan Obeda sebelumnya Namun sayangnya Cara tersebut kini sudah dilarang Jadi satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari dominasi Feldway Adalah dengan menimpa skill ultimate seri Malekat tersebut Dengan skill ultimate seri non-Malekat Dengan melakukan hal tersebut Kita dapat mengevolusikan skill kita Dan menghilangkan sirkuit dominasi yang tertanam dalam skill tersebut Akan tetapi Itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Bahkan jika Dino dapat melakukannya Kemungkinan besar Feldway pasti akan mengetahuinya Dan ikut campur sebelum kita semua lepas dari dominasinya Ya Itu adalah pertaruhan yang cukup besar Namun walaupun begitu Maybiko dan Gracia telah membulatkan tekadnya Dan menyuruh Dino untuk melakukannya Mereka juga mengatakan agar Dino tak boleh gagal apapun yang terjadi Di saat Dino dan yang lainnya telah membulatkan tekad mereka Untuk melepaskan diri dari dominasi Feldway Tiba-tiba datanglah Suna di sana Suna kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa Ia akan membantu Dino dan yang lainnya Suna juga menegaskan bahwa Ia akan mendukung Dino sama Aku akan meniru proses yang dilakukan Dino sama Dalam mengotak-atik otoritasnya Dan melakukan hal yang sama kepada Maybiko dan Gracia Jika proses itu dilakukan secara bersamaan kepada Dino dan yang lainnya Feldway pasti tak akan sempat untuk ikut campur Dengan demikian Tingkat persentase keberhasilan dalam melepaskan diri dari dominasi Feldway Akan semakin besar Mendengar tawaran bantuan dari Suna tersebut Dino pun sedikit terkejut dan berkata Hah? Apa? Apa kau serius Suna-san? Bisakah kau melakukan hal seperti itu? Sejujurnya Dino merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan Tapi setelah Dino pikir-pikir Mungkin hanya Rimuru lah yang dapat melakukannya Suara Ramiris kemudian bergema di sana Dan berkata Aku percaya kepadamu Dino-chan Aku akan memaafkanmu Jika kau berhasil melepaskan diri dari dominasi Feldway Jadi percayalah kepada Suna-chan dan kembalilah kepada kami Yang akhirnya Dino pun mengagumkan kepalanya dan berkata Baiklah kalau begitu Mari kita lakukan Suna pun juga tersenyum dan mengagum Dan segera setelah itu Dino kemudian mulai memodifikasi otoritasnya Dan menggabungkan skill ultimate seri Malikat Heavenly King Astrato Dengan skill ultimate seri Iblis Slot King Belpegor Di saat proses itu berlangsung Kita diperlihatkan kilas balik dari masa lalu Raja Iblis Dino Pada zaman dahulu kala Dino telah menjadi kepala penasihat Feldenava Dengan kekuatannya yang luar biasa Dino selalu di sisinya Dan menjadi pedang Feldenava di medan perang Setelah perang berakhir Feldenava kemudian memberikan tugas kepada Dino Untuk menjadi pengamat di bumi Yang akhirnya Dino saat itu mulai berkeliling dunia Namun suatu ketika Dino tiba-tiba telah mendengar kabar bahwa Tuannya yaitu Feldenava sama Telah meninggal dunia bersama istri tercintanya Yaitu Lucia Dan tentunya Dino yang mendengar itu pun sangat marah Dan langsung menghancurkan bangsa bodoh Yang telah membunuh Feldenava Ya Dengan mengaktifkan kekuatan destruktif Dari skill ultimate Heavenly King Astrato Dino saat itu telah melampiaskan amarah dan kebenciannya Hingga menyebabkan kehancuran suatu bangsa Namun walaupun begitu Itu tak membuat Dino merasa lebih baik Dino bahkan berpikir untuk menghancurkan dunia itu sendiri Namun Dino juga mengerti bahwa Melakukan itu hanya akan membuat segalanya tak berarti Sampai pada akhirnya Dino telah kehilangan arti kehidupan dalam dirinya Namun beruntungnya Dino masih memiliki piko dan gracia yang selalu bersamanya Kalau saja Dino sendirian Dino mungkin akan menghilang tanpa jejak di dunia ini Ribuan tahun pun telah berlalu sejak saat itu Dino kemudian melancarkan misinya sebagai pengamat di bumi Tanpa tahu arti sebuah kehidupan Dan suatu ketika Dino telah bertemu dengan Milim putri dari Feldenava dan Lucia Tapi karena Dino tak mau mengakui Milim sebagai tuannya Dino hanya mengawasi Milim dari bayang-bayang Tapi lama-kelamaan Dino merasa bahwa itu ternyata tak terlalu membosankan Sementara Dino hanya bermalas-malasan Piko dan Gracia pun terus mengumpulkan informasi di dunia ini Namun suatu ketika Milim telah lepas kendali Di saat Gi dan Ramiris berusaha menghentikan Milim Dino juga memberikan bantuan dari bayang-bayang Menurut Dino Akan berbahaya jika membiarkan Milim menjadi liar Jika Milim lepas kendali lagi Dunia akan berada dalam bahaya kehancuran Dino pun berpikir bahwa Itu adalah perannya untuk menghentikan Milim saat lepas kendali Dan pada saat itulah Dino telah menjadi salah satu dari Raja Iblis Setelah menjadi Raja Iblis Kehidupan sehari-harinya pun berlanjut seperti biasa Tapi suatu ketika Terjadi insiden di Walburgis Jadi pada saat itu Seorang Raja Iblis Ampas yang bernama Klaymen Telah memukul Milim Hal itu pun langsung membuat Dino terbangun dari kemalesannya Dino saat itu bertanya-tanya Apa yang akan dilakukan Klaymen Jika Milim lepas kendali lagi Namun setelah Dino memperhatikannya Milim sepertinya telah berakting Dan setelah Dino mencari tahu alasannya Dino merasa bahwa Pendatang baru yang bernama Rimuru lah Penyebab masalahnya Setelah menyadari hal tersebut Dino pun mulai tertarik dengan sosok Rimuru Yang telah menjadi Raja Iblis Dan setelah Dino berteman dengan Rimuru Dino telah menemukan makna kehidupan yang baru Jadi itulah masa lalu dari Dino Yang telah kehilangan arti kehidupannya Hingga mendapatkan kembali arti sebuah kehidupan yang baru Setelah cerita panjang lebar itu Dino akhirnya telah berhasil Memodifikasi otoritasinya Dan berhasil menghilangkan sirkuit dominasi Yang tertanam pada skill ultimate seri Malaikatnya Dengan demikian Dino telah sepenuhnya terbebas Dari dominasi Feldwee Dino yang saat bangga pada dirinya itu pun Kemudian mulai melihat kondisi rekan-rekanya juga Dan betapa mengejutkannya Suna saat itu juga berhasil memodifikasi Otoritas Mai, Pico, dan Grecia Seperti yang telah dilakukan Dino tersebut Dengan kemampuan analis miliknya Suna telah berhasil meniru Dino dalam sekejap Berkat bantuan dari Suna tersebut Skill ultimate milik Mai, Pico, dan Grecia Telah berhasil ditulis ulang Dan juga berhasil menghilangkan sirkuit dominasi Yang telah tertanam Dengan demikian Mereka semua pun telah terbebas Dari dominasi Feldwee Dino yang melihat itu pun Sangat tak percaya Jika Suna dapat melakukan hal seperti itu Di saat Dino sangat tak percaya Dengan apa yang ia lihat Dino mulai teringat dengan sosok Rimuru Ya, Dino yakin bahwa Tak ada seorang pun selain Rimuru Yang dapat melakukan hal mustahil tersebut Dino pun merasa Jika Rimuru telah menjalankan otoritasnya Melalui mata bawahannya Seperti yang dipikirkan Dino Suna juga merasa bahwa Semua ini tentu merupakan campur tangan Dari Rimuru Sama Dengan demikian Dino dan yang lainnya pun sangat senang Karena telah terbebas Dari dominasi Feldwee Namun sayangnya Semuanya belum berakhir sampai disini Dan sesaat kemudian Tiba-tiba terdengar suara gemuruh Di labirin Yang bertempatan ketika Zegion akan menghabisi Vega Semua orang yang merasa Guncangan itu pun Mulai bingung dengan apa Yang sedang terjadi Bahkan Ramiris juga sangat terkejut Dengan situasi ini Dan pada saat itulah Ramiris mulai menyadari bahwa Ruang isolasi yang digunakan Untuk mengisolasi Vega Kini telah hancur labur Namun yang lebih mengejutkannya adalah Munculnya seseorang yang luar biasa Sedang menyerang labirin Dan diketahui bahwa Musuh tersebut adalah Raja Serangga Zellanus Yang memiliki nilai eksistensi poin Sebesar 104 juta Pada operator labirin Yang melihat itu pun Sampai tercengang sekali gitu pak Itu karena Nilai keberadaan tersebut Merupakan keberadaan Makhluk tingkat genesis Jika seorang sekuat Zellanus menyerang labirin Nasib labirin pun akan Dalam bahaya Dan faktanya Zegion yang merupakan Penjaga labirin terkuat Kini dilaporkan bahwa Zegion telah Dikalahkan Zellanus Dalam sekejap Iya Ini adalah situasi Gawat darurat Di saat semua orang Mulai putus asa Ketika melihat situasi ini Tiba-tiba terdengar Suara tawa Dari Diablo Diablo tertawa Dan berkata Kufufufufu Takus angka Zegion telah Dikalahkan Haruskah aku turun tangan Untuk menghadapinya Namun Bedimaru dan Ramiris pun Langsung menghentikan Diablo Bedimaru dan Ramiris Marasa bahwa Mustahil bagi Diablo Untuk menghentikan Raja Zellanus Dengan ekspresi jengkel Di wajahnya Diablo berkata Kufufufufufu Kita tak akan tahu Sebelum mencobanya Sebelum suasana hati Diablo menjadi suram Traini kemudian Mendukung Diablo Karena sebagian besar Pasukan labirin Belum boleh sepenuhnya Maka satu-satunya orang Yang bisa kita adalkan adalah Diablo Jadi pada saat ini Bedimaru juga masih Belum boleh sepenuhnya Gabil masih terluka parah Rangga juga Kehabisan mananya Zegion telah Ditumpangkan Abito dan Gerudo Juga masih Di tempat Dino berada Dengan demikian Hanya Diablo Yang tersisa Dan sampai pada harinya Semua orang telah Sepakat bahwa Diablo yang akan Menangani Raja Zellanus Sementara itu Di sisi lain Ketika labirin Berguncang Dino, Pico dan Gracia juga merasakan Virasat buruk Yang akan terjadi Langit-langit Labirin kini Mulai retak Bahkan Labisan labirin kini Telah dihancurkan Oleh kekuatan Yang tak terbayangkan Dan pada saat itulah Seseorang yang Memancarkan kehadiran Ganas itu pun Mulai menuju Ketempat Dino Dan yang lainnya Berada Dino pun Bertanya-tanya Siapakah orang yang Menyerang labirin Sampai seperti ini Dino kemudian Bertanya kepada Ramiris Tentang siapakah Monster yang Menyerang labirin ini Namun Ramiris Saat itu juga Masih panik Hingga tak sempat Menjawab pertanyaan Dino Di saat Dino Penasaran siapakah Monster yang Menyerang labirin Tiba-tiba muncullah Seseorang dari Celah langit-langit Labirin Dan ternyata Itu adalah Sosok Raja Zellanus Zellanus saat itu Telah berdiri Sambil memegang Zegion Yang tak sadarkan Diri Dan tentunya Semua orang Disana itu pun Sangat terkejut Dengan apa Yang mereka Lihat Bahkan Akito juga Langsung berteriak Memanggil Zegion Dan Apakah yang Akan terjadi Selanjutnya Mari kita lanjut Di part Selanjutnya Jadi sebelumnya Labirin Ramiris telah Digemparkan Dengan kedatangan Raja Serangga Zellanus Yang telah Menyerang Labirin Tepat ketika Zegion Akan melancarkan Serangan Untuk menghabisi Vega Zellanus Tiba-tiba Telah datang Dan menghabisi Zegion Seketika Alasan Zellanus Menyerang Labirin Kali ini Tak lain Dan tak bukan Adalah Untuk menyerap Kekuatan Ras Insektar Yang tersisa Yaitu Zegion Dan Apito Dengan Kekalahan Zegion Di tangan Zellanus Tersebut Vega Tentu Sangat Diuntungkan Vega Yang seharusnya Akan dihabisi Zegion Sepenuhnya Kini telah Berhasil Selamat Dari Ajalnya Setelah Raja Zellanus Berhasil Mengalahkan Zegion Zellanus Kemudian Langsung Pergi Ketempat Apito Berada Dan pada Saat Itulah Zellanus Telah Tiba Di tempat Dino Pico Gracia Dan Yang lainnya Dimana Terdapat Apito Juga Di sana Zellanus Saat itu Telah Berdiri Sambil Memekan Zegion Yang Tak Sadarkan Diri Dan Tentunya Semua orang Yang melihat Itu pun Sangat Tergejut Dengan Kenyataan Ini Semua orang Tak Menyangka Bahwa Zegion Yang merupakan Prajurit Labirin Terkuat Kini Telah Dikalahkan Bahkan Apito Juga Langsung Berteriak Memanggil Zegion Dan Mencoba Melompat Ke Arah Zellanus Tapi Untungnya Gerudo Saat itu Langsung Menghentikan Apito Di saat Semua orang Mulai Panik Suna Gerudo Dan Berita Mencoba Untuk Tetap Tenang Dalam Menghadapi Situasi Ini Suna Kemudian Meminta Semuanya Untuk Segera Mundur Itu Karena Menghadapi Raja Zellanus Tanpa Rencana Adalah Sebuah Tindakan Bunuh Diri Suna Juga Mengingatkan Kepada Semuanya Untuk Memakai Gelang Kebangkitan Untuk Berjaga-jaga Jika Terjadi Sesuatu Yang Tak Diinginkan Namun Ketika Semua orang Mulai Mundur Tiba-tiba Zellanus Langsung Melasak Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Untuk Nargetkan Apito Melihat Apito Yang Dalam Bahaya Gerudo Saat itu Langsung Maju Untuk Melindungi Apito Tapi Betapa Mengejutkannya Gerudo Langsung Terhempas Dan Pingsan Dalam Sekali Pukulan Gerudo Yang Dijuluki Sebagai Barrel Lord Kini Sama Sekali Tak Mampu Menahan Kekuatan Raja Zellanus Alhasil Zellanus Saat itu Langsung Lepaskan Pukulannya Kara Apito Hingga Terhempas Dan Pingsan Tak Berdaya Di Tengah Kekacauan Tersebut Dino Sejujurnya Juga Ingin Mundur Bersama Orang-orang Labirin Tapi Karena Orang-orang Labirin Telah Mempercayai Dino Dino Akan Menunjukkan Semangat Kecantanannya Kali Ini Dino Perniat Untuk Menghentikan Raja Zellanus Dino Kemudian Berkata Kepada Pico Dan Gracia Hei Kalian Berdua Mau Kalian Mengikuti Keputusanku Pico Dan Gracia Pun Menjawab Tentu Saja Aku Tahu Kau Akan Mengatakan Itu Karena Pico Dan Gracia Mengerti Apa Yang Dipikirkan Dino Dan Segera Setelah Itu Pico Dan Gracia Pun Langsung Mengeluarkan Senjatanya Dan Berdiri Di Samping Dino Di Satu Sisi Mai Yang Gak Dianggap Itu Berkata Woi Aku Juga Ada Di Sini Mai Kemudian Berdiri Di Belakang Sambil Memegang Busur Bulan Sabit Melihat Dino Di Hadapannya Zellanus Kemudian Berkata Bukankah Salah Veldwella Yang Telah Menghianati Kami Karena Telah Mengambil Kebebasan Kami Jika Kau Ingin Melawan Kami Sebaiknya Kau Bersiap Siap Ya Dino Saat Ini Mencoba Untuk Menggeretak Namun Tentunya Itu Tak Akan Berhasil Bagi Zellanus Zellanus Mengatakan Jika Ia Tak Tertarik Dengan Cucung Seperti Dino Dan Yang Lainya Tujuan Zellanus Saat Ini Hanyalah Mengincar Zegion Dan Apito Dino Merasa Alasan Zellanus Mengincar Zegion Dan Apito Adalah Karena Mereka Satu Spesies Dan Kalau Dipikir Zegion Seharusnya Masih Hidup Zellanus Sepertinya Mengetahui Bahwa Membunuh Zegion Di Dalam Labirin Ini Hanya Akan Menghidupkan Zegion Kembali Jadi Kesimpulannya Zellanus Pasti Berpingat Membawa Zegion Dari Zellanus Yang Terlahir Dari Skill Ultimate Life King Sephiroth Zellanus Dapat Menyerap Kekuatan Zegion Dan Apito Dengan Membunuh Mereka Atau Menjadikan Mereka Bawahannya Karena Itulah Zellanus Berniat Membawa Zegion Dan Apito Keluar Dari Labirin Ini Dan Pada Saat Itulah Datanglah Seseorang Yang Berkata Aku Tak Akan Membiarkan Raja Zellanus Di Di Dino Yang Melihat Kedatangan Diablo Itu Berteriak Kegirangan Bagi Dino Diablo Adalah Orang Yang Paling Ia Indari Untuk Menjadi Musuh Tapi Sebagai Teman Diablo Adalah Orang Yang Bisa Di Andalkan Setelah Itu Diablo Kemudian Menatap Dino Dan Menyuruh Dino Untuk Segera Mundur Itu Karena Diablo Berniat Meladani Zellanus Sendirian Di Satu Sisi Ketika Zellanus Melihat Diablo Zellanus Merasakan Pertanda Bahaya Dari Diablo Itu Adalah Perasaan Ancaman Yang Sama Ketika Zellanus Menghadapi Raja Iblis Milim Sebelumnya Walaupun Ancaman Diablo Cenderung Lebih Kecil Tapi Itu Bukanlah Lawan Yang Bisa Diremehkan Zellanus Meskipun Zellanus Berkali-kali Lipat Lebih Kuat Namun Zellanus Adalah Tipe Yang Selalu Berhati-hati Dan Tak Pernah Meremehkan Lawan-lawannya Itulah Yang Membuat Zellanus Mencari Yang Terkuat Setelah Itu Diablo Kemudian Menatap Zellanus Dan Berkata Woi Raja Zellanus Izinkan Aku Untuk Menguji Seberapa Kuat Dirimu Zellanus Menjawab Berani-beraninya Kau Dasar Iblis Sialan Dan Seketik Itu Zellanus Kemudian Melepaskan Zekion Dan Langsung Melesat Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Dan Pada Saat Itulah Zellanus Tiba-tiba Telah Berada Di Belakang Diablo Dan Langsung Melepaskan Tendangannya Tepat Ke Arah Belakang Kepala Diablo Namun Betapa Mengejutkannya Diablo Langsung Bereaksi Seolah Telah Membaca Gerakan Zellanus Diablo Saat Itu Langsung Berputar Dan Melepaskan Tendangannya Untuk Menahan Tendangan Zellanus Alhasil Tendangan Mereka Berdua Saling Berbenturan Satu Sama Lain Walaupun Zellanus Memiliki Postur Tubuh Yang Lebih Besar Dibanding Diablo Tapi Diablo Masih Dapat Mengibangi Kekuatan Tendangan Zellanus Setelah Beradu Tendangan Dengan Zellanus Diablo Menyadari Sesuatu Kerangka Luar Yang Menutupi Seluruh Tubuh Zellanus Memiliki Kekerasan Yang Sama Seperti Logam Kelas Mitos Hi Hirokani Diablo Pun Tertawa Dan Berkata Kufufufufu Sepertinya Akan Sulit Untuk Menghancurkan Kerangka Luarmu Setelah Itu Diablo Kemudian Mengubah Kelima Jarinya Menjadi Sebuah Bilah Gunting Kelima Bilah Bahkan Bersinar Berwarna Pelangi Yang Menadakan Bahwa Itu Adalah Kelas Mitos Melihat Diablo Yang Terus Tertawa Zellanus Pun Sangat Kesal Dan Berkata Berhentilah Tertawa Jangan Bermimpi Bahwa Kau Bisa Mengalahkanku Dan Pada Saat Itulah Zellanus Langsung Melasat Menyerang Diablo Seluruh Tubuh Zellanus Pun Bergerak Seolah Sedang Bernafas Dua Pasang Sayap Bersinar Kemerahan Dan Terbentang Lebar Seolah Sedang Mengancam Lawannya Lengan Bagian Bawahnya Juga Bersiap Untuk Merapalkan Sihir Lengan Bagian Atas Bergetar Menjadi Bilah Bedang Lengan Tengah Menjadi Tameng Untuk Menahan Serangan Apapun Dari Diablo Dengan Bikian Zellanus Tak Memiliki Kelemahan Ia Memiliki Kemampuan Untuk Menyerang Jara Jauh Jara Menengah Dan Jara Dekat Sekalipun Namun Meskipun Begitu Diablo Tak Gentar Sedikit Tebasan Demi Tebasan Pun Telah Dilepaskan Mereka Pun Saling Jual Beli Serangan Satu Sama Lain Diablo Sungguh Menikmati Pertarungannya Dengan Zellanus Yang Jauh Lebih Unggul Darinya Walaupun Diablo Memiliki Energi Sihir Yang Jauh Lebih Sedikit Dibanding Zellanus Tapi Diablo Adalah Orang Yang Berspesialisasi Dalam Penggunaan Mana Diablo Dapat Terus Mengisi Energi Sihirnya Yang Hilang Dengan Menyuplai Magical Dari Atmosfer Dalam Menghadapi Lawan Seperti Zellanus Diablo Juga Sangat Luar Biasa Diablo Memiliki Berbagai Macam Trik Dalam Pertarung Diablo Juga Sadar Bahwa Ia Tak Boleh Gegabah Dalam Melawan Zellanus Diablo Pun Terus Bertahan Dan Mencari Celah Ketika Zellanus Lengah Sambil Melancarkan Serangan Karah Diablo Zellanus Berkata Wai Dia Sari Jawab Kufufufufu Cobalah Kalahkan Aku Jika Kau Tak Mampu Maka Kau Tak Sekuat Yang Kukira Diablo Pun Mencoba Untuk Membuka Celah Dengan Mempervokasi Amarah Zellanus Mendengar Itu Zellanus Tentu Merasan Jengkel Namun Meskipun Begitu Zellanus Masih Terus Berhati-hati Dan Tak Membiarkan Perkataan Diablo Membodohinya Berbeda Ketika Saat Melawan Milim Zellanus Kini Yakin Bahwa Ia Tak Mungkin Kalah Dari Diablo Namun Ini Adalah Pertama Kalinya Zellanus Menghadapi Lawan Yang Kiki Yang Cukup Merepotkan Sambil Bertarung Diablo Tertawa Dan Berkata Kufufufufu Ada Padahal Zellanus Apakah Sudah Lelah Dengan Sikap Yang Tenang Diablo Terus Memprovokasi Zellanus Namun Tampaknya Itu Sama Sekali Tak Membuat Zellanus Terprovokasi Melihat Reaksi Zellanus Yang Terus Waspada Diablo Pun Merasa Zellanus Lebih Merepotkan Dari Yang Ia Kira Sebenarnya Masih Ada Kemungkinan Bagi Diablo Untuk Mengalahkan Zellanus Dalam Pertarungan Habis Habisan Namun Jika Itu Dilakukan Itu Akan Menyebabkan Kehancuran Yang Sangat Besar Di Labirin Tapi Jika Pertarungan Dipindahkan Di Berduka Jika Ia Kembali Karena Tak Ingin Membuat Rimur Sama Bersedih Diablo Tentu Tak Akan Membiarkan Itu Terjadi Dengan Demikian Hal Yang Bisa Dilakukan Diablo Hanyalah Terus Bertahan Sambil Mengumpulkan Informasi Dan Mencari Celah Untuk Mengalahkan Zellanus Diablo Akan Terus Mencoba Perbeki Macam Serangan Yang Telah Diablo Simulasikan Dalam Pikirannya Di Satu Sisi Kau Hanyalah Iblis Kecil Yang Hanya Bermain Trik Kecil Rendahan Sama Halnya Seperti Tuan Mo Yang Hanya Sekor Slam Rendahan Sejujurnya Diablo Sama Sekali Tak Peduli Jika Dirinya Direndahkan Namun Jika Rimur Sama Yang Direndahkan Diablo Tentu Tak Terima Ya Itu Adalah Hal Tabu Yang Seharusnya Tak Boleh Dikatakan Dan Pada Saat Itulah Suasana Hati Diablo Langsung Berubah Kegelapan Tanpa Dasar Mengintip Kedalam Zilanus Sementara Itu Di sisi Lain Dino Dan Yang Lainnya Yang Melihat Pertarungan Diablo Sangat Tercengang Sekali Itu Adalah Pertarungan Yang Sungguh Luar Biasa Yang Membuat Udara Di Sekitar Meledak Dengan Ledakan Yang Sangat Dasyat Bahkan Tak Mungkin Untuk Melihat Kecepatan Pertarungan Mai Sama Sekali Tak Mampu Melihat Pertarungan Mereka Yang Ia Lihat Hanyalah Ledakan Yang Meledak Di Mana Mana Dan Bagaimanapun Juga Kemampuan Mai Tak Cukup Untuk Ikut Campur Dalam Pertarungan Ini Jadi Pada Saat Itu Diablo Terus Menangkis Tebasan Tebasan Zilanus Dengan Cakarnya Zilanus Pun Terus Melancarkan Tebasan Untuk Menebas Diablo Namun Diablo Dengan Anggun Telah Melakukan Manipulasi Kekuatan Sihir Untuk Membuat Bayangan Dan Mengubah Sasaran Serangan Zilanus Dan Pada Saat Itulah Diablo Melihat Sedikit Celah Dan Langsung Melepaskan Serangan Balik Dengan Cakarnya Namun Sayangnya Serangan Diablo Masih Dapat Dijegah Oleh Zilanus Diablo Pun Mulai Melakukan Serangkaian Serangan Berikutnya Ya Itu Adalah Pertarungan Yang Luar Biasa Seolah Diablo Telah Mempelajari Cara Pertarung Lawannya Yang Lebih Unggul Dan Apakah Yang akan Terjadi Selanjutnya Mari kita Lanjut Di Part Selanjutnya Ketika Raja Iblis Dino Melihat Pertarungan Diablo Melawan Zilanus Dino Sangat Terkesan Bahwa Pertarungan Tersebut Sungguh Luar Biasa Bahkan Sejujurnya Jika Dino Serius Ia Mungkin Hanya Bisa Bertahan Melawan Zilanus Dalam Beberapa Menit Saja Dengan Kekuatan Zilanus Yang Seperti Itu Dino Sadar Bahwa Ia Mungkin Terbelah Menjadi Dua Bagian Hanya Dalam Sekali Pukulan Zilanus Di Saat Pertarungan Mereka Masih Berlangsung Piko Dan Gracia Kemudian Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Menyembuhkan Zegion Dan Suna Kemudian Juga Mulai Menyebukkan Girudo Yang Telah Terenah Serangan Zilanus Sebelumnya Suna Berkata Kalau Saja Diablo Sama Tak Segera Datang Untuk Menghadang Zilanus Kita Semua Pasti Tak Sempat Mundur Dan Dimusnahkan Seketika Benimaru Dan Rabiris Pun Mengaguh Setuju Dan Tak Bisa Menyangkalnya Di Satu Sisi Beretta Sangat Kagum Dengan Pertarungan Diablo Sama Tapi Bagi Gabiro Ia Sama Sekali Tak Bisa Memahami Pertarungan Yang Sedang Terjadi Keris Kemudian Menjelaskan Bahwa Kedua Petarung Sampai Saat Ini Terus Bertarung Dengan Teknik Yang Tak Menguras Kekuatan Mereka Mereka Bahkan Tak Menggunakan Serangan Sekala Besar Sekalipun Namun Meskipun Begitu Pertarungan Mereka Sungguh Sangat Luar Biasa Kelasnya Jika ia Bergabung Dalam Pertarungan Ia Pasti Akan Terbunuh Sebelum Menyadari Apa Yang Sedang Terjadi Dengan Demikian Benimaru Ramiris Dan Yang Lanya Pun Akan Mempercayakan Kemenangan Kepada Diablo Namun Pada Saat Itulah Benimaru Dan Semua Orang Di Ruang Kontrol Itu Mendengar Perkataan Zilanus Yang Telah Menghina Rimuru Sama Zilanus Saat Itu Menciper Diablo Dengan Berkata Kau Hanyalah Iblis Kecil Yang Hanya Bermain Trik Kecil Rendahan Sama Halnya Seperti Tuanmu Yang Hanya Seekor Slime Rendahan Dan Tentunya Benimaru Yang Berada Di Ruang Kontrol Itu Langsung Marah Dan Membating Tijunya Hingga Menghancurkan Meja Di Depannya Bahkan Tak Hanya Benimaru Saja Semua Bauan Rimuru Yang Ada Di Sana Itu Sangat Marah Dan Melepaskan Aura Membunuh Mereka Tepat Ketika Zilanus Mengantangkan Itu Hal yang Mengejutkan Bun Juga Telah Terjadi Zegyun Yang Telah Sekar Titu Tiba 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 Telah Terbangun Hina Yang Dilontarkan Terhadap Rimuru Sama Itu Membakar Setiap Sel Sel Di Tubuhnya Hingga Membawa Zegyun Kembali Dari Ambang Kematian Zegyun Kemudian Berdiri Dengan Zegyun Terbangun Itu Pun Juga Berusaha Untuk Menjaga Zegyun Agar Tak Melakukan Hal Yang Gegabah Pico Dan Gracia Juga Mengatakan Bahwa Zegyun Belum Pulih Sepenuhnya Namun Zegyun Saat Itu Mengalihkan Pandangannya Ke arah Zilanus Dan Bertekad Untuk Memenuhi Tanggung Jawab Sebagai Penjaga Labirin Zegyun Kemudian Tersenyum Ke arah Dino Dan Berkata Tolong Menjaga Api Melihat Tekad Kuat Zegyun Dino Kemudian Bertanya Bisa Kau Mengalahkan Zilanus Zegyun Zegyun Menjawab Tentu Saja Aku Akan Menang Mendengar Jawaban Zegyun Tersebut Dino Pun Tertawa Dengan Kepercayaan Diri Zegyun Yang Sangat Luar Biasa Setelah Melihat Tekad Kuat Zegyun Tersebut Dino Kemudian Menyerahkan Pedang Besar Favoritnya Kepada Zegyun Itu Adalah Pedang Besar Kelas Mitos Yang Bernama Hoga Dino Kemudian Berkata Kau Boleh Memiliki Pedang Ini Tapi Sebagai Gantinya Kau Harus Membunuh Zilanus Dan Biarkan Aku Melajutkan Kehidupanku Dengan Damai Zegyun Mengagung Dan Berkata Baiklah Aku Akan Menerimanya Zegyun Kemudian Menerima Pedang Pemberian Dino Dan Meletakannya Di Punggung Dan Dan Tiba Tiba Pedang Tersebut Telah Bersinar Terang Sepasang Sayap Kemudian Muncul Di Punggung Zegyun Ya Itu Adalah Bentuk Baru Hawka Yang Telah Terlah Terlahir Kembali Dengan Zegyun Dan Itulah Kekuatan Baru Zegyun Yaitu Kuzuha Dino Yang Melihat Itu Mengatakan Bahwa Pedang Itu Telah Mengakui Zegyun Sebagai Tuanya Dan Segera Setelah Itu Zegyun Kemudian Langsung Pergi Ke Medan Pertarungan Dan Pada Saat Itulah Zegyun Telah Tiba Di Tempat Pertarungan Diablo Zegyun Berkata Tolong Izinkan Aku Mengambil Alih Pertarungan Ini Diablo Di Satu Sisi Diablo Yang Hendak Menyerang Zilanus Itu Mendengar Suara Tenang Zegyun Diablo Kemudian Menenangkan Dirinya Dan Berkata Kepada Zegyun Apa Kau Zegyun Dia Telah Menghina Rimuru Sama Kita Tak Boleh Membiarkan Dia Lolos Begitu Saja Zegyun Menjawab Tentu Saja Aku Berjanji Akan Menghabisinya Mendengar Tekad Kuat Zegyun Diablo Pun Mengagukan Kepalanya Dengan Puas Dengan Demikian Diablo Kemudian Membiarkan Zegyun Mengambil Alih Pertarungan Ini Duel Antara Ayah Dan Anak Pun Dimulai Sedangkan Di Dengan Tenang Sambil Melihat Datangnya Zegyun Walaupun Akan Merepotkan Jika Diablo Bekerja Sama Dengan Zegyun Tapi Zelanus Yakin Bahwa Ia Bisa Mengalahkan Zegyun Dengan Mudah Sekali Lagi Namun Tak Disangka Zelanus Melihat Bahwa Zegyun Berniat Melawan Dirinya Seorang Diri Zelanus Tertawa Dalam Hatinya Dan Mengatakan Bahwa Zegyun Sangat Bodoh Sekali Meskipun Membunuhnya Di labirin Akan Menghidupkannya Kembali Namun Jika Zelanus Memakannya Hidup-hidup Dengan Virus Devastator Miliknya Zelanus Mungkin Dapat Menyerap Kekuatan Zegyun Jadi Gini Pak Seperti Yang Ditakutkan Ramiris Sebelumnya Ramiris Masih Belum Tahu Apa Yang Terjadi Jika Seseorang Dimakan Di Labirin Karena Belum Ada Kasus Yang Diuji Belum Ada Zelenus Tak Ingin Membunuh Zegyun Zegyun Adalah Putranya Jika Memungkinkan Zelenus Akan Membawa Zegyun Dan Apito Keluar Dari Labirin Dan Menjadikannya Anggota Keluarganya Jika Zegyun Dan Apito Mau Bersumpah Setia Zelenus Berniat Menjadikan Zegyun Sebagai Penguasa Yang Baru Tapi Jika Zegyun Menolaknya Zelenus Tentu Tak Akan Segan Untuk Menghabisinya Zelenus Kemudian Akan Membuat Para Ras Insektar Bersaing Satu Sama Lain Untuk Menciptakan Benih-benih Yang Terkuat Zelenus Akan Melakukan Apapun Untuk Meningkatkan Kekuatannya Setelah Itu Zelenus Kemudian Menetap Zegyun Dan Berkata Wahia Anakku Aku Akan Memberimu Satu Kesempatan Bersumpah Setialah Kepadaku Dan Bekerjalah Sebagai Kaki Tanganku Jika Kau Zegyun Yang Mendengar Itu Langsung Menolak Zegyun Mengatakan Bahwa Ia Sudah Melayani Rimuru Sama Sebagai Tuhannya Mendengar Tawarannya Ditolak Mentah-mentah Zelenus Pun Sangat Kesal Dan Langsung Melepaskan Serangannya Depostator Virus Itu Adalah Pukulan Yang Telah Dilapisi Virus Penghancur Yang Dapat Menelan Segalanya Ketika Serangan Zelenus Mengenai Tubuh Zegyun Virus Penghancur Itu Akan Menggerukoti Tubuh Zegyun Sampai Ketulang Tulang Namun Betapa Mengejutkannya Hal itu Tak Terjadi Seluruh Tubuh Zegyun Kini Telah Dilapisi Aura Yang Sungguh Luar Biasa Tepat Ketika Virus Penghancur Zelenus Menyentuh Aura Zegyun Virus Itu Langsung Lenyap Seketika Seluruh Tubuh Zegyun Kini Telah Bersinar Berwarna Pelangi Itu Adalah Cahaya Hiro Kani Yang Sama Seperti Zelenus Bahkan Tak Hanya Itu Saja Hawa Kehadiran Zegyun Juga Semakin Kuat Hingga Zelenus Tak Bisa Mengabaikannya Di Satu Sisi Diablo Yang Mengetahui Rahasia Kekuatan Zegyun Itu Tertawa Dan Berkata Kufufufufufu Sepertinya Kau Telah Membuka Gerbang Itu Juga Zegyun Zegyun Menjawab Tentu Saja Rimuru Sama Selalu Menyayangi Kita Semua Dan Karena Itulah Aku Tak Cukup Bodoh Untuk Menjadi Mangsanya Dengan Kata Kata Itu Zegyun Kemudian Langsung Mengambil Langkah Maju Untuk Menyerang Zelenus Melihat Tekanan Kuat Dari Zegyun Tersebut Dino Dan Pico Pun Sangat Tergejut Apa Apaan Itu Dino Kemudian Mencoba Pertanya Kepada Diablo Tentang Apa Yang Terjadi Kepada Zegyun Dia Belum Berjawab Dia Asar Bodoh Dia Melah Dan Lihat Saja Dino Kemudian Kembali Melihat Pertarungan Zegyun Sementara Itu Di ruang Kontrol Ramiris Benimaru Dan Yang Lainya Telah Mengamati Pertarungan Zegyun Melawan Zelenus Dari Layar Lebar Dan Diketahui Bahwa Nilai Eksistensi Zegyun Telah Membengkak Hingga Mencapai Sekitar 8 Juta Hal Itu Terjadi Setelah Zegyun Menerima Pedang Milik Dino Walaupun Itu Terbilang Masih Jauh Dibanding Zelenus Yang Memiliki Eksistensi Sebesar 104 Juta Tapi Zegyun Tak Gentar Sedikit Pun Dan Faktanya Zegyun Kini Mulai Memahami Kekuatan Zelenus Ramiris Kemudian Bertanya Kepada Benimaru Tentang Kekuatan Yang Telah Dilepaskan Zegyun Saat Ini Benimaru Kemudian Menjawab Bahwa Itu Adalah Turn 0 Kekuatan Yang Telah Dipinjam Dari Rimuru Sama Sebenarnya Benimaru Samar Samar Akan Keberadaan Siel Dari Rimuru Sama Jadi Sebelumnya Ketika Benimaru Bertarung Untuk Menghentikan Milim Di Sarion Benimaru Telah Dipandu Seseorang Seperti Rimuru Sama Dalam Menggunakan Kekuatan Tersebut Untuk Meningkatkan Kekuatanku Saat Menghentikan Amokan Milim Kualami Bahkan Tak Bisa Disebukan Walaupun Sudah Menggunakan Obat Atau Sihir Pemulihan Dan Pada Saat Ini Zegion Telah Membuka Gerbang Itu Dan Meminjam Kekuatan Rimuru Sama Tersebut Semakin Lama Zegion Menggunakan Kekuatan Itu Maka Semakin Besar Bola Biaya Yang Akan Ditanggung Zegion Nantinya Bahkan Itu Juga Dapat Merenggut Nyawa Penggunanya Sejujurnya Benimaru Ingin Menghentikan Zegion Yang Ceroboh Dalam Menggunakan Kekuatan Itu Tapi Jika Benimaru Menghentikan Zegion Kekuatan Zegion Sendiri Tak Akan Cukup Untuk Mengalahkan Zilanus Maka Dari Itu Benimaru Tetap Diam Dan Percaya Bahwa Zegion Akan Menang Di Anah Pada Saat Ini Zilanus Terlihat Sangat Kesal Zegion Yang Merupakan Putranya Kira Telah Menunjukkan Kekuatan Yang Tak Terduga Menurut Penilaian Zilanus Kekuatan Zegion Kini Telah Melampaui Zes Dan Mencapai Tingkatan Yang Bahkan Tak Bisa Diabaikan Zilanus Pun Merasakan Pertanda Bahaya Dari Zegion Itu Adalah Perasaan Ancaman Yang Sama Ketika Zilanus Menghadapi Diablo Sebelumnya Dan Seperti Biasa Zegion Akan Mulai Berhati-hati Terhadap Maka Dari Zilanus Kini Akan Melakukan Pertarungan Ketahanan Sama Seperti Saat Melawan Diablo Sebelumnya Sambil Bertarung Zilanus Juga Akan Mengeksplorasi Rahasia Kekuatan Zegion Setelah Memikirkan Semua Itulah Zilanus Kemudian Langsung Menyerang Zegion Tanpa Henti Tebasan Demi Tebasan Bun Dilepaskan Jual Beli Serangan Antara Zilanus Dan Zegion Bun Terjadi Untuk Mencincang Zegion Menjadi Potongan Kecil Kecil Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari kita Lanjut Part Selanjutnya Sebelumnya Pentorongan Antara Zegion Dan Zilanus Masih Terus Berlangsung Tebasan Demi Tebasan Bun Telah Dilepaskan Mereka Pun Saling Jual Beli Serangan Satu Sama Lain Dan Pada Saat Itulah Zilanus Melepaskan Serangan Untuk Mencincang Zegion Menjadi Potongan Potongan Kecil Menanggapi Serangan Zilanus Tersebut Zegion Kemudian Mengaktifkan Kekuatan Barunya Yaitu Kuzuha Sepasang Sayap Zegion Kemudian Bergetar Dengan Cepatan Yang Luar Biasa Hingga Dapat Menghancurkan Ingkatan Molekul Dan Semua Materi Yang Berada Di Areanya Alhasil Semua Serangan Zilanus Itu Tercengang Sesaat Di Saat Zilanus Sedikit Lengah Zegion Tentu Langsung Memanfaatkan Kesempatan Itu Dan Langsung Melepaskan Tinju Mematikan Ke Arah Zilanus Namun Dengan Refleksnya Yang Sungguh Luar Biasa Zilanus Berhasil Menghindarinya Tinju Zegion Saat Itu Hanya Menyerempet Kerangka Luar Zilanus Saja Di Saat Zilanus Akan Membalas Serangan Zegion Tiba-tiba Zilanus Merasakan Rasa Sakit Yang Menusuk Dalam Dirinya Zilanus Kemudian Langsung Melompat Menjauh Dan Bertanya Apa Yang Telah Kau Lakukan Zegion Menjawab Bahwa Serangannya Tadi Adalah Tiju Kosong Dari Teknik Feldora Style Killing Arts Iya Dengan Mengkompresi Energi True Null Dalam Tijunya Zegion Telah Menciptakan Kekuatan Instakill Itu Adalah Serangan Yang Berakibat Fatal Bahkan Jika Dihindari Sekalipun Seharusnya Itu Adalah Teori Yang Mustahil Untuk Dilakukan Tapi Karena Zegion Telah Menguasai Space Manipulation Maka Itu Bukan Lagi Hal Yang Mustahil Maka Dari Itulah Serangan Zegion Masih Berakibat Fatal Meskipun Berhasil Dihindari Sekalipun Dan Pada Saat Itulah Gelubang Destruktif Langsung Menjelar Keseluruh Tubuh Zilanus Sekalipun Kerangka Luarnya Terbuat Dari Hiro Kani Hal Itu Tak Dapat Mencegah Energi Destruktif Mengamuk Di Sekujur Tubuh Zilanus Hingga Ia Merasakan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Menanggapi Kenyataan Yang Sulit Dipercaya Ini Zilanus Pun Diliputi Kemarahan Yang Tak Terbayangkan Di Satu Sisi Melihat Zilanus Yang Sangat Marah Zegion Mengecek Basah Dan Terlalu Emosional Di Medan Pertarungan Di Anse Ketika Itu Juga Zegion Langsung Melasat Karan Zilanus Dan Melepaskan Tinju Tinjunya Lagi Kecepatan Zegion Saat Ini Telah Meningkat Pesat Bahkan Jauh Melampaui Kecepatan Api Itu Di Satu Sisi Zilanus Juga Sangat Luar Biasa Dalam Menghadapi Serangan Serangan Zegion Tapi Serangan Gencar Timurus Sama Itu Adalah Kekuatan Yang Sangat Berbahaya Yang Dapat Menghancurkan Dunia Pukulan Demi Pukulan Tendangan Demi Tendangan Pun Terus Dilepaskan Zegion Secara Berutal Walaupun Zilanus Memiliki Kecepatan Reaksi Yang Super Cepat Untuk Menghidari Serangan Tersebut Tapi Serangan Zegion Sedikit Demi Sedikit Telah Memberikan Dampaknya Dan Pada Saat Itulah Zilanus Mulai Goyah Zegion Pun Langsung Memanfaatkan Celah Itu Dan Melepaskan Berbagai Macam Serangan Ke arah Zilanus Lagi Alhasil Pukulan Tendangan Lemparan Bantingan Telah Berhasil Mengenai Zilanus Secara Brutal Zegion Telah Membuat Zilanus Menjadi Samsatnya Di Saat Zilanus Terus-terusan Terkena Serangan Zegion Yang Membapi Puta Kesadaran Zilanus Kini Berada Dalam Kebingungan Dan Tak Mampu Memahami Apa Yang Terjadi Kepada Dirinya Tidak Apa Yang Terjadi Kepada Aku Ketika Zegion Berhenti Sejenak Zilanus Kini Telah Berjongkok Tak Berdaya Sambil Memutakan Darah Dari Mulutnya Zegion Kemudian Menatap Zilanus Dengan Tatapan Dingin Zegion Tentu Tak Memiliki Keraguan Untuk Membunuh Zilanus Meskipun Dia Orang Tuhanya Yang Bisa Dibuang Kapan Saja Maka Dari Itulah Daluk Kala Zegion Telah Melarikan Diri Ke Dunia Kardinal Ini Sambil Melindungi Api Meskipun Zegion Tak Punya Niat Untuk Balas Dendam Tapi Karena Situasinya Sudah Seperti Ini Zegion Merasa Jika Ini Adalah Takdir Zegion Yang Memahami Hal Ini Pun Akan Melepaskan Serangan Terkuatnya Untuk Menghabisi Zilanus Dengan Sekuatan Aga Zegion Langsung Melepaskan Serang Aga Dimensional Strong Itu adalah Kekuatan Yang Akan Membuat Semua Keberadaan Menjadi Hancur Labur Dan Pada Saat Itulah Kerangka Luar Zilanus Pun Hancur Dan Terkoyak Tubuhnya Pun Tercapik Oleh Badai Dimensional Zilanus Yang Tak Dapat Menghentikan Ini Pun Berteriak Dengan Berkata Tuh Tunggu Hentikan Namun Zegion Tak Bergeming Dan Berkata Jika Kau Memohon Ampun Untuk Hidupmu Itu Sama Sekali Tak Layak Zilanus Berkata Tidak Tunggu Wahian Aku Kau Menang Aku Mengakui Kekalahanku Dan Aku Akan Mempercayakan Ini Kepadamu Zilanus Kemudian Mempercayakan Life King Sephirot Kepada Zegion Ya Zilanus Ini Telah Mengakui Kekalahannya Dan Mengalihkan Haknya Menjadi Raja Dengan Demikian Zegion Pun Dinobatkan Sebagai Raja Serangga Yang Baru Namun Zegion Menjawab Ngomong Kosong Aku Tak Punya Niatan Untuk Naik Takta Aku Hanya Akan Melayani Rimuru Sama Zegion Mengatakan Itu Dengan Acu Tak Acu Tapi Di Satu Sisi Zilanus Malah Tertawa Bahagia Zilanus Berkata Aku Tak Berdoli Itu Dan Jalanilah Hidupmu Sesuai Keinginanmu Wahai Anakku Ambisiku Untuk Melampaui Orang Tuaku Mungkin Tak Terkabul Tapi Kau Anakku Kau Telah Berhasil Melampaui Diriku Dengan Begitu Keinginanku Telah Terpenuhi Dan Itulah Kata-kata Terakhir Dari Raja Serangga Zilanus Yang Akhirnya Zilanus Kitalah Binasa Sementara Itu Di ruang Kontrol Ramiris Dan Semua Orang Di labirin Kini Sangat Tercengang Dengan Kehebatan Zegion Gerudo Bahkan Sangat Tertegun Ketika Dia Bangun Gabil Juga Sangat Tak Percaya Hingga Mulutnya Ternganga Gopta Pun Bersurak Riang Semua Orang Pun Sangat Kagum Dengan Zegion Yang Telah Berhasil Mengalahkan Ancaman Terbesar Labirin Yaitu Raja Serangga Zilanus Ramiris Kemudian Berbisi Kepada Benimaru Dengan Berkata Sepertinya Aku sedikit Takut Kepada Zegion Benimaru Tercengang Sambil Mengagukan Kepalanya Benimaru Bergumam Apa-apaan Zegion Ini Bagaimana Dia Bisa Begitu Tenang Saat Menggunakan Kekuatan True Null Begitu Banyak Benimaru Tau Persis Apa Resikonya Jika Benimaru Menggunakan Kekuatan True Null Secara Perlebihan Benimaru Sadar Bahwa Ia Tak Mampu Menanggung Resikonya Ramirez Kemudian Bertanya Kepada Benimaru Apakah Benimaru Mampu Mengalahkan Zegion Benimaru Dengan Jujur Mengakui Bahwa Ia Tak Bisa Mengalahkan Zegion Untuk Saat Ini Setidaknya Untuk Saat Ini Dan Tiba-tiba Ketika Operator Labirin Sedang Mengukur Nilai Keberadaan Zegion Mereka Langsung Tercengang Hingga Tak Bisa Mengucapkan Sepata Kata Dan Ternyata Nilai Eksistensi Zegion Kini Telah Meningkat Dengan Peningkatan Yang Sangat Besat Nilai Eksistensi Zegion Saat Ini Telah Mencapai 68 Juta Sekian Itu Adalah Eksistensi Poin Yang Bisa Dibilang Setara Dengan True Dragon Dan Diketahui Bahwa Zegion Saat Ini Juga Telah Mewadisi Skill Ultimate Life King Sephirot Milik Zilanus Jadi Bisa Dibayangkan Dino, Pico Dan Gracia Kini Juga Sangat Tercengang Dengan Kemenangan Zegion Untuk Memastikan Ini Kenyataan Atau Bukan Pico Kemudian Mencubit Pipi Dino Tapi Karena Dino Berteriak Kesakitan Pico Pun Merasa Jika Ini Sepertinya Kenyataan Anjay Di Satu Sisi Mai Kemudian Bertanya Kepada Dino Tentang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Karena Mai Tak Mampu Mengikuti Pertarungan Yang Terjadi Mai Tentu Sangat Tak Percaya Ketika Ia Melihat Raja Serangga Zilanus Yang Telah Tergeletak Di Tanah Di Sana Bagaimana Itu Bisa Terjadi Walaupun Zegion Adalah Prajuriti Yang Menakutkan Tapi Ada Perbedaan Kekuatan Yang Jauh Antara Zegion Dan Zilanus Zilanus Yang Memiliki Eksistensi Sebesar 114 Juta Seharusnya Jauh Lebih Dino Bahkan Juga Tak Mengerti Mengapa Zegion Tiba-tiba Mendapatkan Kekuatan Yang Sangat Mengerikan Dino Merasa Jika Kekuatan Zegion Itu Bukan Berasal Dari Pedang Yang Telah Ia Berikan Jadi Kesemulanya Zegion Sepertinya Telah Melakukan Sesuatu Ketika Dino Memikirkan Keanehan Ini Dino Pun Teringat Kembali Dengan Betapa Anehnya Rimuru Di Satu Sisi Seolah Rimuru Sama Sungguh Luar Biasa Anda Pasti Tahu Bahwa Ini Semua Akan Terjadi Sejak Anda Bertemu Dengan Zegion Dahulu Diablo Terus Terusan Memuji Rimuru Sama Dino Yang Mendengar Itu Merasa Bahwa Diablo Sepertinya Mengetahui Sesuatu Dino Dengan Berani Meminta Agar Diablo Menjelaskan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Namun Sayangnya Diablo Malah Memasang Wajah Datar Sambil Berkata Hah Kenapa Aku Harus Berbagi Kegempiran Ini Dengan Mu Ya Diablo Tak Ingin Jika Rahasia Kekuatan Rimuru Sama Ini Sampai Bocor Karena Bagaimanapun Juga Itu Adalah Energi Turnul Atau Nihility Collapse Milik Rimuru Sama Hanya Mereka Yang Terhubung Dengan Koridor Jiwa Rimuru Sama Yang Dapat Membuka Gerbang Untuk Meminjam Kekuatan Itu Namun Sejujurnya Menggunakan Kekuatan Itu Secara Sembrono Adalah Tidak Buno Diri Itu Adalah Kekuatan Mengerikan Yang Dapat Menghancurkan Diri Sendiri Jika Tak Dikendalikan Secara Tepat Dan Sejauh Ini Hanya Ada Segelintir Orang Dari Bawah Rimuru Sama Yang Mengetahui Kekuatan Ini Mereka Adalah Diablo Zegion Dan Benimaru Ketika Diablo Melihat Zegion Menyalurkan Energi Trunul Dalam Tubuhnya Diablo Sungguh Mempertanyakan Kewarasan Zegion Hal Yang Dilakukan Zegion Tersebut Adalah Tindakan Sembrono Yang Dapat Mengancam Dirinya Sendiri Dan Pertanyaannya Adalah Mengapa Zegion Masih Hidup Setelah Zegion Menggunakan Energi Trunul Secara Sembrono Setelah Dipikir-pikir Diablo Hanya Dapat Memikirkan Satu Jawaban Saja Itu Karena Zegion Memiliki Sel-sel Rimuru Sama Dalam Tubuhnya Zegion Dapat Bertahan Karena Adanya Sel Sel Rimuru Sama Yang Kebal Terhadap Energi Trunul Jadi Gini Pak Di Masa Lalu Rimuru Pernah Memberikan Sebagian Sel-nya Kepada Zegion Untuk Menyelamatkan Zegion Setelah Diablo Menyimpulkan Itu Diablo Menganggap Bahwa Rimuru Sama Pasti Memberikan Sel-nya Kepada Zegion Karena Rimuru Sama Sudah Memperkirakan Masa Depan Yang Telah Terjadi Saat Ini Dengan Memahami Ini Semuanya Menjadi Masuk Akal Dengan Demikian Hal Yang Tersisa Hanyalah Memuji Rimuru Sama Setelah Badai Keputusasaan Dari Raja Zilanus Ditaklukkan Semua Orang Sangat Gembira Namun Sebenarnya Krisis Labirin Masih Belum Berakhir Itu Karena Masih Ada Sosok Musuh Yang Selamat Di Labirin Yang Merupakan Perwujudan Dari Kejahatan Dia Adalah Vega Sosok Yang Hampir Saja Dibunuh Zegion Sebelumnya Namun Berkat Keberuntukannya Ia kini Telah Berhasil Selamat Dari Ajalnya Bahkan Tak Hanya Itu Saja Semua Orang Di Labirin Kini Juga Telah Melupakan Keberadaan Sosok Vega Setelah Dirinya Dibuat Tak Berdaya Oleh Zegion Vega Sangat Kesal Selesai Kesalnya Sialan Kau Zegion Vega Kemudian Mencoba Untuk Mendapatkan Kembali Kekuatannya Vega Pun Diam Mulai Menggunakan Skill Ultimate Evil Dragon Lord Azidah Dan Mulai Menyebarkan Akarnya Untuk Menyerap Labirin Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Part Selanjutnya Di Saat Orang-orang Labirin Melupakan Keberadaan Sosok Vega Vega Ternyata Telah Selamat Dari Ajalnya Vega Pun Diam Membangun Kekuatannya Dengan Menggunakan Seal Ultimate Evil Dragon Lord Azidah Dan Mulai Menyebarkan Akarnya Untuk Menyerap Labirin Kembali Dan Betapa Beruntungnya Vega Saat Itu Juga Telah Menemukan Mayat Dari Raja Serangga Zeylanus Yang Telah Tergeletak Disana Setelah Dikalahkan Zeygion Dan Tentunya Vega Pun Berniat Untuk Memakan Mayat Zeylanus Tersebut Namun Pada Saat Ini Masih Ada Zeygion Dan Beberapa Orang Lainnya Di Lantai Ini Tapi Setelah Vega Pikir-pikir Selagi Vega Bisa Mendapatkan Kekuatan Raja Zeylanus Yang Luar Biasa Zeygion Pasti Tak Akan Menjadi Tanding Dan Seharusnya Zeygion Sekarang Sudah Kelelahan Dan Kehabisan Tenaga Juga Oleh Karena Itu Ini Bukan Waktunya Bagi Vega Untuk Ragu-ragu Dan Segera Setelah Itu Vega Kemudian Akan Mengalihkan Perhatian Mereka Dengan Menciptakan Empat Evil Dragon Spawn Secara Bersamaan Masing-masing Evil Dragon Spawn Tersebut Bahkan Lebih Kuat Dibanding Evil Dragon Spawn Yang Telah Bertarung Dengan Hinata Di Ingracia Sebelumnya Vega Kemudian Memberikan Perintah Kepada Evil Dragon Spawn Untuk Mengamuk Sesukanya Walaupun Vega Melihat Dino Pico Dan Ingracia Di Sana Vega Merasa Jika Mereka Telah Berhianat Vega Pun Berniat Memakan Mereka Juga Nantinya Dan Pada Saat Itulah Kampat Evil Dragon Spawn Yang Dilepaskan Vega Kini Mulai Mengamuk Ke Berbagai Arah Di Tengah Kekecauan Tersebut Vega Tentu Langsung Memanfaatkan Situasi Ini Untuk Mendekati Mayat Raja Zilanus Dan Memakannya Sementara Itu Di Satu Sisi Salah Satu Evil Dragon Spawn Kini Dengan Bodohnya Telah Terbang Ke Diablo Dan Tentunya Diablo Pun Langsung Melancapkannya Dalam Sekejap Dan Pada Titik Inilah Diablo Telah Menyadari Keberadaan Sosok Vega Dan Bersiap Untuk Melawannya Begitu Juga Dengan Zegion Walaupun Kondisi Zegion Telah Melemah Akibat Penggunaan Energi Trunul Sebelumnya Tapi Zegion Tak Memperdulikannya Dan Bersiap Untuk Bertarung Lagi Sedangkan Di Satu Sisi Dino Dan Rekan Rekan Kini Telah Menghadapi Dua Evil Dragon Spawn Yang Telah Terbang Ke Arah Mereka Dan Seperti Biasa Dino Yang Malah Situ Mulai Mencari Cari Alasan Dino Mengatakan Jika Ia Tak Bisa Bertarung Karena Telah Memberikan Senjatanya Kepada Zegion Mendengar Itu Pico Dan Gracia Pun Memarahi Dino Dengan Berkata Dasar Bodoh Bersikaplah Serius Sekarang Setelah Itu Diablo Kemudian Mengatakan Kepada Zegion Bahwa Ia Akan Menghadapi Vega Karena Keadaan Zegion Masih Belum Boleh Zegion Pun Tak Punya Alasan Untuk Menolak Diablo Zegion Kemudian Mundur Bersama Apito Dan Segera Setelah Diablo Langsung Menghampiri Vega Di saat Diablo Tiba Di depan Vega Vega Kini Telah Asik Mukbang Mayat Zilanus Vega Tertawa Dan Berkata Hebat Sekali Orang Ini Suku Kuat Vega Pun Merasakan Kekuatan Zilanus Yang Luar Biasa Kini Telah Menjadi Miliknya Dengan Demikian Kekuatan Vega Pun Meningkat Hingga Berkali Kali Lipat Setelah Itu Vega Kemudian Menatap Diablo Yang Ada Di depannya Dan Berkata Oi Namamu Diablo Kan Jika Aku Persumpah Setia Menjadi Pelayanku Aku Akan Membiarkan mu Tetap Hidup Jadi Gini Pak Tujuan Vega Saat ini Adalah Untuk Memakan Zegion Yang Sedang Kelelahan Maka Dari Itulah Vega Berharap Akar Diablo Gak Ikut Campur Dengan Begitu Vega Bisa Membalaskan Dendamnya Kepada Zegion Dan Juga Memakannya Jika Itu Terjadi Vega Tentu Akan Semakin Bertambah Kuat Namun Di Satu Sisi Diablo Yang Mendengar Itu Langsung Emosi Dan Berkata Apa Maksudmu Jangan Bilang Kau Mengagap Remeh Diriku Diablo Pun Tak Percaya Bahwa Cecunggu Kecil Seperti Vega Ini Berani Merendahkan Harga Dirinya Itu Adalah Ucapan Yang Tak Bisa Dimaafkan Di Saat Diablo Sedang Emosi Vega Berkata Lagi Sepertinya Tawaranku Tak Terlalu Burukan Ku Yakin Tuan Si Bola Slime Itu Pasti Sudah Dibunuh Oleh Feldwe Maka Dari Itulah Sebaiknya Kau Melayaniku Saja Iya Itu Adalah Kata-kata Terlarang Yang Seharusnya Tak Boleh Diucapkan Diablo Yang Mendengar Rimur Sama Direndahkan Itu Sangat Marah Dan Se Ketika Itu Juga Sebelum Vega Memahami Apa Yang Terjadi Diablo Kini Telah Melepaskan Pukulan Demi Pukulan Kepada Vega Hingga Membuat Vega Terbanding Ketanah Vega Merasakan Rasa Sakit Di Sekujur Tubuh Vega Yang Bingung Dengan Apa Yang Terjadi Itu Pertanya Tanya Diablo Menjawab Apa Yang Telah Kulakukan Katamu Apa Yang Kupicarakan Dasar Sialan Dan Pada Saat Itulah Kegelapan Tak Berdasar Dari Diablo Kini Telah Mengintimidasi Vega Itu Adalah Kekuatan Kekosongan Yang Datang Dari Kedalaman Sama Halnya Seperti Zegion Diablo Juga Mampu Membuka Gerbang Kekuatan Ternul Dari Rimur Sama Sesuka Sebut Vega Akhirnya Menyadari Bahwa Diablo Adalah Lawan Yang Sangat Berbahaya Bahkan Vega Saat Ini Juga Masih Merasakan Rasa Sakit Dari Pukulan Diablo Itu Adalah Rasa Sakit Yang Begitu Hebat Seolah Telah Menyerang Jiwa Secara Langsung Diablo Kemudian Menatap Vega Dan Sanya Dan Berkata Kau Akan Mati Vega Yang Sangat Panik Itu Pun Melepaskan Segenap Kekuatannya Untuk Keluar Dari Situasi Ini Dan Pada Saat Itulah Vega Telah Mempercepat Penyerapan Labirin Vega Pun Terus Menyerap Energi Labirin Hingga Membuat Dirinya Semakin Bertambah Besar Tapi Tetap Saja Vega Masih Belum Buas Itu Karena Semua Ini Masih Belum Cukup Untuk Mengalahkan Monster Seperti Diablo Vega Pun Mulai Terobsesi Untuk Mencari Lebih Banyak Kekuatan Lagi Untuk Mendapatkan Kekuatan Yang Lebih Besar Vega Pun Terus Mempercepat Penyerapan Labirin Namun Karena Saking Besarnya Energi Yang Diserap Vega Pun Tak Mampu Mengendalikannya Kesadaran Vega Pun Akhirnya Menjadi Kacau Vega Berteriak Dan Berkata Aku Akan Memakan Aku Yang Terkuat Ekspresi Vega Pun Dipenuhi Kegilaan Dengan Air Liur Yang Keluar Dari Mulut Melihat Vega Yang Hilang Kendali Diablo Pun Menghela Nafasnya Memang Bahwa Vega Adalah Ancaman Ketika Kekuatannya Bertambah Besar Tapi Dia Belum Merasa Bawa Vega Adalah Lawan Yang Sangat Membosankan Karena Vega Terus Terusan Menyerap Energi Labirin Vega Pun Akan Menjadi Makhluk Yang Hampir Abadi Meskipun Vega Berhasil Dikalahkan Vega Pun Akan Hidup Kembali Dan Parahnya Lagi Tubuh Zilanus Juga Telah Dimakan Diablo Pun Mengakui Bahwa Ini Adalah Sebuah Kesalahan Jika Vega Dapat Memanfaatkan Kekuatan Zilanus Vega Tentu Akan Menjadi Sesuatu Yang Lebih Merepotkan Tapi Untungnya Vega Sendiri Tak Menyadari Esensi Dari Kekuatannya Ini Bagi Diablo Vega Adalah Orang Idiot Yang Tak Mampu Memahami Kekuatannya Sendiri Walaupun Vega Cukup Merepotkan Namun Vega Sangat Membusankan Diablo Saat Ini Merasakan Rasa Penyesalan Karena Telah Membiarkan Zegion Melawan Zilanus Karena Menurut Diablo Pasti Akan Lebih Menyenangkan Jika Ia Melawan Zilanus Saja Tapi Meskipun Begitu Diablo Juga Bertanggungjawab Untuk Mengatasi Vega Setelah Itu Diablo Kemudian Menghubungi Ruang Kontrol Diablo Pertanya Apakah Orang-orang Di ruang Kontrol Mengetahui Situasi Saat Ini Karena Ramirez Saat Ini Sedang Shock Berat Akibat Labirin Miliknya Telah Diambil Alih Oleh Vega Benimarul Yang Akan Merespon Panggilan Diablo Benimarul Kemudian Menjawab Bahwa Ia Baru Saja Menyadari Situasi Ini Diablo Kemudian Memberitahu Benimarul Bahwa Ada Satu Evil Dragon Spawn Yang Telah Lolos Dan Telah Pergi Ke Lantai Terdalam Labirin Jadi Gini Pegas Sebelumnya Telah Melepaskan Empat Evil Dragon Spawn Salah Satunya Telah Dikalakan Diablo Sedangkan Dua Lainnya Kini Telah Berhadapan Dengan Dino Dan Satunya Lagi Kini Telah Lolos Dan Pergi Ke Lantai Terdalam Mendengar Itu Benimarul Menjawab Bahwa Ialah Yang Akan Mengurus Di Lantai Terdalam Labirin Yaitu Lantai 100 Disana Sudah Ada Empat Raja Naga Dan Hakuro Yang Sedang Berjaga Benimarul Pun Akan Menyerahkan Evil Dragon Spawn Yang Lolos Itu Kepada Mereka Diablo Berkata Kufufufufu Seperti Yang Diharapkan Dari Benimarudono Aku Seharusnya Mengurus Urusanku Sendiri Saja Dengan Kata-kata Ini Percakapan Diablo Dengan Benimar Bon Berakhir Diablo Kemudian Menatap Vega Dan Memikirkan Bagaimana Cara Untuk Menanganinya Sedangkan Di Sisi Lain Ramiris Saat Ini Benar-benar Panik Ketika Mengetahui Fakta Bahwa Labirin Miliknya Bisa Dimakan Vega Ini Adalah Situasi Terburuk Yang Diluar Prediksi Melihat Ramiris Yang Kebingungan Traini Kemudian Mencoba Menanangkan Ramiris Tenanglah Ramiris Sama Aku Akan Membantu Anda Jadi Mari Kita Mulai Dengan Isolasi Lantai-lantai Labirin Yang Terkikis Terlebih Dahulu Benimar Dan Bereta Kemudian Juga Ikut Menanangkan Ramiris Sama Yang Akhirnya Ramiris Pun Mulai Bangkit Dengan Penuh Percaya Diri Di Tengah Situasi Ini Hal Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Memastikan Situasi Saat Ini Pertama Kita Perlu Mengamankan Zona Aman Dan Tentunya Area Yang Paling Aman Adalah Ruang Kontrol Kedua Istri Benimaru Yaitu Momiji Dan Albis Kini Telah Dievakuasi Di Ruang Tunggu Yang Bersebelahan Di Ruang Kontrol Alasan Mereka Dievakuasi Disini Adalah Berkaitan Dengan Mereka Yang Akan Melahirkan Dengan Demikian Kegelisahan Benimaru Pun Terobati Setelah Itu Prioritas Selanjutnya Adalah Kota Tempes Yang Disayangi Rimuru Sama Seharusnya Vega Tak Akan Menubusnya Kecuali Garis Pertahanan Terakhir Ditembus Semua Pintu Telah Ditutup Sehingga Satu-satunya Jalan Masuk Adalah Melalui Aula Besar Veldora Di Lantai Seratus Benimaru Saat Ini Juga Telah Mengirim Hakuro Dan Empat Raja Naga Sebagai Penjaga Disana Namun Benimaru Juga Tak Yakin Apakah Mereka Mampu Melawan Evil Dragon Spawn Atau Tidak Evil Dragon Spawn Milik Vega Bukanlah Lawan Yang Bisa Diremehkan Apalagi Jika Terhubung Dengan Labirin Yang Diambil Alih Oleh Vega Evil Dragon Spawn Pasti Akan Abadi Untuk Mengatasi Hal Tersebut Tentu Diperlukan Isolasi Dari Lantai Lantai Labirin Yang Telah Diambil Alih Oleh Vega Dengan Kata Lain Semuanya Bergantung Pada Ramiris Sama Dan Pada Saat Inilah Ramiris Telah Berjuang Sekuatan Aga Untuk Mengembalikan Fungsi Labirin Dan Mengisolasi Vega Treni Dan Berita Juga Ikut Membantu Ramiris Dalam Berbagai Cara Ramiris Terus Menganalisis Lantai Lantai Yang Aman Dan Mengisolasi Lantai Lantai Yang Mencurigakan Dan Diketahui Lantai 71-80 Yang Dikuasai Zegion Lantai 81-90 Yang Dikuasai Gomara Dan Lantai 60-70 Yang Dikuasai Andalman Semua Lantai Itu Telah Terpengaruh Ramiris Memutuskan Untuk Memotong Semua Lantai Itu Dan Mengisolasinya Agar Tak Mempengaruhi Lantai Lantai Lainnya Setelah Semua Itu Dilakukan Ramiris Dan Yang Lainnya Kemudian Kembali Fokus Kemedian Perang Untuk Mengatasi Vega Sementara Itu Di Sisi Lain Dino Dan Yang Lainnya Kini Telah Berjuang Melawan Dua Evil Dragon Spawn Milik Vega Karena Dino Hanya Menggunakan Tangan Kosong Dino Pun Tak Bisa Berbuat Apa-apa Dino Hanya Berlarian Sambil Mati-matian Meminta Bantuan Namun Sayangnya Semua Orang Telah Mengapekan Dino Pico Dan Gracia Kemudian Menyalahkan Dino Karena Selalu Bermalas-malasan Pico Dan Gracia Pun Memandang Dino Seperti Orang Bodoh Di Saat Dino Terus-terusan Mencari Alasan Pico Dan Gracia Pun Terus Membantahnya Dan Sampai Padah Dino Pun Mengalah Dan Terpaksa Harus Ikut Bertarung Juga Dino Kemudian Memutuskan Untuk Mengerahkan Kekuatannya Yang Sebenarnya Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Di Part Selanjutnya Sebelumnya Dino Pico Mai Dan Gracia Kini Telah Berjuang Melawan Dua Evil Dragon Spawn Milik Vega Karena Kondisi Dino Saat Itu Sangat Tak Diuntungkan Dino Akhirnya Telah Memutuskan Untuk Bertarung Serius Dengan Mengarahkan Kekuatannya Yang Sebenarnya Dino Berteriak Dan Berkata Defense Spirit Armament Dan Sekatika Itu Juga Dino Telah Memperlihatkan Wujud Aslinya Untuk Pertama Kalinya Setelah Sekian Lama Batasan Yang Membatasi Dirinya Selama Ini Kini Telah Dilepaskan Dan Pada Saat Itulah Terlihat Sosok Malekat Yang Memiliki 6 Pasang Sayap Yang Berwarna Hitam Dan Boti Yang Bersinar Ia Mengenakan Pakaian Pedeta Hitam Legam Sambil Memegang Dua Pedang Di Kedua Tangannya Itu Adalah Pedang Emas Excalibur Dan Pedang Hitam Caliform Kedua Pedang Itu Adalah Senjata Suci Tingkat Mythos Terkuat Yang Ditempah Dari Inti Bintang Sebenarnya Dino Adalah Pedekar Pedang Terkuat Di Dunia Yang Bahkan Levelnya Jauh Melampaui Albert Dan Grace Warp Dan Itulah Wujud Asli Dino Yang Sebenarnya Melihat Wujud Dino Tersebut Zegion Pun Sangat Terkesan Dan Berkata Sepertinya Kau telah Mematakan Kutukan End of Dream Yang Telah Kukir Dahulu Itu Kutukan Yang Ditanamkan Zegion Ketika Percobaan Pertama Dino Menyerang Labirin Dino Pun Menjawab Dengan Tawa Riangnya Kurasa Memang Begitu Setelah Dino Sekali Lagi Dengan Tulus Mengucapkan Permintaan Maafnya Kepada Ramiris Maafkan Aku Ramiris Aku Tak Bermaksud Untuk Menghienatimu Tapi Aku Punya Alasan Yang Lebih Dalam Dari Lautan Dan Lebih Tinggi Dari Pegunungan Kau Mengertikan Ramiris Menanggapi Itu Ramiris Menjawab Baiklah Aku Mengerti Dino Chan Aku Akan Memaafkan mu Jadi Tolong Segera Singkirkanlah Musuh Yang Menyerang Labirin Ini Mendengar Itu Dino Langsung Lega Karena Bisa Perbaikan Dino Kemudian Menatap Evil Dragon Spawn Yang Sedang Diharapi Maipiko Dan Gracia Dino Berkata Sudah Waktunya Bagiku Untuk Mengapil Ali Tepat Ketika Dino Mengatakan Itu Dino Kini Telah Berada Di Depan Maipiko Dan Gracia Melihat Wujud Dino Tersebut Maipiko Dan Gracia Pun Sangat Terlihat Seperti Dahulu Kalah Dia Sangat Tampan Ayo Dino Hancurkan Monster Monster Itu Sekarang Juga Baiklah Ucap Dino Dengan Ekspresi Keren Dan Sehari Ketika Itu Dino Melesap Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Dan Langsung Menebas Kedua Evil Dragon Spawn Hingga Menjadi Berkeping Dan Tentunya Maipiko Dan Gracia Yang Melihat Itu Sampai Terkagum Dengan Percayai Apa Yang Ia Lihat Itu Karena Dino Yang Selama Ini Terlihat Lemah Dan Hanya Bermalas Malasan Caja Kini Tiba Tiba Telah Menunjukkan Keseriusannya Ya Ini Udah Seperti Karakter Yang Pura-pura Lemah Tapi Sebenarnya Overpower Gitu Cuy Piko Berkata Kau Seharusnya Melakukan Ini Sejak Awal Dino Piko Dan Gracia Bahkan Sudah Lama Sekali Tak Melihat Dino Dalam Wujudnya Seperti Ini Terakhir Kali Piko Dan Gracia Melihat Wujud Dino Seperti Ini Adalah Sejak Felde Nafas Sama Masih Hidup Dahulu Kala Sementara Itu Di Sisi Lain Kesadaran Vega Kini Perlahan Mulai Kembali Lagi Berkat Tinggeng Paralel Dari Kekuatan Evil Dragon Lord Azidaka Dan Pada Saat Yang Sama Jumlah Energi Sihir Vega Juga Terus Meningkat Dan Meningkat Sangat Besat Dengan Kekuatan Besar Tersebut Vega Pun Berusaha Membunuh Diablo Vega Kemudian Melepaskan Tentakel Tentakel Untuk Menangkap Diablo Namun Sayangnya Diablo Langsung Menebas Semua Tentakel Yang Mendekatinya Hingga Menjadi Potongan Potongan Kecil Vega Kemudian Juga Mencoba Memusnahkan Diablo Dengan Menembakkan Sinar Laser Bertekanan Tinggi Tapi Betapa Mengejutkannya Diablo Dapat Membedokan Serangan Vega Tersebut Dengan Begitu Mudah Walaupun Vega Memiliki Nilai Eksistensi Yang Jauh Lebih Unggul Dibanding Diablo Tapi Keterampilan Bertarung Diablo Ternyata Berada Di Level Yang Jauh Luar Biasa Ketika Vega Terus Mencoba Segera Cara Untuk Melepaskan Diri Dari Rasa Takutnya Kepada Diablo Tapi Semua Itu Tetap Tak Ada Gunanya Vega Akhirnya Mengerti Bahwa Kuantitas Atau Jumlah Nilai Keberadaan Seseorang Bukanlah Acuan Kemenangan Melainkan Kualitas Bertarung Yang Menjadi Penentu Kemenangan Dan Terlihat Jelas Bahwa Level Vega Jelas Kurangnya Vega Hanya Bertarung Dengan Monoton Karena Terlalu Mengandalkan Jumlah Energinya Saja Dengan Pertu Perbedaan Vega Dengan Diablo Bagikan Langit Dan Bumi Vega Pun Merasa Bahwa Ia Tak Bisa Membunuh Diablo Dan Sebaliknya Vega Juga Yakin Bahwa Dirinya Tak Akan Bisa Dibunuh Di Satu Sisi Diablo Kini Bertarung Dengan Pasif Dan Tak Melepaskan Serangan Besar Apapun Ke Arah Vega Vega Yang Menyadari Ini Pun Merasa Jika Diablo Sedang Mengincar Sesuatu Dan Pada Saat Itulah Diablo Tersenyum Dengan Senyum Masam Di Wajahnya Seolah-olah Mengagap Vega Sebagai Sosok Yang Sangat Lemah Dan Tentunya Vega Sangat Menyadari Posisinya Saat Ini Ketakutannya Terhadap Diablo Pun Tak Bisa Dipadamkan Yang Menandakan Bahwa Vega Tak Memiliki Peluang Untuk Menang Setelah Mengetahui Situasinya Ini Satu-satunya Pilihan Vega Hanyalah Melarikan Diri Namun Itu Tak Akan Semudah Yang Dibayangkan Itu Karena Vega Tak Memiliki Kemampuan Teleportasi Untuk Membawa Dirinya Pergi Dari Sini Tapi Jika Dipikir-pikir Mungkin Masih Ada Peluang Untuk Vega Agar Ia Bisa Kabur Dari Tempat Ini Karena Pada Dasarnya Jika Ada Sebagian Sel Vega Yang Tertigal Di Suatu Tempat Vega Masih Bisa Dihidupkan Kembali Dari Pecahan Sel Vega Tersebut Karena Vega Telah Melepaskan Beberapa Evil Dragon Spawn Tentu Itu Akan Menjadi Asuransi Untuk Menghidupkan Vega Kembali Sedangkan Di Satu Sisi Diablo Tertawa Dan Berkata Kufufufufufu Dia Sepertinya Mencoba Berbagai Cara Untuk Bertahan Hidup Walaupun Itu Tak Berguna Tapi Aku Akan Bermain Dengannya Dan Tampaknya Diablo Dari Tadi Telah Melakukan Analisis Terhadap Vega Alasan Diablo Bertarung Dengan Pasif Dan Tak Kunjung Melepasan Serangan Penghabisan Adalah Karena Ia Berusaha Mendapatkan Informasi Tentang Kemampuan Vega Diablo Kini Telah Memperhitungkan Seberapa Jauh Tingkat Pertumbuhan Vega Setelah Isolasi Labirin Di Lantai Ini Mencapai Tahap Akhir Vega Dapat Menguraikan Titik Batas Labirin Tersebut Diablo Juga Mengetahui Bahwa Vega Sepertinya Dapat Dihidupkan Kembali Dari Pecahan Selnya Yang Telah Disebarkan Jika Diablo Membunuh Vega Sekarang Vega Akan Bangkit Kembali Melalui Evil Dragon Spawn Yang Masih Tersisa Dengan Demikian Yang Harus Diablo Lakukan Hanyalah Menghabisi Vega Dan Semua Evil Dragon Spawn Hingga Lenyap Tanpa Sisa Diablo Jika Mai Akan Menjadi Sasaran Vega Nantinya Karena Mai Memiliki Kemampuan Teleportasi Yang Memungkinkan Dirinya Untuk Keluar Dari Labirin Vega Pasti Akan Mengincarnya Dengan Demikian Mai Harus Dilindungi Agar Tak Menjadi Sasaran Bagi Vega Di Saat Diablo Memikirkan Semua Itu Benemaru Menghubungi Diablo Melalui Telepati Mereka Berdua Kemudian Saling Berbagi Informasi Dan Merencanakan Rencana Untuk Menghabisi Vega Sepenuhnya Melihat Diablo Yang Mengendalikan Pertarungan Benemaru Telah Memikirkan Sebuah Strategi Setelah Diablo Menghabisi Tubuh Utama Vega Ini Benemaru Berlihat Membuang Lantai Labirin Yang Sudah Di Isolasi Ini Dengan Cara Ini Vega Tak Akan Bisa Dihidupkan Kembali Di Dalam Labirin Mendengar Strategi Tersebut Diablo Menyetujui Rencana Benemaru Dan Segera Setelah Itu Dengan Ekspresi Aco Tak Aco Diablo Mulai Mengurus Vega Kembali Pukulan Demi Pukulan Tebasan Demi Tebasan Pun Telah Dilepaskan Sementara Itu Di Sisi Lain Dino Saat Ini Terus Berhadapan Dengan Evil Dragon Spawn Milik Vega Kedua Evil Dragon Spawn Yang Sebelumnya Dibunuh Dino Kini Terus Dihidupkan Kembali Berkali Kali Bahkan Evil Dragon Spawn Yang Dikan Diablo Pertama Kali Kini Juga Telah Dihidupkan Kembali Hal Itu Terjadi Karena Vega Telah Menguasai Lantai Labirin Ini Dan Mendapatkan Keabadian Hasil Dino Pun Terus Menghadapi Tiga Evil Dragon Spawn Secara Bersamaan Ketika Jumlah Evil Dragon Spawn Yang Ia Lawan Meningkat Dari Dua Menjadi Tiga Dino Pun Mulai Kehilangan Motivasi Bertarung Kembali Karena Evil Dragon Spawn Yang Ia Habisi Dapat Hidup Kembali Dino Merasa Jika Semua Ini Tak Ada Habisnya Ya Hal Itu Terjadi Karena Vega Telah Berhasil Menguasai Labirin Dari Lantai 61 Hingga 90 Labirin Maka Dari Itulah Evil Dragon Spawn Akan Terus Bakit Kembali Sampai Vega Kehabisan Energi Ketika Dino Sudah Mulai Malas Mengayunkan Bedangnya Dino Kemudian Menembakkan Blue Romana Yang Terkompresi Untuk Membunuh Evil Dragon Spawn Di Saat Dino Melakukan Itu Zegion Kemudian Memberikan Saran Kepada Dino Agar Dino Tak Melepaskan Serangan Berbasis Energi Sihir Itu Karena Energi Tersebut Akan Kembali Lagi Ke Labirin Dan Dapat Diserap Vega Dengan Demikian Menghadapi Vega Yaitu Dengan Pukulan Dan Tebasan Yang Akhirnya Dino Pun Memutuskan Untuk Melawan Dengan Kedua Pedangnya Meski Sudah Males Malesan Untuk Melakukannya Dino Yang Melelah Itu Berteriak Kepada Ramiris Dan Bertanya Oi Ramiris Labirinmu Seharusnya Memiliki Kelemahan Kan Tolong Katakan Kepada Aku Apa Kelemahan Labirinmu Jika Kau Tak Mau Mengatakannya Kita Akan Kesulitan Untuk Mengalahkannya Ramiris Menjawab Dasar Bodoh Labirinku Sama Sekali Tak Memiliki Titik Lemah Dino Berkata Hah Apa Kok Idiot Jika Labirinmu Tak Memiliki Titik Lemah Bagaimana Bisa Vega Mengambil Alih Labirin Tak Terkalahkan Itu Darimu Dino Dan Ramiris Pun Terus Berdebat Satu Sama Lain Yang Halinya Ramiris Hanya Menyuruh Dino Evil Dragon Spawn Yang Tak Ada Habisnya Dino Pun Beralih Kemode Hemat Energy Dan Karena Ini Akan Memakan Waktu Yang Cukup Lama Dino Kemudian Menoleh Kebelakang Dan Meminta Bantuan Kepada Pico Dan Gracia Menanggapi Permintaan Dino Tersebut Pico Dan Gracia Juga Mulai Melepaskan Wujud Sejatinya Mereka Kini Telah Mengenakan Divine Spirit Armament Yang Sama Seperti Dino Pico Dan Gracia Berkata Akhirnya Giliranku Telah Tiba Ya Dino Tak Akan Bisa Berbuat Apa-Apa Tanpa Kita Jadi Aku Akan Membantumu Dino Dan Segera Setelah Itu Mereka Berdua Langsung Bergabung Dengan Dino Untuk Meladini Ketiga Evil Dragon Spawn Tersebut Gracia Kemudian Memanggil Aegis Yang Merupakan Pertahanan Sempurna Miliknya Gracia Kemudian Ketika Gracia Menahan Serangan Evil Dragon Spawn Dino Akan Menebas Evil Dragon Spawn Tersebut Sedangkan Di Satu Sisi Pico Saat Ini Bertugas Sebagai Support Yang Bertugas Untuk Membantu Dino Dan Gracia Dengan Kombinasi Tersebut Mereka Siap Bertarung Dalam Waktu Yang Lama Sekalipun Koordinasi Mereka Sungguh Begitu Sempurna Hingga Mai Tak Memiliki Peran Untuk Ikut Part Selanjutnya Sebelumnya Dino, Pico, dan Gracia Telah Melepaskan Kekuatan Sejati Mereka Untuk Melawan Ketiga Evil Dragon Spawn Milik Vega Walaupun Evil Dragon Spawn Milik Vega Dapat Hidup Kembali Tapi Dino, Pico, dan Gracia Terus Membantainya Berkali-kali Dan Setelah Beberapa Saat Kemudian Ramiris Tiba-tiba Telah Menghubungi Dino Ramiris Mengatakan bahwa Labirin Lantai 61 Hingga 90 Ini Akan Segera Selesai Di Isolasi Ramiris Berencana Untuk Menjalankan Strategi Benimaro Dengan Membuang Dan Melenyapkan Lantai Tersebut Agar Vega Tak Dapat Bangkit Kembali Jika Dino Dan Yang lainnya Tetap Tinggal Di Tempat Ini Dino Juga Akan Terjebak Dalam Kehampaan Ruang Waktu Bersama Vega Maka Dari Ramiris Berhadap Akar Dino Dan Yang Lainnya Bersiap Siap Untuk Meninggalkan Lantai Ini Setelah Mendengar Itu Dari Ramiris Dino Kemudian Menjelaskan Situasinya Ini Kepada Mai Pico Dan Gracia Sambil Menunggu Apa-apa Selanjutnya Dari Ramiris Dino Pico Dan Gracia Akan Menghadang Ketiga Evil Dragon Spawn Melik Vega Di Satu Sisi Mai Yang Berada Di Belakang Itu Pertanya Tentang Apa Yang Harus Ia Lakukan Karena Koordinasi Dino Pico Dan Gracia Dalam Menghadapi Evil Dragon Spawn Sungguh Sempurna Mai Merasa Jika Dirinya Tak Bisa Memberikan Bantuan Dino Kemudian Menjawab Agar Mai Tetap Di Belakang Bersama Zegion Dan Apito Kau Juga Bisa Melindungi Kami Dari Sana Jika Terjadi Sesuatu Zegion Pasti Akan Melindungimu Karena Dino Mengatakan Itu Mai Pun Memutuskan Untuk Mempercayai Dino Dan Yang Lainnya Mai Kemudian Berdiri Di Samping Zegion Dan Apito Sementara Itu Di ruang Kontrol Benimaru Dan Ramirez Mulai Memikirkan Salah Satu Evil Dragon Spawn Yang Telah Pergi Ke Lantai Terdalam Labirin Yaitu Di Depan Gerbang Lantai 100 Meskipun Benimaru Sudah Mengirim Hakuro Dan Empat Raja Naga Untuk Menghadapinya Tapi Benimaru Masih Tak Yakin Jika Mereka Dapat Mengalahkannya Karena Evil Dragon Spawn Sauti Ini Telah Berada Di Luar Jangkauan Lantai Yang Dikuasa Vega Evil Dragon Spawn Tersebut Tentu Tak Memiliki Keabadian Namun Walaupun Begitu Evil Dragon Spawn Ini Masih Memiliki Kemampuan Ultra Speed Reignor Yang Yang Cukup Luar Biasa Bahkan Saking Kuatnya Ilmu Padang Hakuro Masih Belum Cukup Untuk Mengacurkan Evil Dragon Spawn Tersebut Itu Karena Terdapat Kesejangan Kekuatan Di Antara Mereka Evil Dragon Spawn Tersebut Memiliki Kekuatan 50 Kali Lipat Lebih Besar Dibanding Hakuro Evil Dragon Spawn Bukan Lawan Yang Bisa Diremehkan Bahkan Sosok Seperti Hinata Sakaguchi Sangat Kesulitan Untuk Mengalahkan Evil Dragon Spawn Di Ingracia Sebelumnya Di Satu Sisi Empat Raja Naga Kini Juga Telah Bekerja Sama Untuk Menghadapi Evil Dragon Spawn Tersebut Dalam Wujud Humanoidnya Eurus Saat Itu Telah Mengikat Evil Dragon Spawn Dengan Cambuk Apinya Dengan Cambuk Api Tersebut Eurus Terus Membakar Sel Sel Dari Evil Dragon Spawn Akan Tetapi Evil Dragon Spawn Tersebut Memiliki Kemampuan Ultra Speed Regeneration Yang Dapat Memulikan Sel Sel Yang Terbakar Di Satu Sisi Zephyrus Sepertinya Telah Mengalami Kerusakan Parah Saat Membantu Eurus Dalam Melepaskan Serangannya Sedangkan Notos Saat Ini Terus Mencoba Menahan Evil Dragon Spawn Dengan Kekuatan Mengarikannya Namun Sayangnya Semua Kombinasi Serangan Mereka Naga Boreas Kini Telah Hancur Untuk Melindungi Zephyrus Dan Notos Dari Serangan Evil Dragon Spawn Karena Keempat Raja Naga Tak cukup Kuat Untuk Mengalahkan Evil Dragon Spawn Mereka Pun Tak Punya Pilihan Selain Mundur Di Saat Mata Raja Naga Mundur Hakuro Kemudian Mulai Mengambil Alih Pertarungan Lagi Dengan Pertarung Mati Matian Dan Seperti Yang Benimaru Layar Lebar Itu Merasa Jika Dirinya Yang Harus Turun Tangan Namun Sayangnya Ramiris Langsung Menolak Gagasan Benimaru Tersebut Itu Karena Benimaru Memiliki Peran Yang Lebih Penting Dalam Menjalankan Operasi Strateginya Saat Ini Di Satu Sisi Beretta Mengatakan Bahwa Dirinya Yang Harus Turun Tangan Namun Sekali Lagi Ramiris Langsung Menolak Gagasan Beretta Tersebut Karena Menurut Ramiris Tanpa Bantuan Beretta Mustahil Bagi Dirinya Untuk Membuang Labirin Sendirian Dengan Tepat Waktu Jika Itu Terjadi Vega Akan Memiliki Kesempatan Untuk Boleh Kembali Dengan Begitu Misi Kali Ini Akan Gagal Dan Pada Saat Itu Datang Seseorang Yang Berkata Sepertinya Ini Adalah Giliranku Dan Ternyata Itu Adalah Asisten Veldora Yang Bernama Keris Seorang Berdekar Berkulit Coklat Dengan Rabut Merah Yang Menyala Melihat Kedatangan Keris Ramiris Pun Baru Teringat Jika Keris Ada Disini Dengan Demikian Ramiris Dan Benimar Pun Akan Mempercayakan Beran Ini Kepada Keris Dan Segera Setelah Itu Keris Kemudian Langsung Pergi Ketempat Hakuro Dan Empat Raja Naga Berada Setelah Keris Pergi Ramiris Benimar Berkata Hah Apakah Ramiris Sama Mengirim Keris Tanpa Tahu Hal Itu Dan Diketahui Bahwa Nilai Ekstensi Keris Saat Ini Adalah Sebesar 2,74 Juta Itu Adalah Nilai Keberadaan Yang Lebih Rendah Dibanding Evil Dragon Spawn Milik Vega Namun Meskipun Nilai Keberadaan Keris Lebih Rendah Dibanding Evil Dragon Spawn Milik Vega Ramiris Yakin Bahwa Keris Akan Baik Baik Saja Itu Karena Keris Adalah Asisten Master Veldora Yang Merupakan Petarung Sejati Dan Pada Saat Itulah Keris Telah Tiba Di Medan Perang Dan Melihat Haguro Bertarung Di Sana Evil Dragon Spawn Saat Itu Telah Melepaskan Tinjunya Ke Arah Haguro Menangkap Itu Haguro Kemudian Juga Melepaskan Teknik Tebasan Miliknya Tebasan Air Mengalir Crest Water Slash Meskipun Tinju Evil Dragon Spawn Memiliki Kekuatan Yang Berada Di Tingkat Mitos Tapi Betapa Mengejutkannya Haguro Dapat Menebus Kulit Luar Evil Dragon Spawn Tersebut Namun Sayangnya Itu Masih Belum Cukup Untuk Mengalahkan Evil Dragon Spawn Ya Keris Yang Melihat Itu Memuji Kemampuan Haguro Keris Kemudian Mendekati Haguro Dan Berkata Haguro Dono Mari Saat Ini Sudah Selesai Dengan Demikian Haguro Kemudian Mundur Dan Menyerahkan Evil Dragon Spawn Tersebut Kepada Keris Segera Setelah Itu Evil Dragon Spawn Itu Langsung Menyerang Keris Yang Ada Di Depannya Namun Sayangnya Keris Dengan Sigap Langsung Menedangnya Hingga Membuat Evil Dragon Spawn Tersebut Terhempas Ke Udara Dan Tak Hanya Itu Saja Keris Juga Langsung Melepaskan Teknik Bertarung Veldora Style Killing Arts Burning Ballads Seketika Itu Juga Tinju Keris Melesat Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Hingga Sampai Tak Terlihat Ia Memanaskan Udara Dan Mengubahnya Menjadi Peluru Plasma Untuk Menyerang Evil Dragon Spawn Secara Beruntun Alhasil Evil Dragon Spawn Yang Terkena Serangan Itu Menjerit Kesakitan Namun Keris Tak Memperdulikannya Dan Langsung Menciptakan Lingkaran Sihir Di Tanah Dan Langsung Mengaktifkannya Dragonic Flare Dan Saya Ketik Itu Juga Evil Dragon Spawn Itu Langsung Terperangkap Di Dalam Kuba Api Yang Luar Biasa Itu Adalah Teknik Kuno Hasil Dari Evolusi Flare Cycle Yang Pernah Digunakan Untuk Melawan Ribur Sama Dahulu Kala Teknik Ini Bahkan Lebih Kuat Dari Hell Flare Milik Benimaru Yang Konan Merupakan Salah Teknik Api Termal Yang Paling Kuat Alhasil Evil Dragon Spawn Itu Menjerit Dengan Ceritan Yang Menyayat Jiwa Hingga Lenyap Tanpa Sisa Karena Tak Ada Tanda Kebangkitan Dari Evil Dragon Spawn Tersebut Karis Berhasil Mengalahkannya Melihat Cara Bertarung Karis Yang Tanpa Ampun Itu Membuat Hakuro Dan Empat Rajanaga Sangat Terkesan Bagus Sekali Ucap Hakuro Keempat Rajanaga Juga Berkata Luar Biasa Karis Sama Adalah Yang Terbaik Bahkan Eurus Yang Dalam Wujud Gadis Itu Memuji Ketampanan Karis Yang Sangat Tampan Eurus Mengakui Bahwa Dirinya Adalah Penggemar Berat Karis Sama Dan Ngomong-ngomong Wujud Humanoid Eurus Ini Adalah Seperti Gadis Muda Yang Ramir Sangat Gembira Dengan Kemenangan Karis Karena Evil Dragon Spawn Yang Berada Di Lantai Terdalam Telah Dimusnahkan Maka Yang Tersisa Hanyalah Melenyapkan Vega Dan Memotong Lapisan Isolasi Labirin Yang Terinfeksi Dan Pada Saat Ini Benimaru Telah Pergi Ke Lantai Isolasi Tempat Diablo Dan Yang Lainnya Berada Diablo Yang Melihat Kemunculan Benimaru Menyadari Bahwa Waktunya Untuk Mengakhiri Semua Ini Akan Segera Dimulai Diablo Kemudian Melirik Ke Arah Zegion Sebagai Tanda Dimulainya Operasi Zegion Yang Melihat Diablo Itu Menganggukan Kepalanya Seolah Tahu Apa Yang Selanjutnya Harus Dilakukan Namun Tiba-tiba Vega Tertawa Dan Berkata Gia Aku Tahu Apa Yang Harus Kulakukan Vega Kemudian Melepas Tentakel Tentakel Dan Berpura-pura Membidik Ke Arah Diablo Namun Di Saat Yang Sama Tentakel Vega Telah Menyusut Dan Mendekati Mai Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Vega Saat Ini Berniat Untuk Mengincar Mai Furuki Namun Seketika Itu Juga Zegion Langsung Mencincang Semua Tentakel Yang Mengarah Ke Arah Mai Furuki Zegion Berkata Semua Itu Sia Sia Di Saat Mai Tiba-tiba Merasakan Kehadiran Yang Mendekatinya Dengan Sangat Cepat Tapi Ketika Mai Mulai Menolehkan Wajahnya Tentakel Vega Yang Mengincar Dirinya Tiba-tiba Telah Tercincang Dan Berserakan Di Sana Itu Karena Zegion Telah Melindunginya Mai Yang Melihat Itu Pun Mengadari Bahwa Dirinya Sedang Diincar Vega Di Satu Sisi Vega Kini Mulai Putus Asa Karena Rencananya Untuk Mengambil Kekuatan Teleportasinya Vega Tentu Dapat Melarikan Diri Dari Tempat Ini Namun Sayangnya Semua Itu Telah Gagal Seolah Rencananya Itu Telah Terbaca Vega Pun Berteriak Dan Berkata Sialan 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 Apakah Aku akan Mati Disini Ini Tak Bisa Diterima Vega Pun Berada Di Puncak Kebingungan Dan Ketakutan Bahkan Segala Cara Untuk Mengalahkan Diablo Dari Apa Yang Vega Bayangkan Evil Dragon Spawn Yang Menurut Vega Bisa Diandalkan Ternyata Juga Sangat Mengecewakan Dan Pada Tidik Inilah Pemahaman Vega Telah Mencapai Batasannya Vega Pun Terus Menggunakan Otaknya Untuk Pertahan Hidup Namun Sayangnya Vega Sama Sekali Tak Memiliki Cara Untuk Keluar Dari Situasi Ini Bahkan Vega Saat Ini Juga Menyadari Bahwa Diablo Sepertinya Telah Merencanakan Sesuatu Vega Pun Merasa Sangat Frustasi Dan Merenungi Dirinya Sendiri Meskipun Vega Telah Menjadi Pria Yang Sangat Kuat Tapi Vega Sama Sekali Tak Memiliki Teman Yang Bisa Dipercaya Bahkan Dino Yang Merupakan Rekanya Kini Telah Menghian Hatinya Vega Selama Ini Juga Tak Pernah Mendapatkan Kehidupan Yang Layak Hatinya Sama Sekali Sendiri Karena Vega Tak Pernah Mempercayai Rekan Rekanya Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Mempercayai Vega Jika Kita Tak Pernah Memberi Kita Juga Tak Akan Pernah Mendapatkan Imbadan Apapun Menjadi Kuat Dan Sombong Bukanlah Cara Mendapatkan Segalanya Setelah Merenungi Nasibnya Selama Ini Vega Pun Mengukapkan Ketidak Puasanya Dengan Seguah Tenaga Sialan Sialan Dan Pada Saat Itulah Vega Telah Memikirkan Tindakan Terlarang Vega Tertawa Dan Berkata Gia Hahaha Benar Benar Sekali Aku tak Akan Menjadi Satu-satunya Yang Mati Disini Kalau Begitu Aku Akan Membawa Kalian Semua Mati Bersamaku Gia Hahaha Dan Itulah Satu-satunya Kemungkinan Yang Dikawatirkan Diablo Dan Apakah Yang akan Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Part Selanjutnya Ketika Vega Sudah Tak Memiliki Cara Lagi Untuk Keluar Dari Situasi Ini Vega Merasa Frustasi Vega Merasa Jika Dirinya Akan Segera Dihabisi Namun Di Saat Vega Merasakan Keputus Asaan Vega Tiba-tiba Telah Memikirkan Tindakan Terlarang Karena Tak Ingin Jika Dirinya Menjadi Satu-satunya Yang Mati Disini Vega Pun Berniat Membawa Diablo Dan Semua orang Di labirin ini Ikut Mati Bersamanya Dan Itulah Satu-satunya Kemungkinan Yang Dikawatirkan Diablo Vega pun Terseyum Ke arah Diablo Dan berkata Segera Segera Setelah Vega pun Akan Melodakan Dirinya Sendiri Diablo Yang Melihat Itu Mendecahkan Lidahnya Namun Meskipun Begitu Diablo Telah Mengantisipasi Kemungkinan Ini Dan Telah Mengambil Tindakan Percegahan Untuk Memendung Bakteri Iblis Yang Akan Dilepaskan Vega Dan Segera Tiga Itu Diablo Langsung Menangkap Tubuh Vega Dengan Skill Ultimate Temptation King Azazel Diablo Pun Langsung Memutuskan Kesadaran Vega Dari Dunia Luar Zekai Dengan Demikian Rencana Vega Untuk Meladakan Dirinya Berhasil Digagalkan Ya Dengan Jumlah Energi Vega Yang Sangat Besar Sulit Untuk Memprediksi Skala Kerusakan Yang Akan Ditimbulkan Walaupun Diablo Yakin Jika Dirinya Mampu Bertahan Tapi Diablo Tak Yakin Jika Orang Orang Di Sekitarnya Akan Mampu Bertahan Maka Dari Itulah Diablo Langsung Mengambil Tindakan Untuk Mencegah Hal Tersebut Namun Tiba-tiba Hal Mengejutkan Telah Terjadi Vega Kini Telah Mengalihkan Kesadarannya Pada Evil Dragon Spawn Yang Berada Di Tempat May Pico Dino Dan Gracia Vega Pun Tertawa Dengan Tawa Jahatnya Dan Ternyata Tepat Beberapa Saat Sebelum Diablo Menghentikan Vega Vega Telah Menggunakan Parallel Thinking Dari Skill Ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka Untuk Memindahkan Kesadaran Dirinya Pada Evil Dragon Spawn Tapi Dengan Tubuh Evil Dragon Spawn Tersebut Vega Tak Dapat Menggunakan Kekuatannya Secara Maksimal Dan Pada Saat Itulah Diablo Zekion Dan Benimaru Sangat Terkejut Ketika Menyadari Keberadaan Vega Tersebut Namun Sayangnya Tak ada Satupun Dari Mereka Yang Bisa Bergerak Itu Karena Diablo Kini Sedang Fokus Menahan Tubuh Utama Vega Sedangkan Benimaru Juga Fokus Melakukan Manipulasi Ruang Waktu Untuk Menghubungkan Tempat Ini Dengan Lokasi Evakuasi Dino Dan Yang Lainnya Juga Telat Menyadarinya Ada Zekion Yang Sedang Kelelahan Kini Juga Ragu-ragu Untuk Menyerang Karena Ia Sedang Melindungi Mai Furuki Namun Betapa Mengejutkannya Mai Justru Malah Melompat Kedepan Vega Mai Dalam Hati Berkata Aku Tahu Kau Pasti Akan Mengencar Ku Dan Pada Saat Itulah Mai Telah Berada Di Depan Vega Dan Berkata Woy Dasar Bodoh Aku Akan Mengantarmu Ke Suatu Tempat Yang Jauh Dimana Kota Akan Menjadi Gangguan Lagi Bagi Siapapun Mendengar Itu Vega Pun Langsung Panik Dan Berkata Apa 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 yang Bicarakan Sebelum Vega Sempat Melakukan Sesuatu Mai Telah Mengaktifkan Skill Ultimate Terameter Miliknya Cahaya Seperti Bintang Pun Bersinar Menyelimuti Mai Dan Vega Ya Mai Disini Tahu Bahwa Vega Sedang Mengincar Dirinya Namun Karena Mai Tak Ingin Meripotkan Orang Orang Di Sekitarnya Mai Pun Memutuskan Untuk Melindungi Semua Orang Di Sekitarnya Dengan Mengorbankan Dirinya Sendiri Dan Pada Saat Itulah Cahaya Terameter Telah Memudar Dengan Mai Dan Vega Yang Ikut Menghilang Juga Namun Sebelum Mai Sepuruhnya Menghilang Mai Mengucapkan Salam Perpisahan Dengan Dino Dan Yang Lainnya Mai Berkata Selamat Tinggal Dino Kau Sangat Tampan Ketika Dirimu Serius Terima Kasih Telah Memberiku Keberanian Selamat Tinggal Gracia Kau Sudah Kau Anggap Seperti Kakak Perempuanku Selamat Tinggal Juga Piko Aku Tahu Ini Waktu Yang Sangat Singkat Tapi Aku Merasa Bahwa Kau Telah Menjadi Teman Baikku Dan Selamat Tinggal Semuanya Segera Setelah Kata Kata Mai Menghilang Dengan Mai Dan Vega Yang Ikut Menghilang Sepenuhnya Setelah Melihat Vega Dan Mai Menghilang Dari Dunia Tak Ada Gunanya Bagi Diablo Untuk Membiarkan Tubuh Utama Vega Yang Tersisa Tetap Ada Dan Seketika Itu Diablo Langsung Menghancurkan Dengan Serangan End of World Miliknya Yang Akhirnya Tubuh Utama Vega Yang Tersisa Pun Hancur Labur Namun Meskipun Begitu Masih Ada Sel-sel Vega Yang Tersisa Dalam Lantai Labirin Yang Di Isolasi Ini Jika Itu Dibiarkan Mereka Bisa Menjadi Ancaman Bahkan Parahnya Vega Dapat Bangkit Kembali Dari Sel-sel Tersebut Maka Dari Itulah Semua Ini Harus Diselesaikan Sepenuhnya Seperti Apa Yang Direncanakan Benimaru Sejak Awal Benimaru Akan Membuang Lantai 61 Sampai 90 Labirin Yang Totalnya 30 Lantai Dan Pada Saat Ini Benimaru Telah Berhasil Melakukan Manipulasi Ruang Waktu Dan Menghubungkan Dirinya Dan Yang Lainnya Pada Tepi Luar Labirin Dan Pada Saat Itulah Empat Anggota Yaitu Benimaru Diablo Zegion Dan Dino Telah Berdiri Di Tepi Luar Labirin Alasan Mengapa Hanya Mereka Perempat Disini Adalah Karena Hanya Mereka Yang Menguasai Spasial Tak Mampu Mempertahankan Dirinya Di Saat Ruang Benimaru Telah Menjelaskan Rencananya Kepada Semuanya Bahwa Diablo Zegion Dino Dan Dirinya Harus Melepaskan Sarangan Gabungan Untuk Melenyapkan Lantai Labirin Yang Totalnya Adalah Sejumlah 30 Lantai Tersebut Itu Karena Benimaru Dan Yang Lainnya Bertekat Untuk Tak Membiarkan Vega Bangkit Kembali Di Tepi Luar Labirin Tersebut Benimaru Dan Yang Lainnya Kini Bisa Melihat Bagian Bangunan Setigi 30 Lantai Di Depannya Tersebut Mereka Kemudian Bersiap Di Posisi Mereka Masing-masing Dan Akan Segera Melepaskan Gabungan Kekuatan Penuh Mereka Dino Merasa Bahwa Ini Akan Menjadi Serangan Yang Sangat Kuat Yang Tak Terbayangkan Di Satu Sisi Diablo Tertawa Dan Zegion Berkata Walaupun Kondisiku Sudah Berantakan Tapi Entah Mengapa Aku Dapat Mengerahkan Segalanya Setelah Persiapan Mereka Selesai Mereka Perempat Pun Langsung Melepaskan Kekuatan Penghancur Terkuat Yang Mereka Miliki Masing-masing Seketika Itu Juga 6 Pasang Sayyap Dino Pun Bersinar Kedua Pedang Dino Pun Bersatu Dan Langsung Melepaskan Kekuatan Yang Sangat Accelerating Excellence Itu adalah Sebuah Serangan Yang Berbentuk Mata Hitam Kemerahan Yang Berbentuk Naga Selanjutnya Diablo Juga Melepaskan Serangannya End Of World Requiem Itu adalah Sihir Bencana Yang Mereproduksi Keruntuhan Dunia Dengan Kancuran Yang Sangat Mengerikan Dan Tentunya Itu adalah Serangan Terkuat Melik Diablo Yang Paling Kuat Dan Paling Terburuk Berikutnya Adalah Zegion Yang Juga Melepaskan Serangannya Devastator Strom Itu adalah Serangan Gabungan Dari Dimensional Strom Dengan Kekuatan Yang Dipercayakan Zilanus Dengan Begitu Serangan Zegion Pun Berubah Menjadi Serangan Yang Lebih Ganas Dari Sebelumnya Dan Pada Saat Itulah Serangan Mereka Perempat Pun Bersatu Hingga Menciptakan Kancuran Terbesar Yang Belum Pernah Terlihat Sebelumnya Ya Itu Adalah Empat Serangan Gabungan Yaitu Destruction Nostalgia Dino Yang Melihat Serangan Tercipta Sangat Ketakutan Ketika Melihatnya Yang Akhirnya Ketiga Puluh Lantai Labirin Itu Hancur Dan Lenyap Tanpa Sisa Sementara Itu Di Ruang Kontrol Semua Orang Yang Menyaksikan Itu Langsung Terdiam Membeku Bada Destruktif Yang Mengamuk Itu Tak Menunjukkan Tanda Tanda Merda Dan Beruntungnya Semua Itu Terjadi Dalam Subruang Jika Serangan Mengerikan Itu Dilepaskan Di Permukaan Tanah Planet Ini Mungkin Akan Lenyap Dan Tata Surya Akan Tertelan Oleh Badai Kehancuran Ramiris Merasa Bahwa Kekuatan Penghancur Dari Mereka Berempat Itu Bahkan Jauh Melambaui Kekuatan Penghancur Milik Felgrin Ramiris Pun Sangat Gemetar Ketika Membayangkan Kekuatan Penghancur Dari Diablo Benimaru Zegion Dan Dino Tersebut Setelah Misi Mereka Selesai Diablo Benimaru Zegion Dan Dino Pun Telah Kembali Ke Ruang Kontrol Mereka Juga Berbincang Dengan Sangat Gembira Karena Bagi Mereka Itu Adalah Pengalaman Yang Sangat Menyenangkan Menguji Batas Kekuatan Mereka Adalah Pengalaman Yang Jarang Dilakukan Diablo Akhirnya Mengerti Perasaan Karira Yang Lambut Kemudian Menawarkan Teh Dan Cemilan Untuk Semua Orang Dino Kemudian Mulai Bermalas Malasan Lagi Di sofa Sambil Menikmati Teh Dan Cemilan Melihat Dino Yang Bersantai Tersebut Benimaru Sedikit Kesal Dan Berkata Kenapa Kau malah Bersantai Santai Disini Bukankah Kalian Tadinya Adalah Musuh Dino Menjawab Hah Bukankah Kita Sudah Berbaikan Benarkan Ramiris Ramiris Menjawab Ya Sudahlah Kalau Kau Ingin Bekerja Lagi Aku Akan Bersedia Mempekerjakan Lagi Dino Suasana Hati Ramiris Pun Telah Kembali Namun Meskipun Krisis Di Labirin Telah Berakhir Masih Ada Krisis Yang Sedang Terjadi Di Seluruh Dunia Bahkan Soe Saat Ini Masih Berkeliling Untuk Mengumpulkan Informasi Beny Maru Dan Yang Lainya Pertekat Untuk Melindungi Dunia Kardinal Ini Dan Percaya Bahwa Rimuru Sama Akan Kembali Melihat Beny Maru Dan Yang Lainnya Dino Pun Berfikir Jika Mai Mungkin Akan Kembali Dengan Selamat Juga Dino Sungguh Tak Menyangka Mai Rela Berkorban Untuk Dirinya Dan Semua Orang Karena Dino Tak Bisa Membalas Kebaikan Mai Dino Memutuskan Untuk Bekerja Sama Dengan Beny Maru Camilan Ini Tapi Untuk Melakukan Hal Tersebut Ia Harus Menjaga Perdamaian Dunia Terlebih Dahulu Sedangkan Di Sisi Lain Mai Kini Telah Melayang Layang Di Ruang Kehampaan Yang Tak Dikenal Ia Juga Kehilangan Koordinat Posisinya Karena Melompat Secara Tak Teratur Dari Labirin Ramiris Tapi Beruntungnya Mai Kini Masih Hidup Mai Bersyukur Atas Nasib Baiknya Namun Pada Saat Yang Sama Entah Mengapa Ia Tiba-tiba Mendambakan Sebuah Cemilan Dan Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mari Kita Lanjut Di Part Selanjutnya Ketika Mai Sedang Terombang Ngabing Di Ruang Kehampaan Yang Tak Diketahui Mai Tiba-tiba Mendambakan Sebuah Kue Mai Juga Teringat Saat Pertama Kali Ia Dipanggil Ke Dunia Ini Dimana Ia Hanya Berkeliaran Di Kekaisaran Tanpa Mengetahui Apapun Dan Beruntungnya Yuki Telah Membantunya Dan Merawatnya Yuki Bahkan Beberapa Kali Membawakan Obi Bakar Sebagai Oleh-oleh Dimana Itu Adalah Makanan Terbaik Yang Bisa Dimakan Mai Namun Sayangnya Mai Tahu Bahwa Yuki Kini Telah Dibunuh Oleh Jahil Dan Sejak Saat Itulah Mai Hidup Dengan Putus Asa Tujuan Mai Untuk Kembali Ke Dunia Asalnya Juga Tak Kunjung Terwujud Dan Sekarang Mai Telah Berhenti Menjadi Manusia Dan Memeroleh Kekuatan Yang Cukup Untuk Hidup Di Ruang Misterius Tanpa Mengalami Kematian Namun Meskipun Begitu Keinginan Mai Sama Sekali Tak Pernah Terpenuhi Di Saat Mai Merenungi Nasibnya Mai Saat Ini Juga Masih Dalam Genggaman Vega Namun Walaupun Begitu Mai Sama Sekali Tak Takut Karena Ia Tau Bahwa Dirinya Tak Akan Langsung Dibunuh Vega Vega Saat Itu Mengancam Bahwa Ia Berniat Memakan Mai Dan Mengambil Kemampuan Instant Movement Dari Skill Ultimate Terameter Milik Mai Untuk Kembali Ke Dunia Kardinal Namun Mai Menjawab Bahwa Vega Tak Mungkin Mampu Menggunakan Kemampuan Teleportasi Miliknya Itu Karena Untuk Kembali Ke Dunia Kardinal Perlu Menghitung Koordinat Dan Informasi Yang Akurat Untuk Melintasi Ruang Waktu Jadi Jika Kau Mempunuh Kau Tak Mampu Melakukannya Mendengar Itu Vega Juga Tak Bisa Menyangkalnya Untuk Menggunakan Kekuatan Teleportasi Yang Serumit Itu Tentu Akan Menjadi Masalah Tersendiri Bagi Vega Bahkan Sampai Saat Ini Vega Juga Belum Bisa Menguasai Skill Ultimate Evil Dragon Lord Azidah Haka Miliknya Sendiri Vega Yang Kesal Itu Berkata Sialan Kursaku Memang Tak Bisa Menggunakan Kekuatan Yang Serumit Itu Dan Pada titik Ini Vega Hanya Bisa Bergantung Kepada Mai Dan Menunggu Mai Untuk Memulihkan Energinya Tapi Jika Vega Melepaskan Mai Mai Pasti Akan Kabur Sendirian Dan Jika Itu Terjadi Itu Juga Akan Menjadi Akhir Bagi Vega Di Sini Ketika Vega Terus Memikirkan Itu Tiba-tiba Sesuatu Yang Tak Terduga Telah Terjadi Badai Ruang Waktu Yang Diasat Tiba-tiba Telah Muncul Disana Dan Mengarah Ke Arah Mai Dan Vega Mai Dan Vega Yang Melihat Bada Itu Sangat Palik Jika Mereka Terjebak Dalam Badai Ruang Waktu Tersebut Mai Tak Yakin Jika Dirinya Dapat Bertahan Hidup Namun Sebelum Mereka Berdua Sempat Menjauh Badai Tersebut Tiba-tiba Langsung Menghantam Mereka Berdua Itu Adalah Arus Energi Yang Begitu Kuat Hingga Tak Ada Cara Untuk Menghindarinya Yang Akhirnya Tangan Vega Pun Terlepas Dari Mai Furuki Mereka Berdua Kini Telah Terpisah Di Ruang Dan Waktu Karena Badai Tersebut Walaupun Itu Adalah Sebuah Kesempatan Emas Bagi Mai Untuk Menegalkan Vega Sendiri Di Sini Tapi Mai Saat Ini Memiliki Masalahnya Sendiri Begitu Mai Terperangkap Dalam Pusaran Badai Ruang Waktu Kesedaran Mai Pun Perlahan Mulai Menghilang Karena Tak Mampu Menahan Dasatnya Badai Tersebut Setelah Badai Itu Berlalu Vega Ternyata Masih Bertahan Hidup Namun Sialnya Ia Telah Kehilangan Mai Furuki Vega Merasa Bahwa Mai Mungkin Sudah Mati Setelah Terkena Badai Energi Yang Begitu Kuat Tersebut Dengan Demikian Vega Telah Kehilangan Satu-satunya Kunci Untuk Kembali Vega Kini Sangat Menyesal Karena Tak Segera Memakan Mai Sebelumnya Ketika Vega Menyesali Itu Vega Kini Mulai Menyadari Situasinya Saat Ini Tak Ada Apapun Disini Tak Ada Langit Atau Bumi Tak Ada Cahaya Sama Sekali Sekalipun Ia Mencoba Bergerak Ia Tak Tahu Apakah Ia Bergerak Maju Atau Mundur Ini Benar-benar Sebuah Ketiadaan Dan Pada Saat Itulah Vega Merasakan Rasa Takut Dalam Hatinya Vega Menyadari Bahwa Ia Benar-benar Sendirian Disini Tak Ada Yang Bisa Dilakukan Vega Di Tengah Ketiadaan Tersebut Vega Berteriak Dengan Berkata Tunggu Apa Yang Terjadi Apakah Ada Orang Lain Disini Sialan Apa Yang Telah Kulakukan Vega Terus Menggonggong Dalam Kehampaan Yang Kosong Walaupun Vega Berteriak Sekuatan Aga Tapi Tak Ada Satupun Yang Menengkapinya Woi Siapapun Keluarlah Akulah Vega Yang Abadi Dan Terkuat Namun Tetap Saja Tak Ada Satupun Yang Merespon Dan Pada Saat Itulah Vega Mulai Merasakan Kehampaan Dalam Kehampaan Tersebut Vega Kemudian Mencoba Untuk Bunuh Diri Dengan Menciptakan Ledakan Besar Disana Namun Sayangnya Semua Usahanya Untuk Bunuh Diri Ternyata Sia Sia Setelah Vega Memakan Zilanus Tubuhnya Kini Telah Abadi Dan Energinya Juga Tak Pernah Habis Vega Pun Kesulitan Untuk Membunuh Dirinya Sendiri Yang Akhirnya Vega Pun Sendirian Dan Kesepian Dalam Kehampaan Selama Lamanya Scene Pun Kemudian Berpindah Di Suatu Tempat Dimana Rimuru Dilempar Ke Akhir Ruang Dan Waktu Dan Pada Saat Itulah Rimuru Akhirnya Telah Membuka Matanya Tepat Setelah Rimuru Namun Disini Rimuru Tak Tahu Dirinya Sedang Berada Dimana Ia Juga Bingung Dengan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Rimuru Pun Meminta Siel Untuk Menjelaskan Semuanya Siel Menjawab Bahwa Kini Master Telah Berada Di Akhir Ruang Dan Waktu Dimana Dunia Telah Berakhir Feldwe Telah Mengirim Master Kesini Dengan Kronos Salsasun Ketika Master Berusaha Menghentikan Amukan Milim Sebelumnya Siel Juga Mengatakan Bahwa Feldwe Melakukan Ini Karena Feldwe Berusaha Mengidari Pertarungan Secara Langsung Dengan Master Karena Master Telah Menjadi Entitas Di Luar Nalar Yang Bahkan Bisa Melampaui Feldwe Sendiri Dengan Kata Lain Karena Membunuh Rimuru Bukanlah Hal Yang Mudah Feldwe Memutuskan Untuk Membuang Rimuru Agar Rimuru Tak Menghalangi Rencana Feldwe Dan Karena Nah itulah Rimuru Saat ini Telah Berakhir Di Akhir Ruang Dan Waktu Tempat Dimana Aliran Waktu Terhenti Hamperan Ruang Yang Telah Berakhir Hingga Mencapai Titik Kehampaan Ketika Rimuru Tak Sadarkan Diri Siel Telah Hidup Ribuan Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dan Melihat Akhir Dari Dunia Feldwe Telah Melepas Ivaraj Ke Dunia Untuk Menghancurkan Dunia Yaitu Sendiri Setelah Mendengar Semua Itu Rimuru Merasa Juga Dirinya Telah Kalah Namun Siel Menyangkalnya Dan Mengatakan Bahwa Ini Adalah Seri Siel Sama Seri Tak Ingin Mengakui Kekalahannya Namun Meskipun Begitu Karena Rimuru Telah Berakhir Disini Rimuru Tak Tahu Apa Yang Harus Ia Lakukan Siel Kemudian Menjawab Karena Begitu Banyak Waktu Yang Telah Berlalu Ada Sejumlah Besar Bahkan Sangat Besar Energi Tunnel Yang Tersimpan Dalam Ruang Imajiner Dalam Kasus Felden Ava Dia Telah Kehilangkan Energi Tunnel Setelah Menciptakan Dunia Kardinal Namun Hal Tersebut Tak Berlaku Bagi Master Itu Karena Master Memiliki Ruang Imajiner Atau Ruang Tak Terbatas Yang Dapat Menampung Semua Energi Tunnel Tersebut Dari Energi Itu Anda Dapat Menciptakan Kembali Dunia Hingga Puluhan Ribu Kali Lipat Anda Dapat Menduplikat Orang Yang Anda Sayangi Dan Membuat Lingkungan Dunia Yang Sama Yang Sedekat Mungkin Dengan Dunia Master Sebelumnya Mendengar Itu Rimuru Sangat Tercengang Sekali Tapi Menurut Rimuru Dengan Menduplikat Orang Yang Rimuru Sayangi Bahkan Jika Mereka Memiliki Ingatan Yang Sama Tetap Saja Itu Bukanlah Mereka Yang Sebenarnya Semua Itu Hanyalah Kepalsuan Belaka Rimuru Pun Hampir Berteriak Karena Sangat Marah Sial Dengan Tenang Menjawab Bahwa Ia telah Meduka Jika Master Akan Menjawab Seperti Sial Kemudian Menekankan Lagi Bahwa Master Belum Dikalahkan Kita Bisa Kembali Ke Masa Lalu Dan Mengalahkan Feltway Sekali Lagi Sial Mengatakan Itu Seolah Itu Hal Yang Mudah Hah Kembali Ke Masa Lalu Katamu Maksudmu Kita Bisa Mengalahkan Feltway Sekarang Ucap Rimuru Rimuru Merasa Jika Itu Mustahil Untuk Dilakukan Bahkan Chloe Yang Memiliki Kemampuan Untuk Waktu Disini Sudah Tak Mengalir Lagi Namun Sial Mengatakan Bahwa Ia Telah Mengembangkan Kemampuan Untuk Melopati Ruang Dan Waktu Setelah Master Menyerap Manas Mikael Master Juga Telah Menyerap Kemampuan Yang Dimiliki Mikael Salah Satunya Skill Ultimate Terameter Itu Skill Ultimate Yang Mikael Berikan Kepada Mai Furuki Yang Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Gerakan Instant Atau Teleportasi Tapi Sebenarnya Esensi Dari Kemampuan Itu Bukan Hanya Sebatas Untuk Berteleportasi Saja Melainkan Kemampuan Untuk Melampaui Segala Ruang Dan Waktu Untuk Pergi Ketempat Yang Diinginkan Sial Mengatakan Bahwa Mai Mungkin Belum Bisa Menunjukkan Potensi Maksimal Dari Kekuatannya Karena Kurangnya Energi Yang Mai Miliki Namun Dalam Kasus Master Anda Kini Telah Memiliki Sejumlah Besar Energi Yang Tak Dapat Diukur Dengan Demikian Melompati Ruang Waktu Adalah Hal Yang Mudah Bagi Master Selain Itu Karena Banyak Bawahan Master Yang Terhubung Dengan Koridor Jiwa Kita Sudah Mengetahui Titik Koordinat Ruang Waktu Yang Akan Kita Tuju Ucap Sial Dengan Bangga Dan Tentunya Rimuru Sangat Senang Ketika Mendengar Bahwa Ia Dapat Kekuatan Yang Kini Telah Dimiliki Master Sebagai Maniac Skill Sial Kemudian Menjelaskan Segala Macam Hak Dan Keistimewaan Dengan Sangat Bersemangat Karena Sejujurnya Ini Adalah Waktu Yang Telah Ditunggu Tunggu Sial Setelah Ribuan Tahun Lamanya Menunggu Rimuru Sama Terbangun Di Satu Sisi Rimuru Saat Ini Sangat Bersemangat Ia Bertekad Untuk Tak Kalah Ia Ingin Membebaskan Milim Yang Sedang Dimanipulasi Dan Segera Mengalahkan Feltway Secepatnya Setelah Sial Selesai Menjelaskan Semuanya Rimuru Dengan Bantuan Sial Pun Langsung Motifkan Space Time Leap Untuk Kembali Ke Waktu Sebelumnya Namun Ketika Rimuru Melompati Jalur Distorsi Ruang Waktu Rimuru Merasakan Sesuatu Yang Memantul Pada Dirinya Tapi Sial Mengatakan Jika Masalah Rimuru Merasa Bahwa Sesuatu Yang Membenturnya Tadi Hanyalah Sampah Yang Mengabang Di Subur Ruang Dengan Demikian Rimuru Dan Sial Pun Melanjutkan Perjalanan Mereka Untuk Kebalik Masa Lalu Dimana Semua Orang Telah Menunggu Dan Volume 21 Berakhir Sampai Disini Oke Bagaimana Penempat Kalian Tentang Volume 21 Ini Jika Kalian Memiliki Kesan-kesan Mengenai Bagus Atau Tidak Volume 21 Ini Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Untuk Volume 22 Selanjutnya Mari kita Bersabar Untuk Menunggu Kerilis Sanya Dan Jika Ada Kesalahan Dalam Pembahasan Mimin Mohon Maaf Dan Sekian Untuk Pembahasan Kali Ini Dan Jangan Lupa Like Dan Subred Jukuh Tentu Saja Warga Anime